Intro Oh iya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, seris, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vidno. Langsung deskripsi aja ya di link yang mau mencantumkan di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat toh ya, kio ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, berhubung Manwa-Manwa yang Mamang bahas sebelumnya udah mentok chapternya. Jadi sekalian nunggu Manwa sebelumnya update, Mamang akan bahas Manwa baru yang berjudul Si Paling Hoki. Manwa ini dibuat oleh komikus yang bernama Zon, dan ilustratornya Daon Webtoon. Manwa ini bergenre action, adventure, fantasy, dan game. Dengan rating saat ini 4,4 dari 5. Manwa ini menceritakan seorang pria yang bernama Lee Ki-ho, yang mencoba mengubah hidupnya di game virtual reality pertama di dunia, Circuit. Ia mendapatkan item rare yang belum pernah ditemukan sekalipun di game yang berisimpat miliar pemain. Dengan begitu, ia berniat akan berubah dari miskin menjadi kaya, dari lemah menjadi kuat. Di awal video ini, kita diperkenalkan dengan sebuah game yang bernama Circuit. Sebuah online game yang saat ini dimainkanlah 50 juta user. Dan saat bulan pertama rilis, sudah mencapai 400 juta user. Cuman ada satu alasan kenapa game online tersebut bisa mendapatkan kesuksesan besar seperti itu. Yaitu karena game tersebut digadang-gadang sebagai game virtual reality sempurna. Bahkan mereka yang awalnya mencaci dengan mengatakan kalau hal itu mustahil, sekarang sibuk menikmati VR yang ada di dalam sirkuit. Termasuk sang MC kita. Di apartemen kecilnya, ia bisa mencium aroma menyegarkan lautan. MC kita bernama Lee Kiho. Dan username di in-game-nya adalah Mose. Ia adalah salah satu dari player yang ada di sirkuit. Saat ini ia sedang berada di sebuah area di dalam game sirkuit tersebut. Namun karena dirinya hanya berdiam diri di sana, player lainnya langsung meniriakinya. Hei Bung, kalau kau cuma bangun saja, kenapa gak keluar saja dari sini? Kau menghambat kelinding kami. Sebagai sesama cleaner, Jangan menghalangi kami lah. Lee Kiho pun meminta maaf atas hal itu. Karena dirinya juga merupakan seorang slime cleaner seperti mereka. Karena kesuksesan sirkuit, uang dan item di dalam sirkuit jadi memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dunia nyata. Saat ini, cuma ada tiga rang item yang ada di dalam sirkuit. Yaitu normal, magic, dan rare. Item normal tak punya kemampuan khusus, jadi mereka tidak berharga. Dan item dari magic ke atas, nilainya bisa melambung tinggi. Hal tersebut bisa saja terjadi, karena ada tambahan point stat di setiap item. Misalnya, satu buah item shield berrank magic, mempunyai tambahan stat di pen sebanyak satu point. Di game ini, player hanya akan mendapatkan peningkatan satu point stat per naik level. Jadi, menggunakan item yang memiliki satu tambahan stat, sama saja dengan naik level. Point stat bisa meningkatkan kekuatan fisik seorang dengan drastis. Contohnya, jika seorang menggunakan cincin yang menambahkan tiga point strength, mereka bisa mendapatkan kekuatan pukulan sekuat petinju profesional. Karena hal tersebut, item rank magic yang punya peningkatan satu point stat saja, bisa memiliki harga hingga 10 ribu dolar. Lalu bagaimana dengan item rank rare? Item yang masih menjadi rumor di kalangan gamer, karena satu kali pun belum pernah muncul di dalam game. Dan masih menjadi misteri juga, entah ada rank di atas itu atau tidak. Dengan kata lain, rank magic adalah rank tertinggi di sirkuit saat ini. Banyak player di level rendah yang memburu slime tanpa henti, dengan berharap mendapatkan keberuntungan dengan menemukan item rank magic. Dan mereka biasanya dikenal sebagai slime cleaner. Tentu saja, persentase item rank magic yang keluar dari slime sangat rendah. Li Kiho sudah memburu para slime selama dua bulan ini. Tapi dirinya masih belum melihat adanya tanda-tanda item rank magic yang akan keluar. Setelah melihat para slime cleaner lainnya yang terus gagal mendapatkan item rank magic, akhirnya Li Kiho memutuskan untuk pergi dari sana. Ia menuju ke kota pesisir pantai, Lin Du Roak. Ia menemui salah satu pedagang di sana, dan berniat akan menjual material slime yang ia dapatkan sebelumnya. Namun ia sangat terkejut, ketika si pedagang tersebut menghargai material slimenya hanya dengan 20 silver. Si pedagang beralasan, bahwa di kotanya saat ini sudah terlalu banyak material dari slime, jadi harganya turun drastis. Oh iya, karena nick in-game-nya Mose, kita panggil dia Mose aja ya, kalau di in-game. Mose tanpa tak percaya, karena harganya bisa jatuh setengahnya cuma dalam setengah hari. Tapi meskipun begitu, Mose tetap menjual materialnya. Setelah menjual materialnya, Mose duduk di bangku pinggiran kota. Ia berpikir, Hah, aku cuma dapat 20 silver setelah memburu slime seharian. Kalau diubah jadi uang, cuma sekitar 200 ribuan. Dan juga sekarang, populasi slime mulai menurun, karena banyak yang memburu mereka. Selama 2 bulan ini, aku cuma memburu slime. Berharap ada item magic yang muncul. Dan yang aku dapatkan dari hal itu selama 2 bulan ini, cuma sekitar 5 gold. Juga sebuah pedang pemula yang sebentar lagi akan ruksak. Senjata baru harganya bisa mencapai 5 gold. Dasar game ruksak, game sampih yang mengendalakan keberuntungan. Aku bekerja keras selama 2 bulan untuk mengumpulkan uang, supaya bisa membayar uang semester. Kalau aku tahu bakalan jadi seperti ini, aku seharusnya menikmati game ini seperti orang lain. Aku mungkin bakalan dapat ayang di sini. Atau kalau saja aku lebih memilih mencari kerja sampingnya selama 2 bulan itu, Aih, benar. Pensi aja lah. Tapi sebelum itu, aku punya 5 gold hasil ngulis selama 2 bulan tadi. Kalau diuangkan mungkin sekitar 5 jutaan. Yang terbaik saat ini adalah menukarnya jadi uang. Tapi rasanya sayang juga, kalau menukarnya jadi uang asli. Karena aku juga mau pensi. Mau lakuin apa lagi ya? Ketika Moses sedang memikirkan hal itu, perhatiannya teralihkan oleh suara ribut-ribut yang tak jauh dari tempat Moses duduk. Di sana banyak sekali orang yang sedang berkerumun mengelilingi seorang pedagang. Para player di sana, terlihat sedang menyoraki salah satu player yang telah membeli item pedagangan itu. Ternyata itu adalah kali ke-8 player tersebut membeli dagangan si pedagang. Namun saat membuka itemnya, ia malah mendapatkan item Sampis Human Pets Piece. Ikan dengan wujud yang menjijikan dan tidak bisa dimakan. Para player yang berkerumun di sana semakin bersemangat. Dan menertawakan ketidakberuntungan player itu. Moses yang penasaran dengan kerumunan tadi, langsung mendekat. Setelah melihat player barusan, ia mengerti. Item pedagangannya seperti ngegaca. Si pedagang menunturkan, hmm, padahal, kalau dia bermain sedikit lagi, dia bisa mendapatkan item yang bagus. Tapi dia malah pergi. Baiklah semuanya. Apa tidak ada lagi yang mau main? Ini kesempatan kalian untuk mendapatkan item bagus cuma dengan 5 gold. 5 gold loh. Moses yang mendengar perkataan si pedagang. Ia tersentak kaget. Ia tak percaya. Harganya mangal sekali. Si pedagang yang melihat keterkejutan Moses, langsung bertanya. Oh, kau yang di sana. Apa kau tertarik untuk mencoba? Kenapa tidak coba saja? Moses terlihat gugup. Karena si pedagang yang tiba-tiba berbicara kepadanya. Namun si pedagang langsung menenangkannya. Jangan khawatir. Aku merasakan sesuatu yang spesial dari dirimu. Aku bisa melihat keberuntungan yang besar mengalir dalam dirimu itu. Selama ini, aku sudah menunggu orang seperti mud untuk datang. Mendengar hal itu, Moses hampir saja terasut oleh kata manis si pedagang. Namun player yang di sebelahnya memberitahunya, bahwa si pedagang itu juga mengatakan hal yang sama ke orang yang sebelumnya. Ekspresi Moses berubah menjadi datar. Tapi si pedagang malah tertawa terbahak-bahak. Namun Moses berpikir, Yah, ku rasa boleh juga. Dan ia pun akhirnya membeli item gaca itu dengan lima gold miliknya. Beberapa saat berlalu setelah itu, Moses yang sedang bersantai di sebuah penginapan, terlihat sedang menatap keluar jendela. Ia memikirkan hal tadi. Untunglah dirinya bisa pergi dari orang-orang yang meniraki dirinya setelah membeli item gacaan itu. Ia juga menghabiskan uang yang terisah untuk menyewa penginapan. Ia merasa agak sedih, karena ini adalah hari terakhirnya di tempat itu. Kalau dipikir lagi, ia sama sekali tak punya pengalaman mengesankan. Ia bahkan tak punya ayang, karena sibuk memburu slime. Moses pun memutuskan, untuk membuka item gacaan itu terlebih dahulu, lalu keluar dari gamenya. Ketika Moses sedang membuka item itu, ia dikejutkan oleh warna yang keluar darinya, yang sedikit berbeda dari yang ia lihat sebelumnya. Setelah beberapa saat bersinar terang-benderang, dari item gacaan itu, keluar sebuah item yang bernama Pololustar dengan rang rare. Bertipe kalung, item ini meningkatkan strength sebanyak 7 poin. Vitality 4 poin, Dexterity 4 poin, Intelligent 3 poin, juga Regen HP, per detik bertambah 17,7 poin. Regen HP anggota parti per detik bertambah 4 poin, yang berwujud aura. Jarak maksimalnya, sebanyak 250 meter. Item ini juga punya historis tersendiri. Ketika Moses melihat deskripsi itemnya, ia terlihat sangat terkejut. Kita beralih kepada seorang streamer yang bernama Jihyun, yang merupakan streamer sirkuit TV kedua di Korea. Topik yang akan Jihyun bahas hari ini di streamingnya adalah recent hot item. Item pertama hari ini adalah item yang belakangan ini, baru saja terjual dengan harga tertinggi yang pernah ada di tempat pelelangan. Tidak lain dan tidak bukan adalah item Aina String, yang terjual seharga 72 ribu dolar. Dikatakan bahwa item ini jatuh dari dungeon boss yang ada di wilayah utara. Hal terhebat yang ada di item ini adalah efek Hilt Regen. Hilt Regen adalah efek sihir yang paling rare dari semua efek sihir yang ada. Aksesoris ini, dengan pertambahan 4 HP setiap detiknya, terjual dengan harga yang tinggi, hingga menyatak rekor baru di tempat pelelangan, 72 ribu dolar. Harganya jauh melewati harga Ring Movement Speed, yang terjual di harga 63 ribu dolar. Yang bahkan hingga dikenal sebagai item paling berharga pada masanya. Sedangkan untuk item keduanya, disebut memiliki efek yang juga masuk ke dalam kelas top. Item tersebut adalah Langerous Capulinec Lackle, dengan stat strength 3 poin. Terbukti sudah bahwa populitas stat strength sekali lagi dijual dengan harga 39 ribu dolar. Ketika Mos melihat stream itu, saat itu ia berpikir, luar biasa, aku kira Ivan Ivan yang bagaikan mimpi ini, adalah bagian dari sebuah dunia yang sepenuhnya berbeda dari dunia yang kutinggali. Setidaknya itu yang ada di pikiranku hingga kemarin, ketika segalanya berubah. Kita beralih kembali kepada Mos di masa sekarang, yang sedang terkejut dengan item rare di depan matanya. Equipment rare dianggap sebagai sampah di mayoritas game lainnya, namun hal tersebut berbeda adanya di Sirkuit. Sebuah game yang mana baru saja rilis 3 bulan yang lalu, item yang paling berharga di tempat itu adalah Magic Item, yang berarti bahwa item yang sedang berada di depan matambo saat ini, bisa saja item rare pertama di game itu. Mos yang menyadari hal itu langsung terlihat kegirangan. Matanya berkaca-kaca, air mata kebahagiaan mulai mengalir dari matanya. Ia terduduk kemudian bersyukur kepada Tuhan, karena telah munculkan hal itu. Di saat ia bersyukur, tiba-tiba ia berpikir, Tunggu, jika dipikir-pikir kembali, seberapa berharga barang ini ya? Nilai dari efeknya, memang berada di level yang jauh berbeda, dari Magic Item standar. Selain itu, Healed Dragon User, yang mana kini dianggap sebagai start paling berharga, adalah sebesar 17,7 per detik. Dan item tersebut bahkan juga dapat melakukan Healed Dragon pada member party. Kisaran harganya, paling tidak sebesar ratusan ribu dolar. Eh tidak, tidak. Item ini mungkin dapat bernilai sebesar 1 hingga 2 juta dolar. Uang kuliah kini bukanlah sebuah masalah. Tidak hanya bisa membeli rumah bagus, aku bahkan mungkin dapat membeli sebuah mobil yang mantul. Memikirkan hal itu, membuat Mose tambah kegirangan. Ia langsung berniat mendaptarkan item itu ke tempat pelelangan. Namun sebelum ia menguklik untuk mendaptarkan itemnya, Mose kepikiran untuk mencoba menggunakannya. Ia dengar bahwa tambahan 3 hingga 5 point strength akan membuatmu merasa bersebuah karakter lain. Dirinya bahkan bersusah payah hanya untuk membunuh sebuah slime. Jika ia menggunakan itemnya menjadi sebuah high ranker bukanlah hal yang mustahil. Bukankah ia akan dapat bermain game seperti mereka? Beberapa orang mungkin akan menyuruhnya untuk menjualnya saja. Tapi bukankah ini adalah reward yang pantas ia terima setelah berusaha payah dalam 2 bulan terakhir ini? Akhirnya Mose memutuskan untuk menggunakannya saja. Ia juga dapat menjualnya kapanpun ia mau. Lalu ia melihat statnya yang payah sebelum memakai itemnya. Setelah ia memakai itemnya, aura yang berwarna keungguan mulai bersinar dari tubuhnya. Ia tiba-tiba merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Lalu ia terbaring diranjang setelahnya. Ia berpikir, apakah ini rasa sakit dari peningkatan 8 plus point stat? Kenapa mereka harus menciptakan kembali benda seperti ini? Hanya karena game ini adalah sebuah virtual reality. Kalau begitu, aku bertaruh kalau efek samping dari melepaskan ekipmen ini juga pasti bukan main rasanya. Mose mengambil koin silver dari inventorinya. Dengan satu tangannya, ia memengkokkan koin tersebut. Ia terlihat terkejut dengan kekuatannya saat itu. Ia jadi bisa mengerti alasan mengapa orang-orang sangat tergila-gila pada item. Karena rasa penasarannya masih belum terpenuhi. Mose bangkit dari duduknya. Ia akan mencobanya sendiri. Di sisi lain, pusat kontinyen adalah sebuah area yang dapat membuat player pergi ke wilayah manapun dengan mudah. Karena kepadatan player di area tersebut adalah yang tertinggi. Dan player dapat melakukan party dan ride dengan mudah. Tempat tersebut juga memiliki kota yang mana merupakan markas dari sebagian besar player di dalam game ini. Nama kotanya adalah Kota Agung, Asparagan. Setibanya monster di kota itu, Ia terkagum-kagum ketika melihat equipment yang digunakan oleh para player di sana. Ia berpikir, Wih, seperti yang diduga di kota besar seperti Asparagan. Equipment yang digunakan orang-orang di sini bukan galeng-galeng. Hmm, kedatanganku ke tempat ini apakah hanya kecerobohan semata ya? Sejujurnya, selain item nicklekel tersebut, Aku tidak memiliki apa-apa selain pedang tua ini. Aku yakin bahwa melakukan hunting dalam sebuah party pasti tidak akan mudah jika penampilanku seperti ini. Aku penasaran, Apakah ada solo quest yang lumayan ya? Ketika Moses sedang mencari quest selontuknya di papan pengumuman, yang dikejutkan oleh seseorang di belakangnya yang tiba-tiba menyapanya, Moses pun berbalik dan melihat orang yang telah memanggilnya. Ternyata, orang yang memanggil Moses adalah seorang perempuan. Perempuan itu bertanya, Apa dirinya sedang mencari sebuah party saat ini? Moses agak kebingungan dengan hal itu. Ia tidak berpikir akan ada seorang yang mengajaknya untuk berparti. Ketika Moses menjawab bahwa dia memang sedang mencari sebuah party, Perempuan tersebut langsung menggenggam tangan Moses Dengan wajah sumringahnya, Perempuan itu berkata, Partiku memiliki satu slot kosong. Apakah kau tertarik untuk bergabung dengan kami? Beberapa saat setelah itu, Di sisi lain, Terlihat dua orang yang tanpa kebosanan sedang menunggu seseorang yang bernama Saran. Salah satu orang itu yang sedang berdiri agak khawatir bagaimana jika mereka ketinggalan lainnya. Namun orang yang sedang duduk menenangkannya. Menurutnya, lebih baik menunggu sebentar lagi. Karena Saran tidak pernah mengecewakan mereka. Dan tepat setelah seorang tadi mengatakan hal itu, Orang yang bernama Saran akhirnya datang juga. Ternyata orang yang bernama Saran ini adalah perempuan yang tadi mengajak Moses untuk bergabung dengan partinya. Si om yang berbanding besar yang tadi khawatir, Ia terkejut dengan Moses. Ia berpikir, jelas sekali, Kalau equipment yang digunakannya itu adalah equipment pemula. Pedangnya juga kan tampak akan segera hancur. Ketika Moses sedang memperkenalkan dirinya, Si om itu mendekati Saran dan berbisik kepadanya. Saran, aku mengerti kalau kita saat ini sedang terburu-buru. Tapi apa kamu tidak merasa, Kalau orang yang kamu bawa ini masih nyubi sekali? Namun Saran menenangkannya. Tidak perlu khawatir, Paman. Dia mungkin terlihat seperti itu. Tapi dia adalah orang terkuat di area sebelumnya. Aku juga terkejut saat pertama kali melihatnya. Ia seperti seorang nyubi biasa. Equipmentnya membuatnya tampak usang. Tapi dia jelas-jelas tertandai. Sebagai orang terkuat daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Skill sharp I milikku yang sudah level 2 tak mungkin menunjukkan sebuah kebohongan. Skill tersebut meningkatkan kemampuan observasi. Yang mana adalah sebuah hal yang sangat krusial bagi seorang archer. Ketika fokus, user dapat melakukan estimasi atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Saran menggunakan skillnya saat sedang mencari anggota party. Dan kebetulan menemukan mose. Ketika mereka sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba dari arah belakang si om ada seorang yang berkata. Kalian terlihat sudah siap ya? Si om langsung berbalik. Ia menjawab. Ah iya Tuan Silborun. Parti kami yang terdiri 4 orang member sudah siap. Ketika mose mendengar nama itu. Ia terlihat sangat terkejut. Mose berpikir. Silborun? Aku dengar dia menggunakan total 5 magic item ke dalam equipmentnya. Apa kita berpergian dengan orang yang terkenal sepertinya? Mendengar hal itu. Si Silborun langsung mengajak party itu untuk berkumpul dengan party lainnya. Setelah berkumpul dengan party lainnya. Si Silborun berpidato. Bagus. Kita bisa berangkat sekarang. Semuanya. Terima kasih telah berpartisipasi. Dalam meraih penaklukan troll yang dipimpin oleh Gwil Silper kami. Dengan mose yang terlihat sedang terkejut. Karena ia yang baru saja datang ke kota besar seperti itu. Langsung diajak melakukan sebuah raid. Apalagi itu adalah raid penaklukan monster troll. Mose yang telah bergabung dengan sebuah party. Mau tak mau harus menyelesaikan quest yang akan dilakukan oleh party tersebut. Yaitu quest raid penaklukan monster troll. Monster troll. Meskipun troll merupakan monster dengan level rendah. Mereka merupakan monster yang sangat agresif. Dan memiliki kemampuan untuk memulihkan diri. Makhluk dengan kekuatan yang luar biasa. Yang bisa menghancurkan sebuah batu besar dengan satu tangannya. Para monster itu jelas-jelas bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Monster terlihat ragu. Apakah dirinya bisa melakukannya dengan baik. Di perjalanan. Mereka menuju tempat terakhirnya. Si Om dan salah satu anggota lain partinya. Yang bernama Gwil. Menjelaskan. Para monster itu sangatlah agresif. Sekali player jadi sasaran. Mereka akan mengejarkan sampai player tersebut tewas. Ditambah lagi. Mereka bergerak secara berkelompok. Tapi mereka mempunyai kelemahan. Yaitu api dan sihir. Selain itu. Mereka larinya sangat lambat. Jika player sudah terbiasa memburu monster. Troll merupakan salah satu sasaran yang mudah. Namun hal yang terpenting yaitu. Mereka memberikan uang. Mohd senampaknya tidak mengerti maksud dari perkataan si Om. Namun serah menjelaskan lebih lanjut. Material yang bisa player dapatkan dari troll. Bisa dijual dengan harga tinggi. Darah troll merupakan salah satu bahan yang sangat penting. Untuk membuat remuan ampuh. Lalu kulit dan tulangnya. Bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat equipment dengan level tinggi. Jadi. Biasanya. Quest menaklukan troll dimonopoli oleh guild-guild besar. Untuk player biasa seperti mereka. Bisa berpartisipasi dalam misi seperti ini adalah keberuntungan. Ditambah lagi. Sepertinya rumor itu ada benarnya. Rumor tentang guild-guild silver yang membuka rekrutmen untuk anggota baru guild-nya. Karena hal itu. Semua player yang mengikuti raid ini menjadi sangat bersemangat. Namun nampaknya. Si Gwail tidak tertarik dengan hal itu. Ia sudah cukup puas bisa mendapatkan beberapa tetes darah troll. Beberapa tetes saja. Sudah bisa melunas sedikit hutang ikuran sekolahnya. Mendengar si Gwail mengatakan hal itu. Mose bertanya. Apakah dirinya mahasiswa juga? Si Gwail membenarkan pertanyaan Mose. Iya. Aku sudah yang membayar uang kuliahku. Jadi hasil bermain game ini. Mose pun mengatakan hal yang sama. Bahwa dirinya juga merupakan seorang mahasiswa. Yang sedang mencari uang untuk membayar kuliahnya. Saran dan si Om yang saat ini seorang pegawai kantoran biasa. Saat melihat mereka berdua akrab. Karena sama-sama mahasiswa. Terlihat seperti mengenang masa lalu mereka. Beberapa saat kemudian. Salah satu anggota guild-silver berteriak. Mohon perhatian semuanya. Mulai sekarang. Kami akan menjelaskan seperti apa rencananya. Jadi semuanya. Yang jauh mendekat. Yang dekat merapat. Setelah semua player berkumpul. Si Silburun maju ke tengah-tengah kumpulan itu. Lalu menjelaskan. Aku akan memulai arahan mengenai penaklukan troll yang akan kita lakukan. Bisakah kalian melihat map masing-masing? Belakangan ini. Anggota guild kami telah menghadapi bahaya. Untuk memasang menjebakan troll di beberapa lokasi. Begini rencananya. Pertama. Kalian akan memancing troll ke tiap jebakan. Dan tepat di saat troll itu kena jebakan. Kita akan menghabisi troll itu dengan serangan yang dipokuskan. Monster troll larinya jauh lebih lambat daripada manusia. Dengan rencana ini. Kita bisa berburu dengan cepat dan aman. Mendengar penjelasannya. Para player dari parti lainnya. Merasa bahwa rencananya cukup masuk akal. Mereka juga berpikir. Guild yang terkenal sungguh berbeda. Dari mulai persiapan mereka hingga rencananya. Tapi lain halnya dengan Mose. Ia berpikir. Aku ingin merasakan efek terstatku yang meningkat. Tapi dengan rencana yang seperti itu. Tidak ada kesempatan bagiku. Untuk bertenggung secara one by one. Si Guell juga merasa. Bahwa aturan seperti yang dijelaskan tadi. Cukup tidak adil. Tapi menurut Si Om. Meskipun begitu. Player biasa seperti mereka bisa apa. Sambil menunjukkan mapnya. Si Guell menjelaskan kepada Mose. Yang terlihat pelangga pelongo. Coba lihat ini. Tidak ada satupun anggota Google Silver. Di tim yang bertugas memancing si Troll. Si Om menambahkan. Anggota Google Silver. Mungkin akan membentuk tim penyerang. Mungkin saja. Mereka ingin mendapatkan poin kontribusi. Yang lebih banyak. Soran juga ikut nimbrung. Yah. Kita seharusnya ikut bersyukur. Mereka mengizinkan kita. Untuk ikut bergabung lainnya. Untuk jaga-jaga. Bisa jadi. Ada item rank magic yang muncul. Mose berpikir. Jadi. Meskipun kau berada di dalam parti. Itu tidak berarti. Kalian akan bertarung bersamaan. Si Silborn melanjutkan. Dan juga imbalannya. Akan dibagikan dengan otomatis. Sesuai poin kontribusi. Jadi mohon tunjukkan skill kalian sebaik mungkin. Dan berusaha untuk hasil yang terbaik. Arahan dari Silborn pun selesai. Mereka langsung melakukan tugasnya masing-masing. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Kita beralih kepada salah satu parti. Sebut saja parti Sininja. Yang tengah berada di area sekitar poin 3. Singkatnya. Tugas mereka hanya perlu menemukan troll. Jika mereka menemukan trollnya. Yang perlu mereka lakukan. Karena jangan memancingnya. Kejebakan yang sudah dibuat. Ketika dua orang dari parti Sininja ini sedang bertendak gurau. Karena tugas mereka yang gampang sekali. Mereka tak sadar. Bahwa anggota ketiganya. Telah dibunuh oleh seokor monster troll di belakangnya. Ketika mereka berbalik. Karena mendengar suara aneh di belakangnya. Mereka terkejut. Ketika melihat trekannya. Telah berlumuran darah di tangan monster. Awalnya mereka hanya melihat satu monster saja. Tapi kemudian. Mereka digajutkan kembali. Oleh kemunculan monster troll lainnya. Melihat ada lebih banyak monster troll di sana. Ditambah lagi para monster itu. Menggeram sembari menetap tajam mereka berdua. Kedua player itu pun langsung. Lari tunggang langgang. Sembari terus berlari. Salah satu dari mereka ngedumel. Mudah sekali indah semuh. Player yang lainnya membalas. Menanglah cok. Lari saja ke arah yang sudah ditentukan. Setelah beberapa saat berlari. Akhirnya mereka melihat anggota Google Silver. Yang sudah menunggu mereka di balik semak. Parti ninja pun berpikir. Mereka sudah selamat. Salah satu anggota parti ninja. Mencoba melampiaskan kekesalannya. Ia mengelurkan pedang dari punggungnya. Dan bersiap menyerang monster itu yang sedang mengejarnya. Namun ketika ia melihat ke belakang. Tiba-tiba ia terjatuh dalam sebuah jebakan. Sticky oil trap. Trap skill kelas tip. Yang melumpuhkan siapapun yang menyentuhnya. Dan membuat terdakan besar saat terbakar. Ketika ia kebingungan. Kenapa dirinya malah terkena jebakan itu. Para monster troll yang tadi mengejarnya. Kini mereka sudah berdiri di hadapannya. Ditambah lagi. Rekan satu-satunya juga sudah tewas di tangan monster troll tersebut. Player yang sedang terjebak itu pun panik. Ia berteriak. Meminta pertolongan dari Google Silver. Namun ia malah melihat. Mereka tertawa cengengesan saat dirinya sedang menderita. Ia bisa menyimpulkan. Apa yang akan terjadi padanya. Dan benar saja. Si Silberun tersenyum. Ia melangkah maju. Lalu melepaskan sihirnya ke arah kumpulan para monster troll itu. Melihat hal tersebut. Si player yang sedang terjebak pun hanya bisa pasrah. Dan ledakan besar pun terjadi. Player tersebut ikut musnah dengan para monster troll itu. Si Silberun tersenyum. Sembari mengambil kacamatanya. Ia berkata. Dasar bodoh. Bukankah sudah aku bilang dari awal. Ini akan menjadi perburuan yang sangat cepat dan aman. Sekarang siapa selanjutnya. Ayo cepat. Kita beralih kepada party monster yang tampaknya sedang menghadapi pilot boss di sana. Sang Black Mountain. Kita kembali ke beberapa saat yang lalu. Setelah si Silberun menyelesaikan strateginya. Party monster pun langsung bergerak. Di jalannya. Si Om sedang membanggakan dirinya. Ia bilang. Bahwa dirinya bisa membunuh monster troll sendirian. Monster troll doang mah cetek atuh. Mendengar hal itu. Syaran menjahilinya. Jadi kalau begitu. Kami bisa mempergi meninggalkanmu sendirian. Dan kabur ya paman. Si Goyal juga ikut nimbrum. Akanku beritahu semua orang. Kalau anda bertarung dengan sangat hebat sebelum kematianmu ya paman. Di saat mereka sedang bersendah gurau. Tanpa mereka sadari. Ada seekor monster yang mengamati mereka dari atas tebing. Namun ketika monster mendiri ke arah atas tebing itu. Keraya mendengar suar dari sana. Ia tak melihat apapun. Syaran yang melihat Mose memalingkan wajahnya bertanya. Ada apa Mose? Sempat yang menunjuk ke arah atas tebing itu. Mose berkata. Tidak. Aku merasa. Barusan ada orang di atas tebing itu. Eh. Mose menghentikan kalimatnya. Karena ia melihat Syaran yang bengong melihat ke atasnya. Ternyata Syaran terbengong karena melihat monster troll yang begitu besar melompat ke arah mereka. Mose dan Syaran pun tidak bisa bereaksi saat monster itu berada di depan mereka. Namun saat troll itu mengayunkan serangannya. Si om dengan cepat menahannya menggunakan perisanya. Namun karena serangannya begitu kuat. Si om pun terpental ke belakang. Di tengah situasi seperti itu. Mose malah terdiam mematung ketakutan. Karena ini kali pertamanya ia melihat monster troll dengan mata kepalanya sendiri. Bentuknya berbeda dari yang ia dengar. Apa jadinya harus melawan monster menyeramkan ini? Mose merasakan perasaan merinding yang luar biasa. Di saat itu ia hanya bisa memikirkan. Bahwa ia pasti akan mati di sana. Namun hal itu berbeda dengan Syaran. Ia mengikuti instingnya. Dan menjaga jarak dengan troll itu. Lalu ia menembakkan anak panahnya. Namun panahnya tidak memberikan damage yang berarti pada troll itu. Malahan perhatian monster trollnya jajar fokus padanya. Syaran berteriak memanggil si om. Si om yang sudah bangkit kembali langsung berlari menerjang monster troll. Ia menyerang dagu trollnya menggunakan bagian atas dari perisainya. Lalu si om membuat pijakan. Dan menggunakan skill miliknya. Yaitu shield base. Skill dasar kelas karakter yang memakai perisai. Dapat memukul target dan mendorong mereka mundur. Karena skill tersebut. Monster troll itu terdorong mundur ke belakang. Namun nampaknya. Troll itu bisa bereaksi dengan cepat. Ia menahan dampak skill itu dengan kakinya. Dan juga ia memegang pohon di belakangnya. Monster troll itu menatap tajam si om. Tapi si om nampaknya terlihat agak lega. Karena sudah berhasil membuat jerak dengan monster itu. Dan juga menyelamatkan si Mose. Saran pun mendekat kepada si om dan Mose. Ia bertanya. Paman, apa anda baik-baik saja? Si om merasa ia baik-baik saja. Tapi meski dirinya telah bertarung dengan sekuat tenaga. Sama sekali tidak ada damage ketika ia menyerangnya. Saran pun merasakan hal yang sama. Panahnya tidak berdampak apapun pada monster itu. Mose yang sudah lumayan tenang. Dan meluarkan pedangnya. Ia menyarankan. Bagaimana kalau kita memancingnya untuk itu ke dalam perangkap. Hal itu mungkin saja berhasil. Karena troll biasanya adalah monster yang sangat lambat. Namun menurut Goyle. Troll yang sedang dihadapi oleh mereka. Sepertinya bukan troll biasa. Kalau melihat dari wujud dan ukurannya. Bisa dibilang. Troll ini adalah bos rahasia untuk quest ini. Si om juga pernah dengar. Ada yang bilang. Kadang monster ini muncul di quest penaklukan. Si Goyle menjelaskan. Karena monster troll biasa yang akan menyerang secara berkelompok. Setidaknya. Ada 4 ekor troll di perkelompoknya. Dengan melihat ukuran tubuh monster ini saja. Kita bisa membedakannya. Mose bertanya. Lalu. Apakah kita bisa membunuhnya? Sembari menyodorkan potion kepada si om. Goyle berkata. Hmm. Meski aku bisa mengurangi sedikit regenerasinya. Sepertinya. Strength dan defense monster ini masih sangat tinggi. Si om mengambil potion itu dan meminumnya. Ia memutuskan. Maka. Hanya ada satu pilihan. Teman-teman. Sampai Goyle silpertiba. Kita harus menahannya. Dan parti mereka pun mau tak mau harus bertarung. Dan mencoba sekuat tenaga untuk menahan monster troll itu. Saat troll tersebut kembali menyerang. Si om dan Goyle yang berada di depannya langsung menunduk untuk menghindarinya. Dilanjutkan oleh Saran yang menyerang dengan panahnya. Namun karena serangannya tak berepek sama sekali. Saran terlihat sangat kesal. Si om yang melihat Saran seperti itu. Segera mengingatkannya untuk jangan terlalu maju dan menyuruh Mose untuk terus melancing bagian belakang trollnya. Di tengah situasi yang menegangkan itu. Mose berpikir. Apa yang saya lakukan di sini? Karena orang-orang ini sudah bermain bersama untuk waktu yang lama. Mereka bisa bekerja satu sama lain dengan baik. Terlebih lagi. Mereka adalah player yang menikmati game ini. Di sisi lain. Orang sepertiku. Cuman orang bodoh yang mengulangi pekerjaan yang sia-sia. Sambil berharap dapat keberuntungan selama 2 bulan. Aku bener-bener ingin merasakan. Petulakan yang sebenarnya dengan orang-orang ini. Monster yang sedang melamun hampir saja terkena serangan oleh monster trollnya. Untungnya si om langsung meneriakan namanya. Dan menerjang troll itu sehingga arah serangannya berubah. Dan tidak mengenai Mose. Setelah Mose tersener dari lamunannya. Si om kembali berteriak. Jangan lengah kau Mose. Mose kembali fokus. Tapi masih ada keraguan di hatinya. Bisakah orang sepertinya? Mulai dari saat ini. Bisakah dirinya berubah? Tidak. Bahkan mulai dari sekarang saja sudah termasuk terlambat. Tapi aku akan berubah sekarang juga. Hensin. Eh enggak dong. Kan bukan Kamen Rider. Mose membulatkan tekadnya. Memantapkan hatinya. Lalu setelah yakin dengan keputusannya. Saat troll itu tidak memperhatikannya. Mose melumpat. Dan menebas tangan troll itu dengan pedangnya. Namun karena pedangnya sudah terlalu rapuh. Akibat dibakai terus-menerus memburu slime. Serangan itu mematahkan pedangnya. Dan hanya menggorek strollnya saja. Mose pun terlihat sangat terkejut akan hal itu. Ia tak percaya. Pedangnya akan patah di saat-saat yang genting. Monster troll yang menyadari serangan Mose. Langsung menyerang balik Mose dengan pukulannya. Mose yang sedang terkejut pun tidak bisa bereaksi apapun. Dan terpental jauh ke belakang. Pukulan monster troll itu membuat vitality Mose yang turun ke 20%. Juga menghancurkan leader Gaudet Mose dan Mose terkapar seketika. Di sisi lain. Saran meneriaki Goyle yang sedang bengong karena melihat Mose terpental. Dia ke arah sana menghindarlah bodoh. Untungnya Goyle bisa langsung bereaksi. Dan menghindari serangan troll itu. Saran berteriak. Kalau kena satu hit saja. Bisa langsung hampir mati. Untuk sekarang. Kita harus berpencat dari area ini. Dengan memancingnya bergantian. Ayo paman. Let's go. Mendengar teriakan si Saran. Si Om kembali beralih menuju monster troll itu. Melihat si Om yang sudah mendekat kepadanya. Troll itu mencabut batang pohon di dekatnya. Lalu mengayunkan batang pohon itu untuk menyerang si Om. Si Om menghindari serangan itu. Lalu menyerang kakinya menggunakan ujung diri perisanya yang runcing. Serangan tersebut berhasil melukai kakinya. Namun monster troll itu tidak membiarkannya begitu saja. Monster troll itu langsung menyerang balik. Tetapi si Om yang masih berada di posisi tadi. Nampaknya tidak bisa mencabut perisanya kembali. Entah karena tersangkut ataupun ditahan oleh si monster trollnya. Si Goyle langsung berteriak. Untuk memberitahu si Om akan datangnya serangan itu. Di si lain. Mos yang sebelum ditidak sadarkan diri karena serangan monster troll. Kini telah kembali sadar. Meskipun begitu. Ia tampaknya gak kesakitan dengan kepalanya. Ia tak percaya jadinya masih hidup. Namun yang lebih aneh lagi. Adalah item kalung di lehernya bersinar. Staminanya telah pulih. Dan semua lukanya telah sembuh seperti semula. Mosnya berpikir. Ah jadi gini. Regenerasi HP yang sangat diinginkan semua orang. Merasakan langsung bagaimana efeknya bekerja. Terasa sangat luar biasa. Namun lambunannya terhenti. Karena mendengar Goyle yang berteriak. Saat ia berbalik. Ia melihat si Om yang sedang menahan serangan monster troll dengan prinsanya. Monster berpikir. Waduh ini berbahaya. Lalu ia pun ikut berteriak memanggil si Om. Tubuh si Om bergetar hebat ketika menahan serangan itu. Karena sudah tidak sanggup menahannya lagi. Si Om meneriaki saran untuk segera menyerang trollnya. Mendengar teriakan si Om. Saran yang dari tadi sudah berkonsentrasi pun melepaskan anak panahnya. Anak panah tersebut dengan cepat dan tepat melesat mengenai mata kiri monster trollnya. Namun bukannya mundur. Monster troll itu malah semakin menyerang si Om dengan membabi buta. Si Om yang berlindung di balik prinsanya nampak sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Darah segar mulai mengalir dari mulutnya. Saat itu si Om berpikir. Ah sial sampai disini saja kah? Di tengah keputus asaannya. Tiba-tiba Mose berlari sembari berteriak dengan kencangnya. Ia berniat untuk menabrakan dirinya kepada monster troll itu. Namun tak disangka ketika Mose meluburkan badannya. Monster troll itu terpental cukup jauh. Tanya Mose. Bahkan si Gwail pun ikut terkejut akan hal itu. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Baru saja Mose memintaakan monster besar itunya dengan menuburkan badannya saja. Di tengah Mose yang kebingungan. Gwail memanggil namanya. Mose meliriknya. Lalu ia bertanya. Apa jadinya baik-baik saja? Gwail menjawab. Aku tidak apa. Tapi si paman terlihat tidak baik-baik saja. Setelah Gwail mengatakan hal itu. Kalung yang berdepakai Mose bersinar kembali. Dan memancarkan cahaya-nya sampai ke tempat si Gwail dan si Om yang sedang terkapar. Melihat cahaya itu. Gwail menyadari. Bahwa cahaya itu merupakan skill healing. Ternyata itu adalah salah satu kemampuan dari item kalung yang dimiliki oleh Mose. Healing area untuk partinya. Si Om yang tadinya terkapar kini sudah kembali sadar. Dengan wajah bodohnya. Ia bertanya. Eh, semua lukaku telah sembuh. Dan penyembuhannya lumayan cepat. Klinik tong pingpang alirom gambleng juga kalah ini mah. Saran yang melihat semua hal itu dari Gwail. Kini yang mendekat pada Mose. Ia bertanya. Ini kan skill healing area. Apa yang kau? Mose hanya tertawa canggung mendengar pertanyaan itu. Si Om pun tersantarakan satu hal. Bahwa Mose bukanlah pemula biasa. Di tengah kecanggungan itu. Monster troll yang tadi terpental sudah kembali bangun dan mengeram. Semua mata di sana pun langsung tertuju pada monster troll itu. Saran langsung bersiap dengan panahnya. Ia berteriak. Dia bakal kembali boy. Kali ini akan kuancurkan bagian belakang kepalanya. Si Om pun melemparkan pedangnya kepada Mose. Mose, sekarang saatnya. Kita harus menghabisinya. Monster pun menangkap pedangnya. Dan langsung berlari mendekat kepada monster troll itu. Lalu ia melompat sembari mengayunkan pedangnya. Kita beralih kepada si Silborun. Karena kelas guild masternya. Inventory jadi sangat penuh. Kalau tetap seperti ini. Mendapatkan 100 ribu dolar dalam 10 menit bukanlah hal yang mustahil. Si Silborun tersenyum licik memikirkan hal itu. Troll Subjugation Quest. Cuman bisa diterima. Jika diikuti oleh 120 player. Sementara itu. Member Silborun guild hanya 40 orang. Si Silborun menggunakan quest ini sebagai alasan untuk mengumpulkan orang-orang. Dan dengan alasan itu. Mengumpulkan 80 orang itu sangat mudah. Guildnya juga memasukkan beberapa orang terkenal. Supaya lebih meyakinkan. Gamenya didasarkan pada kontribusi player setelah quest diselesaikan. Atau disebut auto distribute system. Distribusi hadiah akan sangat dipengaruhi oleh perbedaan kontribusi pelana player. Dan karena itu. Kalau si Silborun memusnahkan semua truatu sekaligus. Ia akan mendapatkan poin kontribusi tertinggi. Si Silborun berpikir. Jika dampaknya lumayan besar. Karena hal itu. Ia akan menghilang dari publik untuk sementara waktu. Dan jika ia berpura-pura baik ke semua orang setelahnya. Ia bisa menghilangkan masalahnya seperti tak pernah terjadi. Begitulah cara kerja dunia yang Silborun tahu. Namun semua rencana Silborun hancur lebur. Ketika ia menerima notifikasi pemberitahuan. Bahwa questnya telah selesai. Si Silborun tampak sangat terkejut akan hal itu. Ketika ia membaca lebih detail tentang objektif utama questnya. Adalah melakukan troll leader. Black Mountain. Dimana baru kali ini. Si Silborun mendengar nama troll leader Black Mountain itu. Semua pelajar yang mengikuti redik itu pun. Mulai mendapatkan notifikasi penyelesaian questnya. Sistem auto distribusi sedang berjalan. Dan party dengan kontribusi paling tinggi adalah party nomor 13. Tentu saja Silborun sangat terkejut. Karena bukan dirinya yang mendapatkan kontribusi terbanyak. Dengan notifikasi yang menyatakan. Bahwa seorang swordsman telah ditetapkan menjadi super MPP. Dan diberikan title spesial. Just withdraw my left hand. Anggota party dengan healing terbanyak adalah Mosu. Hadiah spesial akan diberikan. Dan anggota party dengan damage terbesar adalah Mosu. Terlihat si Silborun yang tampak terluka cukup parah. Dia terengah-engah. Selain kehabisan HP, dia juga kehabisan mananya. Dan sedang bersembunyi. Si Silborun tak percaya. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Anggota guild silpernya kini hanya tinggal seonggok mayat. Yang bergelimpangan di depannya. Tadinya, si Silborun berencana untuk menemukan party 13 itu. Yang menurutnya telah merampas kontribusinya. Namun rencananya lagi-lagi tak berjalan dengan lancar. Di saat sedang memikirkan hal itu. Tiba-tiba ada segerombolan orang yang mendekat padanya. Salah satu dari mereka mengatakan. Jadi, disini kau bersembunyi ya Silborun? Melihat ranker terkenal bersembunyi dan tersudut seperti tikus god. Kau memang memalukan ya. Si Silborun yang sedang di pojokan itu bertanya. Sil, kenapa dark guild melakukan semua ini? Apa yang kalian inginkan dariku? Para player dari dark guild itu beralasan. Seharusnya, kau sudah tahu kan? Bukannya kau adilah biang keladi dari insiden penaklokan troll ini. Sudah menyerah saja. Kau akan mati disini. Dan dengan itu, orang-orang dari dark guild pun membunuh si Silborun disana. Kita beralih kepada Mose yang sedang berada di dalam alun asparagan. Ia terlihat memasuki sebuah toko. Tapi ketika pekerja disana bertanya. Apa yang sedang ia cari di tokonya? Mose melihat sekitarnya dahulu. Lalu mengambil sesuatu dari kantungnya. Sambil mengeluarkan sebuah cincin. Ia berkata, Ia ingin memakai rumah lelang. Kita kembali ke beberapa jam sebelumnya. Saat parti mereka telah berhasil mengalahkan troll leader, Blake Mountain. Dari monster itu, mengeluarkan sebuah kor yang sangat besar. Kor adalah item yang jatuh dari monster yang dikalahkan. Konsepnya seperti harta karun. Banyak tipe kor yang keluar berdasarkan monsternya. Semakin kuat monster, semakin besar kor yang akan keluar. Dan juga semakin tinggi kemungkinan mendapatkan item yang bagus. Begitulah prinsip dasar bermain sirkuit. Baru kali ini, Mose menyaksikan kor yang sebesar itu keluar. Soran menyarankan, bahwa Mose lah yang seharusnya membuka kor itu. Karena Mose adalah yang paling berkontribusi di partinya. Si Om dan Goyle juga setuju akan hal itu. Karena semuanya sudah setuju. Akhirnya Mose pun maju dan akan membuka kor itu. Saran, Si Om dan Goyle terlihat harap-harap cemas akan hadiah dari kor itu. Ketika Mose menyentuh kornya. Kor tersebut bersinar. Lalu sebuah notifikasi muncul. Hadiah yang mereka dapatkan adalah Black Mountain Bone, Black Mountain Hide, Circular Steel Sight, Steel Long Sword, Argon Mountain Boots, dan juga Argon Mountain Strength Ring. Itemnya akan dibagikan berdasarkan kebanyaknya kontribusi. Si Om, Saran, dan Goyle terlihat sangat senang dengan hadiahnya. Begitupun dengan Mose, hadiahnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dari menangkap slime seharian. Kita beralih kembali ke masa sekarang. Dimana Mose akan mendaftarkan item yang ia dapatkan di pelelangan. Namun ia terlihat kebingungan. Mose berpikir, Apa jumlah segini benar untuk harga awal langnya? Soalnya, di dunia nyata, jumlahnya kira-kira 80 juta. Aku sudah menentukan harganya. Karena harga item magic berubah-ubah tergantung pada jenis dan efeknya. Juga akhir-akhir ini, harga-harga item sedang menurun. Hmm, ah gas aja lah. Kumohon, tenanglah banyak yang nawar tinggi. Dan akhirnya Mose pun mendaftarkan itemnya. Beberapa saat berlalu setelah itu, kini Mose sedang berada di penginapan. Tapi nampaknya, ia masih kepikiran dengan item yang dilelangnya. Hah, tapi tetap saja, ini item magic. Mungkinkah 80 gold terlalu murah? Haruskah aku menaikkan harganya sedikit lagi? Aduh, tidak-tidak. Aku sudah memasang lelangnya. Tak ada gunanya mesin lainnya sekarang. Aku juga takut, kalau memasang harga terlalu tinggi, harga pasar malah anjilok. Item ini punya atribut tambahan 1 point strength. Jadi, 80 gold itu wajar. Aish, aku capek. Kalau dipikir lagi, banyak sekali yang terjadi hari ini. Aku mengalahkan postrol saat hunting bersama party pertama aku. Mendapatkan banyak item bagus. Dan bahkan membuat teman game pertamaku, jika aku tak mendapatkan kalung raring ini dari gacha, apa yang akan terjadi pada aku ya? Dengan begitu, akhirnya, moza pun logot dari gamenya, dikarenakan sudah terlalu lama bermain. Sesaat setelah logot dari gamenya, ia mendapatkan pesan di smartphone-nya. Sebuah pesan dari mamahnya, yang menanyakan kabarnya, juga apa dirinya telah makan dengan baik. Lalu, untuk jaga-jaga, mamahnya telah menetapkan sejumlah uang di tabungannya moza. Moza tersenyum membaca pesan mamahnya. Lalu, ia pun membalas pesannya. Mamah tak perlu khawatir. Aku dapat gaji jadi kerja sampinganku besok. Jadi, mamah nggak perlu mengirim uang lagi. Setelah mengirimkan pesannya, sebuah pesan baru datang. Yang memberitahukan bahwa sejumlah uang telah ditarik secara otomatis dari rekeningnya. 65 dolar untuk sewa bulanan Indihomo, dan 35 dolar untuk biaya tunggakan kontrakan. Moza pun tampaknya salahkan hal itu. Baru juga ia ditransfer oleh mamahnya. Tapi, saldonya langsung ditarik oleh semua tagihan itu. Namun, pesan yang masuk berikutnya membuat Moza tersentak kaget. Awalnya, ia mengira saldonya akan ditarik lagi oleh tagihan lainnya. Tapi, ternyata saldo dari rekeningnya malah bertambah. Moza tertawa kegirangan saat melihat jumlah saldo di akunnya. Saat itu, Moza jadi sangat yakin kalau masa depannya adalah di sini, di sirkuit. 30 ribu dolar dalam sehari bukanlah hal yang mustahil. Beberapa saat berlalu setelah itu, Moza terlihat baru saja keluar dari kantor sirkuit sabang resmi Korea. Setelah Moza menarik uangnya, ia bersiap-siap untuk fokus ke dalam game. Ia mengambil cuti satu semester lagi dari kuliahnya. Mengirim mamahnya uang, membeli perlatan, fitness, dan membeli powder dari kantor sirkuit. Moza merencanakan semua hal itu setelah mendapatkan uang dari hasil menjual itemnya. Powder adalah suplemen makanan untuk player yang tidak bisa makan selama bermain game. Saat player makan di dalam game, mesin VR akan melepaskan powder ke udara. Nutrisi dari powder akan terserap ke dalam kulit wajah. Item yang paling cocok untuk game VR. Yang membuat player tak perlu makan untuk tetap bisa bermain. Meskipun begitu, tentu saja yang terbaik adalah keluar dari game dan makan makanan asli. Sembari berjalan pulang, Moza melihat komunitas game sirkuit di smartphone miliknya. Namun ia tampak terkejut, karena nickname dirinya menjadi trending utama di sana. Juga ada sebuah artikel yang mengatakan player Silborun telah tewas. Lalu sebuah artikel yang menyatakan guild yang dijuluki Arturo Trinity sedang mencari dirinya. Mereka menawarkan 500 gold untuk informasi mengenai dirinya. Moza yang melihat hal itu tak habis pikir kenapa si Silborun bisa tewas. Dan kenapa juga ada orang yang menawar 500 gold untuk menemukan dirinya. Otak Moza mulai mencerna apa yang akan terjadi pada dirinya nanti jika dia login ke game sirkuit. Mungkin saja akan ada banyak guild yang ingin merekrutnya. Atau mungkin banyak orang yang ingin berduel dengannya. Atau seorang asasin yang ingin membunuhnya untuk keuntungan semata. Kepala Moza hampir meledak memikirkan semua hal yang akan terjadi padanya. Moza pun langsung bergegas berlari ke apartemennya. Tapi yang pasti, ia tidak mau hal itu terjadi. Soalnya, jika hal itu terjadi, kebebasan dirinya di dalam game. Dan masa depannya akan hancur seberantakan. Setelah sampai di apartemennya, ia langsung mengambil posisi untuk login. Ia memutuskan, ia harus segera keluar dari kota Asparagan. Telah berada di dalam gamenya, Moza langsung menjalankan rencananya. Karena ini mungkin di tempat sekali seumur hidupnya. Ia tak boleh menyanyiakannya. Ia akan pergi jauh dari kota Asparagan. Namun sebelum ia pergi, ia menemui seorang blacksmith terlebih dahulu. Ia mengambil pesanan equipmentnya yang dibuat dari Black Mountain. 1 Black Mountain Trap yang berang magic. Efek setnya adalah tambahan 8 poin dalam strength, 9 poin dalam vitality, 3 poin dalam dexterity, 118 poin dalam defense, serta efek 3 pasang dan 5 pasang, healed region 14,4 poin, lalu strength 11 poin. Ketika Moza terkagum akan equipmentnya, si blacksmith menjelaskan, selama 20 tahun dirinya menjadi pengrajin, ia tak menyangka, ia punya kesempatan untuk membuat equipment seperti itu. Moza berpikir, ya setidaknya, ia harus punya perlengkapan mumpuni untuk memulai petualangan. Moza pun berterima kasih kepada si blacksmith, karena sudah membuatkan equipment hebat itu untuknya. Si blacksmith juga sangat senang, bisa mendapatkan material sebagus itu. Ini pertama kalinya bagi dirinya. Setelah berpamitan, Moza pun memulai petualangannya. Atau begitulah pikirnya. Namun Moza malah tersesat entah di mana. Di saat ia berpikir untuk istirahat terlebih dahulu, dan duduk di bawah sebuah pohon. Tak sengaja ia melihat tepat di depannya ada sebuah batu aneh, dan ada angin yang berhambus dari bawah batunya. Karena penasaran, Moza pun memegang batu itu, dan tanpa sengaja malah menekannya. Sesaat setelah menekan batunya, tanah yang ia pijak berguncang, dan dari dinding di depannya, terbuka sebuah pintu gua. Lalu ketika Moza sedang terkejut, sebuah notifikasi muncul di depannya, yang menyatakan, bahwa Moza merupakan player pertama yang menemukan dungeon ini. Dengeon Black Root Cap. Dan tanpa basa-basi, Moza pun langsung memasuki dungeonnya. Namun karena di dalam dungeonnya terlalu gelap, Moza pun mengeluarkan sebuah item dari inventory-nya, yang bernama Bellsex Luminous Stone. Item yang dapat mengeluarkan cahaya jika player menekannya dengan kuat. Jangkauan areanya 15 meter, dengan durasi 30 menit. Semakin Moza masuk semakin gelap tempatnya, hal itu membuat Moza semakin gugup. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya Moza menemukan sebuah batu prasasti. Prasasti itu bertuliskan sebuah tulisan kuno, Morutal, Nori, and Skul. Kata-kata terkutuk itu mengurung kami. Bayangan kematian menyergah pasukan kami, membawa bau darah yang menjijikan. Kami yang bertarung untuk membela diri, jatuh dalam kutukan, dan mati secara tidak terhormat. Namun tanpa disadari oleh Moza, saat ia sedang membaca tulisan tersebut, di area belakangnya, mulai bermunculan monster skeleton. Saat Moza berbalik, praskeleton itu sudah mendekat padanya. Moza berpikir, haha, aku memang mengira akan terjadi sesuatu. Tapi bukankah yang terlalu berlebihan? Mau tak mau Moza pun harus bertarung dengan puluhan skeleton itu. Moza terus mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Tapi praskeleton itu seperti tidak ada habisnya. Di tengah kondisi seperti itu, Moza berpikir, ah sial, ini tak ada habisnya. Aku tak punya kelas tipe bertarung. Dan aku bahkan belum pernah belajar menggunakan pedang. Tapi, aku bisa melawan skeleton sebanyak ini. Moza yang terus menerus terpojok, tak bisa menahan praskeleton yang terus berdatangan. Hingga di satu titik, praskeleton itu melompat dan mengerumunnya seperti gundukan tanah. Namun di saat-saat genting seperti itu, tiba-tiba ledakan besar terjadi. Kekuatan Moza keluar seperti ledakan karena stat yang tak akan mungkin dia dapatkan berdasarkan levelnya. Ini adalah sinergi yang tercipta dari eksesoris armor dan senjata peringkat rare. Setelah ledakan itu, hanya tersisa beberapa skeleton yang masih berdiri. Moza tersenyum melihatnya. Ia kembali bersiap dengan pedangnya. Lalu bertarung kembali untuk mengakhiri pertarungan itu. Setelah beberapa saat, akhirnya Moza berhasil mengalahkan semua skeleton di sana. Moza mengatur napasnya kembali. Sesaat kemudian, sebuah notifikasi muncul yang mengatakan bahwa Moza telah naik level. Moza pun kegirangan. Dirinya cuma mengalahkan monster sampah, tak bisa naik level sampai dua kali. Namun di tengah Moza yang sedang kegirangan, ia dikejutkan oleh suara auman monster dari lorong di belakangnya. Seketika Moza langsung berbalik dan bersiap dengan pedangnya, Moza terdiam untuk beberapa saat. Namun karena tidak ada monster yang keluar dari sana, Moza pun memutuskan untuk menulis lorong tersebut. Ia penasaran dengan suara apa yang ia dengar. Sambali terus berjalan, Moza berpikir, apa tempat ini memang berisi monster selain skeleton? Apa saat suaranya jadi sini ya? Saat Moza terus menulis lorong itu, ia mencium sesuatu aroma yang sangat busuknya menusuk hidungnya. Di depannya terdapat banyak sekali mayat manusia yang bergelimpangan. Moza berpikir, mungkin bahwa busuk itu berasal dari para mayat ini. Setelah melewati area yang bawahnya sangat busuk itu, Moza kembali menemukan sebuah prasasti yang lain setelah menaiki tangga. Tulisan di prasasti itu adalah, Aku banci mereka. Aku banci prajurit kekaisaran. Karena mereka telah membakar desa kami. Dengan alasan, merebut persediaan. Karena mereka telah membunuh keluarga ku tanpa ampun. Membawak hidup yang tak memiliki kehormatan. Pembelot, pengecut yang melarikan diri tanpa mematuhi perintah sang kaisar. Kalian telah memusnahkan desa kami sambil menunjukkan wajah yang seperti iblis itu. Karena itu, Aku mau rutal. Saman dari desa ini, meneruh kutukan pada kalian. Kutukan yang membuat kalian takkan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Berkelirian selamanya dalam kesakitan. Bahkan setelah kalian mati, dan menjadi sekumpulan skeleton. Moruta, Ifori, Skua. Setelah membaca tulisan di prasasti itu, Moza berpikir, Tunggu, Ini berbeda dari apa yang kulihat sebelumnya. Mengetahui, Bahwa kekaisaran menjarah, Membunuh, Dan bahkan membakar desa itu sendiri. Dasar Tongo tak terhormat. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul. Kues bendrokkan, Rengbi, Tundukan para pengkhianat, Giratin yang telah disegel oleh Moruta, Kondisi aktifasi, Mengucapkan kalimat terkutuk, Tanpa babibu, Moza langsung mengucapkan kalimat terkutuk yang telah ia baca sebelumnya. Setelah mengatakan kalimat itu, Tiba-tiba angin berhambus kancang. Tepat di depan plastinya, Muncul sebuah jantung, Dan disusul dengan tulang belulang yang saling melengkapi. Dari sebuah jantung kini telah berubah menjadi seorang monster berarmor lengkap berwajah tenggorak. Monster itu berteriak layaknya manusia, Moruta, Ipori, Skua, Kutuk itu semua. Beraninya dia menurut di tubuhku dengan kalimat menciptakan itu. Dari pada membuatnya kelaparan hingga mati, Aku seharusnya menginjak dan menghancurkan organnya dengan kedua tangan kakeku sendiri. Apa itu kau yang membebaskanku dengan mengucapkan kalimat terkutuknya? Melihat monster itu, Monster langsung mundur dan menjaga jarak darinya. Namun tetap saja, Monster tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Tangannya gemetaran. Dengan gugup, Monster menjawab, Itu benar. Aku harus menghukumu karena telah merampok desa tak bersalah. Mendengar jawaban mose, Monster itu langsung menerjang dan mengayunkan pukulannya. Menghadapi serangan itu, Monster tidak bisa berbuat apapun. Ia langsung terpental jauh ke belakang. Dengan si monster yang terlihat marah, Ia berkata, Memangnya siapa kau berani menghukumku? Dasar bagong kurang ajar dan tahu-tahu diri. Jangan berani kau berpikir dapat kembali hidup-hidup dari sini. Di awal video ini, Ada monster yang punya nama unik sendiri. Atau biasa disebut dengan monster bernama. Contohnya, Boss Monster Troll sebelumnya, Yang bernama Black Mountain. Dan mereka lebih kuat daripada monster biasa. Bahkan kekuatannya berbeda sangat jauh. Tapi meski Mose yang mengetahui informasi itu, Ia tak menyangka monster bernama akan sekuat ini. Karena serangan monster bernama giratin sebelumnya, HP Mose berada di bawah 20%. Dengan tertatih, Mose mencoba kembali untuk berdiri. Ia berpikir, Ah, sial. Kali ini juga tak akan mudah. Meski begitu, Tak masalah. Selama aku bisa sedikit bertahan, Aku bisa sembuh lagi. Meski seluruh tubuh kesakitan, Bisa langsung diobati dengan efek regen itemnya. Kalong yang dipakai oleh Mose, Kembali bersinar dan memulihkan HPnya kembali. Giratin yang melihat Mose bisa bangkit kembali, Terlihat sangat terkejut. Ia kembali menerjang Mose sembari berteriak. Hei manusia, Magic seperti apa yang kau gunakan? Giratin kembali melayangkan tinjunya kepada Mose. Namun Mose yang sudah pernah menerima serangan seperti itu, Kali ini ia bisa melihat serangannya terlalu lambat. Dengan cepat, Mose bereaksi menghindari serangan tersebut. Lalu setelah berada tepat di depan Giratin, Mose mengayunkan pedangnya dan membuat serangan balik. Serangan Mose berhasil membuat dampak, Hingga Giratin terjatuh. Strength, Vitality, Dan Nexterity yang kuat dari perlengkapan Mose, Membuatnya bisa bergerak seperti yang ia inginkan. Dengan kemampuan tersebut, Mose bisa menjatuhkan monster bernama yang levelnya 10 kali lebih tinggi di depan dirinya. Mose berpikir, Oh jadi gini ya, Rasanya punya item kuat seperti grid di upper gear. Kalau begini mah, Aku bisa menang gak tuh? Monster Giratin kembali bangkit. Ia tampak semakin jengkel. Tubuh ini mungkin memang terkutuk, Tapi takus sangka, Aku akan terjatuh melawan newbie sepertimu. Aku akan membunuhmu, Mencabik-cabik tubuhmu, Dan membebaskan diriku dari tubuh ini. Namun, Mose setampaknya tidak peduli dengan ocehan Giratin. Ia langsung berlari mendekat kepada Giratin. Melihat hal itu, Giratin melanjutkan. Serangga rendahan, Berlari menyerangku tanpa tahu berat apa lemah dirinya. Akan kutunjukkan padamu, Bagaimana perbedaan kekuatan antara kita. Enggad Sumodeng, Sarma, Tiba-tiba di depan Giratin muncul sebuah sirkel sihir. Dan di tengahnya, Terdapat sebuah pedang hitam. Melihat hal itu, Mose menghentikan larinya. Ia nampak terkejut, Karena setelah Giratin memanggil pedangnya, Level Giratin bertambah tinggi. Tanpa babi ibu, Giratin memanfaatkan Mose yang sedang terkejut itu, Dengan menyerangnya secepat gilat. Tak cukup di situ saja. Giratin kembali mengkombonya, Dengan serangan menusuknya. Mose yang masih terkejut, Karena serangan pertama, Ia kembali dibuat berguling di tanah oleh serangan keduanya. Meskipun begitu, Giratin nampaknya masih kesal. Karena dirinya tak bisa membelah dua tubuh Mose, Karena tubuh terkutuknya. Sangat menjengkelkan. Semua usahamu percuma manusia, Akun mengakhiri hidupmu. Hidup malu rendahan sepertimu. Di sisi lain, Mose yang tadi terkena serangan tampaknya, Masih bisa bertahan. Ia berpikir, Aduh, Sial. Sakit sekali pribadi. Kalau aku tak memakai equipment ini, Aku pasti sudah mati 20 kali sekarang. Tapi, Aku berbeda dari sebelumnya. Saat ini, HP ku 300. Dan region HP ku per detik lebih dari 100. Yang artinya, Selama aku bisa bertahan selama 3 detik, Selama aku tidak pelangsung mati, Aku bisa kembali pulih. Tak kusangka, Kalau yang ku dapat karena overlock, Punya dampak sebesar ini. Setelah beberapa detik, HP Mos pulih sepenuhnya. Ia kembali bangkit, Dan bersiap dengan pedangnya. Melihat hal itu, Gilatin kembali bertanya, Kau bisa bangkit bahkan setelah menerima serangan pedangku? Mose tersenyum. Ia menjelaskan, Tentu saja, Ini adalah kesempatan emas untukku. Tentu saja, Aku akan terus bangkit. Dan aku bahkan akan mengalahkanmu. Membalaskan dendam penuh desa yang mati sia-sia. Mendengar ejekan itu, Gilatin pun tambah marah. Ia kembali mengayunkan pedangnya. Mos menahan serangan itu dengan pedangnya. Ia terlihat kesusahan menahannya. Karena kekuatan Gilatin yang sangat besar. Mos berpikir, Ia akan menunggu. Menunggu celah untuk menyerangnya. Dan setelah itu pun datang, Mos memiringkan pedangnya. Sehingga ia bisa keluar dari tekanan pedang Gilatin. Lalu Mos langsung melompat ke depan Gilatin. Dan menebasnya dengan pedangnya. Serangannya cukup memberikan damage kepadanya. Lalu dengan mempertahankan momentumnya, Mos langsung memberikan serangan yang beruntun. Kombo-wombonya. Di satu titik, Gilatin yang merasa dipojokan, Kembali mengayunkan pedangnya untuk serangan balik. Meski begitu, Mos melihat serangan itu dengan tenang. Seperti ia sudah memperhitungkan semuanya. Beberapa detik sebelum pedang Gilatin mengenainya, Mos menganginkan pedangnya dan berhasil memotong tangan Gilatin. Dengan memanfaatkan momentum itu, Mos mengkombonya dengan menebas kedua lututnya. Karena telah kehilangan kedua kakinya, Gilatin pun langsung ternyatuh ambu. Kemudian Mos langsung menodongkan pedangnya, sempat mengatakan, Sampai sini saja Gilatin. Meskipun kondisinya sudah seperti itu, Gilatin masih tidak bisa menerima kekalahannya. Ia berteriak, Bagaimana mungkin? Siapa kau sebenarnya? Apa kau makhluk yang diberkati oleh Belika? Ataukah keturunan Benandero yang telah membuka chest of the dead? Bagaimana bisa kau menandingiku? Aku Gilatin, yang merupakan mantan pendekar pedang, dan sang golden predator dari pasukan kekasiran yang terhormat. Mos pun tak percaya apa yang dikatakannya. Mos membalas, Terhormat? Kau? Pendekar pedang? Apa itu? Kau itu cuma pembunuh rendahan yang sudah mengatur harga diri seorang kaisar. Gilatin pun tak terima. Ia dikatai seorang pembunuh. Apalagi yang mengatainya adalah seorang pemula yang tak mengerti kewajiban seorang prajurit. Namun Mos tetap tidak percaya. Kewajiban prajurit, apa menyerang sebuah desa, dan membantai penduduk itu adalah kewajiban seorang prajurit. Gilatin beralasan. Kami tak punya pilihan lain. Kami kelaparan saat itu. Di saat perang sedang berlangsung, prajurit kami bahkan tak menempatkan bantuan yang layak. Kami yang hampir mati kelaparan. Meminta bantuan pada desa yang telah kami lindungi. Tapi mereka memperlakukan kami seperti seorang penjahat. Dan mencoba mengusir kami. Mereka sama sekali tak berterima kasih atas perlindungan kami. Serangga yang tak menyalah balas budi. Dan berani mempernotak terhadap para prajurit kekaisaran. Mos tetap tunduk. Ia bertanya. Jadi, cuma karena alasan itu. Kau membantai orang-orang. Benar begitu? Gilatin membenarkan hal itu. Tentu, kami bahkan tak melewatkan seekor semut pun untuk hidup. Jika bukan karena ketukan dari seorang negisien bernama Murtal itu. Semua itu akan menjadi kenangan yang indah. Nada bicara Mos tetap berubah. Ia menetap tajam Gilatin sembari berkata. Tadi kau bertanya. Apa kau tahu kewajiban seorang prajurit kan? Ya, setidaknya. Aku tahu itu lebih baik dibandingkan dengan orang sepertimu. Aku sudah terdaftar sebelumnya. Selama dua tahun. Di dalam pasukan militer. Kami. Yang telah bersumpah kepada negara dan rakyat. Adalah senterah Republik Indonesia. Setelah mengatakan hal itu. Mos tetap mengangkat peledangnya tinggi-tinggi. Lalu menebas kepala Giratin untuk melepaskan semua emosinya. Setelah menebasnya. Mos pun berbalik dan berjalan pergi meninggalkannya. Meskipun di sini kita bisa melihat Mos melakukan hal yang keren. Tapi sebenarnya. Mos sangat malu. Karena ia mengatakan hal memalukan tersebut. Namun ia dikejutkan oleh sebuah kontinikasi di depannya. Yang memberitahukan bahwa jadinya telah naik level sebanyak enam kali. Mos juga mendapatkan sebuah pencapaian. He who obtained the elephant sword. Epek pencapaiannya adalah semua saat meningkat sebesar dua poin. Di tengah Mos yang sedang keheranan. Ia mendengar suara di belakangnya. Setelah ia berbalik. Ia melihat sebuah kor besar berwarna merah tak jauh darinya. Mos pun mendengati kor itu. Ia merasa kor yang ini berbeda dari kor yang lain yang pernah ia lihat. Setelah Mos menyentuhnya. Kornya langsung bersinar terang. Dari kor tersebut. Keluar banyak sekali item-item yang luar biasa. Mos pun langsung kegirangan melihat semua harta tersebut. Namun. Di saat ia sedang memasukkan semua itemnya. Ke inventorinya. Perhatiannya. Teralihkan oleh sebuah pedang yang berdiri tegak tak jauh darinya. Sembari mendekat. Mos berpikir. Itu. Hmm. Ini senjata yang dipakai geratin. Namun ketika Mos sudah dekat dengan pedang itu. Mos lagi-lagi dikejutkan oleh kemunculan notifikasi di depannya. Notifikasi yang menjelaskan. Deskripsi pedang tersebut. Pedangnya bernama Iramen Eleven Swords. Sarma. Ranked Unique. Tipe Longsword. Pembuatnya Lapoger. Dengan berat 11,8 kg. Menambahkan 19 poin pada start rank. Dan 14 poin pada start dexterity. Damage serangan satu tangan. 211-231. Sedangkan damage serangan kedua tangan. 284-341. Setelah dikenakan. Skill Enrape akan aktif. Ukiran akan secara otomatis menempel pada tangan utama pengguna. Dan menghilang setelah selesai dikenakan. Saat ukiran sedang terjadi. Skill Enrape Menchumon akan secara otomatis dipelajari. Dan skill tersebut dapat digunakan untuk pemanggil pedang di sekitar pengguna. Secara otomatis. Namun yang membuat Mos lagi semakin terkejut adalah karena pedang tersebut. Berrank Unite. Yaitu Oramakon. Itu berisi sejumlah kecil biji Ormakoyl yang terkenal. Saat Mos sedang keheranan dengan sebuah mata uang yang punya rank magic. Si pelayan mengingatkan. Ah sekedar informasi. Aku sarankan. Anda berhati-hati untuk sementara ini. Karena semua orang di kota ini mencoba untuk mengungkap inktas dari Mos. Ada sebuah grup dalam game ini. Yang disebut dengan Dark Guild. Mereka biasanya membunuh, merampok, tak peduli siapa khutban mereka. Bahkan itu player ataupun NPC. Mendengar hal itu. Mos pun berpikir. Sepertinya ia harus sangat berhati-hati ke depannya. Beberapa saat berlalu setelah itu. Saat Mos sedang berjalan di kota. Ia mendengar player di sana membicarakan dirinya. Bahkan berniat akan merampoknya. Jika mereka bertemu dengannya. Mos berpikir. Situasi ini lebih serius daripada yang ia perkirakan. Aku tak punya pilihan selain bersembunyi untuk sementara waktu ini. Tapi ada batasan. Jika cuma memakai jubah sederhana seperti ini. Aku butuh sesuatu yang lebih baik. Ketika Mos sedang memikirkan hal itu. Tiba-tiba muncul sebuah ide di kepalanya. Beberapa saat berlalu setelah itu. Mos mengunjungi sebuah workshop untuk mencari armor yang menutupi seluruh badannya. Sesuatu yang kuat. Mendengar permintaan Mos, si Blacksmith mengatakan. Bahwa harganya akan sangat mahal. Namun Mos tidak mempedulikan harganya. Dan meminta si Blacksmith langsung menunjukkan itemnya. Mendengar hal itu. Si Blacksmith tanpa basa-basi langsung mengeluarkan sebuah ekipmen full armor di depan Mos. Mos berpikir. Itu sangat berkilau. Akan sulit untuk seorang mengenali diriku saat aku memakainya. Saat si Blacksmith akan menjelaskan itemnya. Mos langsung bertanya berapa harganya. Dengan mantap si Blacksmith berkata. 200 gold. Aku tahu terlalu mahal bukan? Namun ini adalah karya terbaik dalam hidupku. Dimana aku meraih peringat saat dalam kontes. Si Blacksmith menghentikan omong kosongnya. Saat melihat tumbukan koin gold di depannya. Dengan santai Mos mengatakan. Bahwa ia akan mengambil ekipmen itu semuanya. 5 buah. Si Blacksmith pun terbanggong melihat semua koin gold itu di depannya. Kita beralih kepada seorang gadis Dark App. Yang sedang berkelirang di sebuah ganggang perkotaan. Ketika ia sedang berjalan. Ia dikejutkan oleh seorang pria yang tiba-tiba berbicara padanya. Sedang dalam misi Kea. Ternyata gadis Dark App itu bernama Kea. Dan pria yang berbicara kepadanya bernama Feiran. Kea pun menjawab pertanyaan Feiran sembari terus berjalan melewatinya. Feiran tersenyum. Lalu menawarkan ia akan pergi bersamanya. Jika Kea butuh bantuan. Namun Kea rampaknya tetap mengacuhkannya. Ia terus berjalan sembari berkata. Aku tak mau membawa beban di sampingku. Apalagi dengan seseorang yang butuh waktu sebulan. Hanya untuk menyelesaikan satu misi. Feiran membalas. Hehehe, jual mahal ha? Dasar anjing rendahan. Mendengar ejekan itu. Kea dengan secepat kilat berbaik dan menerjang Feiran. Lalu menodongnya dengan pedangnya. Di tengah kondisi seperti itu. Feiran berkata. Hahaha, kamu cepat seperti biasanya. Wah, wah, tolong tenanglah dulu. Atau kamu mau membunuh rakan kerjamu. Yang juga sedang dalam misi. Mendengar perkataan Feiran. Kea kembali menyerungkan pedangnya. Semberi berjalan pergi meninggalkannya. Kea berpesan. Kau harus lebih cepat untuk selanjutnya. Feiran. Untuk keduanya. Pedangmu dan mulut kotormu. Untuk Astani. Setelah mengatakan hal itu. Kea melemparkan sebuah batu kerikil dari tangannya. Lalu sebuah portal muncul di depan Kea. Setelah Kea memasuki portal tersebut. Portalnya langsung menghilang. Videonya diakhiri. Ketika Feiran melihat kepergian Kea dengan mata merendahkannya. Sembari bergumam. Huh, dasar anjing kurang ajar. Setelah itu, Feiran membuka sebuah gulungan dari sapunya. Ia melanjutkan. Omong-omong. Sialan. Dimana itu sedisembunyikan. Bahkan aku tak bisa menemukan petunjuknya. Dimana keadaan peluru star ini. Terlihat Mose yang sedang menaiki segerubah-gerubah kuda. Ia ditemani oleh seseorang yang telah ia selamatkan sebelumnya. Mose menyelamatkannya. Saat orang itu hampir tewas oleh seekor monster. Untuk berterima kasih. Karena telah menyelamatkannya. Orang itu pun mengajak Mose untuk menaiki gerubahnya. Di perjalanannya. Mereka pun sedikit berbincang-bincang. Si Paman bertanya. Karena penampilan Mose yang tampak masih muda. Apaya seorang murid atau mahasiswa. Mose pun membenarkan hal itu. Mose menjelaskan. Ia mulai dapat membayar uang sekolahnya sendiri. Jadi akhirnya. Beginilah dirinya saat ini. Si Paman pun yakin. Bahwa orang tua Mose pasti senang. Mengetahui bahwa anaknya sudah habis sama diri dengan membayar uang sekolahnya sendiri. Mose pun bertanya. Bagaimana si Paman bisa masuk ke dalam game sirkuit. Si Paman terlihat murung. Ia menjelaskan. Ceritanya panjang. Tapi setelah aku dipecat. Aku membuka sebuah restaurant ayam goreng. Meskipun akhirnya bangkrut. Aku dengar dari orang-orang. Bahwa ini bukanlah pekerjaan yang buruk. Jadi aku mencobanya. Skala pekerjaan mengantar barang kainnya cukup besar. Jadi pasti akan sangat rugi bagiku. Jika monster itu berhasil menyerangku tadi. Apakah ada tempat yang akan dituju selanjutnya? Mose pikir. Jika mungkin. Dirinya bisa menentukan destinasinya selanjutnya. Setelah tiba di Silver Valley. Mendengar jawaban Mose. Si Paman memutuskan. Kalau begitu. Setelah kau menentukannya. Aku akan memberikan tumpangan kemanapun semaumu. Namun Mose tampaknya. Tidak ingin si Paman melakukan hal itu. Mose tidak ingin mengganggu pekerjaan si Paman. Tapi si Paman tetap bersih keras. Tidak perlu khawatir. Ini rasanya. Seperti melakukan perjalanan dengan ditemani oleh seorang bodyguard yang tangguh. Ya kalau begitu. Mari kita bertemu lagi kapan-kapan. Ada sebuah air mancur di pusat Silver Valley. Jadi ayo kita bertemu di sana lain kali. Tak terasa. Perjalanan mereka telah sampai di tujuannya. Setelah berpamitan dengan si Paman. Mose pun turun dari gerobaknya. Lalu berjalan meninggalkannya. Ketika Mose sedang berjalan. Sebuah notifikasi muncul di depannya. Yang memberitahukan. Bahwa ekipmen yang ia gunakan membutuhkan perbaikan. Melihat notifikasi tadi. Mose berpikir. Hmm? Sudah butuh perbaikan? Sepertinya. Aku akan melakukan beberapa maintenance ekipmen terlebih dahulu. Beberapa saat berlalu setelah itu. Mose sudah berada di sebuah workshop. Sembari melihat si Blacksmith memperbaiki ekipmennya. Mose berpikir. Memperoleh silgeratin tidaklah buruk. Dan semua berjalan dengan baik-baik saja. Aku mengerti. Bahwa itu adalah sebuah quest tersembunyi. Tapi. Bukannya kondisi aktifasinya sangat terlalu acak. Lalu. Apa maksudnya menemui sebuah kondisi tertentu? Aku sudah mencari kemana-mana mengenai hal itu. Namun tidak ada yang bisa kutemukan. Ah sial. Resnya seperti aku telah menemui jalan buntu. Beberapa saat kemudian. Si Blacksmith telah menyelesaikan perbaikannya. Setelah membayar biaya perbaikannya. Mose pun pergi dari workshop itu. Ia berpikir. Dirinya harus bertemu dengan si Paman terlebih dahulu. Dan memutuskan destinasinya selanjutnya. Namun ketika Mose sedang berjalan. Ke tempat yang disebut oleh si Paman sebelumnya. Ia melihat ada banyak keluarga. Yang berkumpul di sekitar jalan yang ia lewati. Karena penasaran. Mose pun mendekat ke kumpulan orang itu. Ternyata orang-orang tersebut sedang melihat perbuatan kerja. Yang dilakukan oleh seorang pria berambut coklat kemerahan. Dengan ditemani oleh dua orang penjaganya. Ia menginjak-nginjak seorang player. Sembari terus memarahinya. Bukankah sudah ku bilang. Kalau aku banci orang yang telat. Apa kau pikir klan pulai ini gampangan? Hah? Kenakan padaku. Melihat hal tersebut. Orang-orang mulai membicarakannya. Karena dia sedikit telat dalam mengirimkan barang. Dia berdipin lakukan begitu. Cih. Aku tak percaya. Si rambut merah itu. Adalah pahadis mereka. Kenapa klan pulai selalu saja menjadi pengusaha membuat segala masalah? Kemana saja 14 Holy Knights? Kenapa mereka masih belum menjebloskan si tongwa sepertinya ke dalam penjara? Di saat si orang berambut coklat kemerahan berniat melayangkan tinjunya. Ternyata orang yang diperlakukan keji itu adalah si paman. Melihat hal tersebut. Dan mendengar di bahan para warga yang sedang mengerumuninya. Moshe langsung melangkah maju. Dan menghentikan apa yang akan si rambut coklat kemerahan tersebut lakukan. Moshe menetap tajam orang itu. Sembari bertanya. Karena sedikit tidak tepat waktu. Apa hanya itu alasan memukul orang sampai seperti ini? Meskipun tangannya gemetaran karena Moshe memegangnya. Si rambut coklat kemerahan langsung melepaskan tangannya. Ia mengancam Moshe. Bajigur. Apa kau tahu siapa aku? Di tori-tori volei. Semua orang harus mendengarkanku. Dan jika kau merusak moodku. Dengan datang telat. Tentu saja kau pantas untuk dipukuli. Kalau kau tidak bisa menerima alasanku. Kau bisa menerima tinjuku saja. Resahkan ini. Si rambut coklat kemerahan langsung melayangkan tinjunya pada Moshe. Namun Moshe menginjarnya dengan mudah. Karena bukan Moshe yang menyerang terlebih dahulu. Maka yang selanjutnya adalah pemilaan diri. Dengan cepat Moshe membalas serangannya dengan tinjunya. Karena serangan tersebut. Si rambut coklat kemerahan pun terpental jauh ke belakang. Sampai menghancurkan gerobak yang berdekatan dengan dinding. Setelah melakukan serangan balik itu. Moshe pun langsung menanyakan keadaan si paman. Para warga di sana terlihat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Moshe. Karena Moshe telah memukul pewaris klan Foley. Mereka bertanya-tanya. Apa Moshe sudah gila? Sesaat kemudian. Datang seseorang dengan penjaganya. Orang itu berteriak. Bak bajigur. Apa kau tidak tahu kalau aku adalah murik Foley? Beraninya kau memukul ikut raku? Priton. Hantam dia. Mendengar perintah dari tuannya. Si penjaga tersebut langsung melangkah maju. Sampai mengeluarkan pedangnya. Ia menetap Moshe sembari berteriak. Bak bajigur. Beraninya kau melukai tuan muda? Atas nama bapak. Eh satria silper Foley. Aku akan mengungkumu. Matilah kau tahbir. Priton langsung menerjang Moshe. Melihat serangan itu. Moshe mensamun pedangnya. Sarma. Dengan cepat. Moshe langsung menahan serangan pedangnya. Meskipun si Priton mencoba menekannya dengan kekuatannya. Malah dirinya sendiri yang terpental jauh ke belakang. Ia menimpa kembali putra si Morik yang baru saja sadar dari pingsannya. Dan mereka berdua pun teparat bersamaan. Melihat hal itu. Si Morik malah menyuruh Priton untuk bertarung kembali. Ia berteriak. Oi Priton. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Dengan kekuatan selamah ini. Apa kau masih menyebutin imbu kesatria? Melihat si Morik yang sedang misuh-misuh itu. Moshe pun langsung menodongkan pedangnya sembari berkata. Gilranam sekarang. Melihat aksinya yang luar biasa. Salah seorang warga di sana berasumsi. Orang itu. Jangan-jangan. Or the 14th Holy Knights. Dan dari orang tersebutlah kesalahpahaman terjadi. Para warga itu mulai mendukung tindakan Moshe. Pantas saja dia sangat kuat. Astaga. Mereka akhirnya kemarin untuk melakukan investigasi. Oh Satria. Semangat. Tak hanya pujian. Para warga pun mulai mengadukan tindakan kejam yang mereka alami. Bajigur Morik ini telah mengambil semua pendapatan kami sebagai pajak. Ayah kami dieksekusi karena masalah pajak. Atas nama Belika. Tolong hukum dia. Meskipun Moshe tidak tahu apa itu 14th Holy Knights. Tapi setelah melihat reaksi para warga. Moshe pun memanfaatkan hal tersebut. Ia bertanya pada Morik. Apa semua yang baru saja ku dengar adalah benar adanya Morik. Dengan tergugup si Morik menjelaskan. Itu tidak benar. Uh ya. Itu hanya antisipasi. Bila kelaparan akan terjadi di mana-mana. Mendengar alasan yang gajah dari Morik. Moshe menekankan. Kalau begitu. Bagaimana jika aku mengunjungi mansionmu sekarang juga. Dan melakukan pencarian dari atas sampai bawah. Morik yang ketakutan langsung bersuju di depan Moshe. Maafkan saya tuan. Saya telah melakukan kegiatan yang berat. Mau mohon apun di nyawa saya. Moshe terdiam untuk beberapa saat. Lalu ia memutuskan. Baiklah. Karena kau telah mengukir semua kesalahanmu. Aku tidak akan mengeksekusimu. Tetapi. Serahkan semua uangmu. Kepada para warga yang ada di sini. Mendengar hal itu. Morik pun menjawab. Bahwa ia akan melaksanakannya. Setelah mengatakan hal itu. Sebuah notifikasi muncul di depan Moshe. Karena rumor-rumor yang ada. Popularitas Moshe telah meningkat sebanyak 2.874 poin. Juga Moshe yang telah menyelesaikan quest tersembunyi. Tyranny of the Pellet Family. Hadiahnya adalah sebuah petunjuk. Untuk meraih sebuah rare class. Confidental. Dan juga meningkatkan popularitas. Quest tersembunyi telah aktif. Petunjuk untuk meraih sebuah rare class. Pergi ke Valbupe. Sebuah kota yang ada di perbatasan kontinen. Moshe terlihat terkejut dengan semortifikasi tadi. Ia tak menyangka. Akan mendapatkan sejumlah skor yang sangat banyak. Ia juga mendapatkan sebuah quest tersembunyi lainnya. Di sisi lain. Nampaknya. Ada yang memperhatikan kejadian tadi. Dari sebuah bukit di dekat kota itu. Dua orang berjubah itu. Melihat semua yang dilakukan oleh Moshe. Dan mereka pun membicarakannya. Sebuah engrave sword. Sudah lama. Sejak terakhir kali aku melihat seseorang menggunakan jenis pedang tersebut. Orang di sebelahnya membalas. Tuan Heyer. Anda tidak akan menghukumnya. Meskipun dia telah berani meniru. Dan mengaku. Sebagai bagian dari kita kan. Tuan Heyer menjelaskan. Menghukum seorang adventurer. Tenanglah. Apa kau lupa kalau sang prama langit pernah mengatakan. Kalau per-adventurer inilah yang akan membawa dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Dan seperti yang kau lihat. Pekerjaan kita berkurang berkat adventurer itu. Orang di sebelah Tuan Heyer membenarkan hal itu. Itu benar. Tapi kira-kira. Orang seperti apa adventurer itu? Tuan Heyer menjelaskan. Hmm. Aku tak tahu. Tapi aku yakin. Dia adalah Moshe. Seseorang yang ada di rumor yang berada belakangan ini. Dia kelihatannya sangat terkenal. Seseorang di samping Tuan Heyer bergumang. Adventurer Moshe? Sepertinya mulai sekarang kita harus terus mengawasinya. Kita beralih kembali kepada Moshe. Terlihat ia sedang membuka map miliknya. Ia sudah memutuskan destinasi selanjutnya yang akan ia tuju. Yaitu kota Fallupe. Waktu pun berlalu. Di kota perbatasan antara benua Fallupe. Di depan kelas Fallupe kantor perwakilan agensi. Terlihat Moshe yang sedang terkapar. Ia kelelahan dan juga frustasi. Karena ia tidak menemukan satupun petunjuk. Padahal sudah beberapa hari ini ia mencari petunjuknya. Setelah tiba di Fallupe. Hidden Class. Berbeda dengan kelas biasa. Mereka mempunyai kekuatan tersembunyi. Atau penguat tahuan tertentu. Dan hanya bisa didapatkan oleh orang-orang terpilih. Mereka sangatlah langka. Sampai-sampai tidak ada informasi mengenai kelas tersembunyi di forum cirkuit. Hal tersebut sudah pasti. Mengingat Moshe bahkan tidak mendapatkan apa-apa dari gul informasi. Ia sempat berpikir. Apakah dirinya harus mencari ke seluruh penjuru kota? Di tengah kabinyungannya. Saat ia sedang melihat papan informasi kues. Perhatiannya teralihkan oleh beberapa elf yang melintas di sana. Moshe terlihat kagum. Akan apa yang dilihatnya. Ia tak menyangka. Bisa melihat para elf itu di sana. Itu benar-benar pengalaman baru baginya. Ketika Moshe sedang mengagumi hal itu. Tiba-tiba ada seseorang yang menabraknya dari belakang. Moshe pun dibuat kesal karena orang itu yang menabraknya. Tapi orang itu yang malah memerahinya. Moshe yang kesal pun mengatai orang fir sebut. Semoga kau menginjak kayak kucing dasar tongok. Setelah mengatainya. Tiba-tiba ledakan besar terjadi di depannya. Melihat ledakan itu. Moshe berpikir. Eh loh. Ayahnya gede banget cok. Ternyata ledakan tersebut berasal dari orang yang tadi menabrak Moshe. Kali ini ia terpental cukup keras ke sebuah dinding oleh serangan seseorang. Bukannya mengkhawatirkan keadaan dirinya. Orang itu malah khawatir dengan uangnya yang berjaceran. Saat orang tersebut ingin mengambil uangnya kembali. Tiba-tiba seseorang menginjak uangnya. Ia menetap tajam dan menunjuk orang tersebut. Sembari berkata, dasar penipu, beraninya kau menipuku dan mencoba untuk kabur. Ternyata pria itu adalah peiran yang kita lihat di video sebelumnya. Melihat hal itu di depannya. Moshe berpikir. Wow. Orang yang terlihat sangat kuat itu siapa ya? Eh. Tapi cincin itu? Jangan-jangan? Mata Moshe terfokus dengan cincin yang dipakai peiran. Yang sedang menunjuk si penipu. Si penipu yang tak terima dengan harga dirinya yang diinjak-injak seperti itu. Ia mengeluarkan sebuah blood dari dalam bajunya. Kemudian ia menyerjang peiran yang ada di depannya. Namun peiran dengan cepat membunuh si penipu dengan pedangnya. Meskipun begitu. Si peiran tampaknya masih terlihat kesal. Karena si penipu itu telah menyenyakkan waktunya. Melihat aksi yang dilakukan oleh peiran tadi. Orang-orang di sana berteriak. Begitu juga halnya dengan Moshe. Ia terkejut. Karena ia tidak bisa melihat pergerakannya sedikit pun. Di saat Moshe penasaran tentang pria tersebut. Sebuah notifikasi muncul. Yang memberitahukan bahwa Moshe telah menyelesaikan petunjuk mengenai Rare Class. Dan juga untuk mendapatkan Hidden Class. Swarder. Moshe harus berbicara dengan pria berjubah hitam tadi atau si feiran tersebut. Sembari melihat kepergian si pria berjubah hitam. Moshe berpikir. Rare Class. Swarder. Tanpa pikir panjang. Moshe pun langsung mengikuti pria berjubah hitam tersebut. Malamnya. Saat Moshe sedang membuntuti pria berjubah hitam itu. Di sebuah ganggang kecil. Moshe berpikir. Ini hanya perkiraanku. Karena tadi aku melihat dari kejauhan. Tapi sudah pasti. Cincin orang itu. Sama persis dengan cincin segel Giratin. Omong-omong. Bukankah sebelumnya. Giratin menjelaskan. Kalau kelasnya adalah Swarder. Siapa yang mengira. Kalau membunuh Giratin di gua itu. Akan mengerah pada hidin kelas ini. Apakah aku benar-benar diberkahi dengan kehoekian tingkat tinggi. Hah? Eh? Dia menghilang. Tanpa mau sesadari. Si feiran yang ia membuntuti telah menghilang dari pandangannya. Saat Moshe sedang kebingungan. Tiba-tiba di belakang si feiran. Mendengkeknya. Lalu menyeretnya. Kedalam gang yang mereka lewati sebelumnya. Setelah cukup dalam Moshe diseret. Si feiran melemparkannya. Lalu menodongkan pedangnya pada Moshe. Si feiran menetapkan Moshe. Ia bertanya. Dasar penghuntit. Siapa kau beraninya mengikutiku? Eh? Kalung ini? Dari mana kau mendapatkannya? Perhatian si feiran langsung berubah. Ketika ia melihat kalung ini dipakai oleh Moshe. Si feiran melanjutkan. Jelaskan kepada aku. Dari mana? Orang sepertimu. Tak pantas mendapatkannya. Dengan tergugup Moshe menjawab. Aku mendapatkannya dari gaca. Mendengar jawaban Moshe. Si feiran langsung menebaskan pedangnya. Setelah itu membuat HP Moshe. Menurut drastis di bawah 5%. Si feiran menegaskan. Kau kira aku cuman bercanda? Dengan tertatih Moshe menjelaskan. Aku serius. Yang terjadi sebenarnya? Aku membeli salah satu potongan ruins milik seorang pria tua jenisnya bernama Indororak. Si feiran menarik armor Moshe. Ia menekankan pria tua itu. Seperti apa penampilannya? Moshe melanjutkan. Uh. Seorang pria tua berjanggut yang rambutnya berwarna putih. Dan dia menggunakan mantel. Setelah mendengar penjelasan Moshe. Si feiran terdiam untuk kesaat. Lalu ia melepaskan Moshe. Si feiran tersenyum. Ia berpikir. Jadi dia berada di Indororak ya? Setelah beberapa detik berlalu. Moshe yang HPnya telah pulih sebelumnya bertanya kepada si feiran. Memangnya siapa dia sebenarnya? Si feiran menjelaskan. Dia merupakan seorang penjahat kelas A khusus. Lairo sang penjudi. Aku telah ditugaskan untuk melacaknya. Karena dia tahu rahasia diberikan salah satu dari empat misteri benua asparagan. Menghilangnya Langerous Capulry. Misteri dimana Langerous Capulry yang pernah disebut sebagai pasukan terkuat di benua itu. Menghilang saat kan berangkat ke badan perang. Setelahnya. Dibentuk tim investigasi untuk memeriksa area dimana mereka terakhir dilihat. Tetapi yang mereka temukan hanya runtuhan yang terbentuk entah dari mana asalnya. Lalu kalung yang kau pakai itu. Adalah kalung milik Polorun. Langerous Capulry eksekutif komender. Mendengar penjelasan itu. Mose masih tak percaya. Perdagang yang ia temui tidak saling teroak adalah seorang penjahat. Bahkan dirinya sama sekali tidak mengetahui apa itu Langerous Capulry. Jika si Pairan tidak menjelaskannya. Sampai akhir pun Mose tidak akan tahu tentang hal itu. Sembali memegang liontin kalungnya. Mose berpikir. Aku sudah mengira ini merupakan item yang sungguh istimewa. Meskipun begitu. Aku tak mengira akan si istimewa ini. Si Pairan menerik Mose yang tengah melihat kalungnya. Lalu berkata. Lukamu yang sudah sembuh. Kalung itu bukan tiruan. Jadi sekarang. Si Pairan tersenyum sembari meluarkan dua pedang pendeknya. Lalu dengan cepat. Menusuk kepala Mose. Serangan itu berhasil menggores armor kepala Mose. Melihat Mose yang sedang kebingungan. Si Pairan menjelaskan. Karena pelurun tidak ada di sini. Kalau aku menghabisimu. Kalung itu akan menjadi milikuh. Mose pun kembali dikejutkan dengan perkataan si Pairan. Ia sama sekali tak menyangka. Dirinya akan berakhir seperti ini. Si Pairan yang tersenyum menetap Mose. Ia memainkan pedangnya. Sembari berkata. Sekarang. Jadilah anak balik. Dan biarkan aku membunuhmu. Setelah menerah perkataan Pairan. Mose kembali bangkit. Ia menyadari. Bahwa si Pairan itu. Dari awal memang berniat membunuhnya. Si Pairan kembali tersenyum merendahkan. Tentu saja. Orang mati. Tak akan punya cerita. Untuk diceritakan. Setelah mengatakan hal itu. Si Pairan. Kembali menerjang dengan cepat ke arah Mose. Melihat pergerakan itu. Mose langsung men-summon pedangnya. Sarma. Namun karena pergerakan si Pairan. Terlalu cepat. Mose tak bisa menahan. Ataupun menghindari serangannya. Saat Mose terjatuh karena serangan itu. HP vitalitynya turun hingga di bawah 10%. Saat Pairan berpikir bahwa ia bisa memiliki kalungnya. Ia malah dikejutkan ketika melihat Mose yang masih baik-baik saja. Eh? Apa? Bagaimana bisa kepalamu masih menempel selama dema serangan itu? Apa mungkin kau seorang immortal? Kalian itu user ya atau player. Sepertinya itu panggilan kalian. Tapi ya itu tidak penting. Bahkan meski kau bisa bangkit kembali. Aku hanya harus membunuhmu lagi dan lagi. Si Pairan kembali menyerang Mose dengan pedangnya. Namun dikarenakan perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Meskipun Mose bisa kembali pulih selama beberapa detik. Ia tetap saja tak bisa berkutik ketika si Pairan menyerangnya. Di saat Mose berpikir. Ia bisa menahan terseakit itu. Si Pairan sudah berada di belakangnya. Ia berbisik. Apa kau pikir? Aku hanya duduk diam. Aku hanya akan duduk diam. Dan melihatmu bangkit kembali. Si Pairan melanjutkan serangan kombo-bombonya. Hingga vitality Mose turun di bawah 3%. Karena serangan tersebut. Mose mulai kehilangan kesadarannya. Ia hanya bisa melihat secara samar. Di depannya si Pairan yang tersenyum. Sampai mengacungkan pedangnya. Di saat Mose berpikir. Dirinya akan mati di sana. Tiba-tiba ada seorang pria yang menahan pedang si Pairan. Pria tersebut menjelaskan. Seorang Swarder mengubur kebenaran di dalam pedang. Dan bersumpah atas hidupnya kepada pedangnya. Aku cinta memperingatkanmu berkali-kali. Bahwa misi ini adalah rahasia tingkat satu. Untukmu. Yang tidak hanya membunyurkan rahasia kepada seorang imortal. Tapi juga dibutakan oleh keserakahan. Dan mulai beraksi seperti anjing. Aku menyatakanmu sebagai seorang pengkhianat. Dan akan dimusnahkan secepatnya. Mose yang sudah mulai pulih. Terlihat sangat terkejut dengan situasi yang ada di depannya. Ia bertanya-tanya. Siapa orang yang sedang menahan pedang si Pairan itu? Ternyata orang yang sedang menahan pedang si Pairan itu bernama Master Robin. Salah satu gurunya si Pairan mungkin. Mendengar Master Robin mengatakan hal itu. Si Pairan terlihat sangat ketakutan. Ia akan menjelaskan alasannya. Tapi sebelum itu. Ia meminta untuk diberikan satu kesempatan lagi. Namun Master Robin tidak peduli dengan alasannya. Ia langsung menebas si Pairan. Dan membuatnya tewas seketika. Melihat hal itu. Mose berpikir. Anjir. Dia membunuh si bernal itu dengan gampangnya. Setelah menghabisi si Pairan. Master Robin pun menyerungkan pedangnya. Sembari berjalan mendekat pada Mose. Ia menetap tajam Mose. Karena Mose telah mengetahui terlalu banyak informasi dari si Pairan. Master Robin tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mose yang masih belum pulih sepenuhnya. Karena serangan tadi. Ia berpikir. Bahkan si bernalat tadi saja sudah sekuat itu. Lalu segimana kuatnya orang ini? Orang ini berada di tingkatan yang berbeda. Perbedaannya sebanyak itu. Apa begini akhirnya? Tidak. Aku sudah bilang. Kalau aku akan berubah. Aku sudah memutuskan untuk mengetarungkan segalanya di sirkuit. Apalagi itu sebuah hidden class. Peluang seperti ini tak akan datang dua kali. Bahkan meski aku harus mati seperti ini. Dan menerima penalti. Aku tetap harus bertarung sekarang. Mose membulatkan TK dalam hatinya. Tangannya. Menggenggam erat pedangnya. Dan kemudian. Berdiri tegak menantang orang di depannya. Awalnya Master Robin agak terkejut karena melihat Mose yang sudah mulai pulih. Dan berdiri di hadapannya dengan pedang di tangannya. Master Robin bertanya. Kau sudah mengetahui perbedaan kemampuan kita. Tapi kau masih ingin bertarung. Tangannya gemetaran. Mose beralasan. Bahkan meski aku bangkit kembali. Kau akan terus mengajarku. Aku hanya harus melakukan apa yang terbaik. Mendengar jawaban Mose. Master Robin berpikir. Sungguh mentalitas yang luar biasa. Bahkan meski dia gemetaran. Tidak. Apakah karena keberaniannya. Dia dapat terus bertahan hidup. Bahkan di antara para Swarder. Perasapertinya cukup langka. Saat Master Robin memperhatikan Mose dengan seksama. Perhatiannya tertuju kepada cincin yang dipakai oleh Mose. Ia mengetahui. Bahwa cincin itu adalah segel The Swarder. Master Robin langsung mencekik leher Mose. Mose dan mengangkatnya. Ia bertanya. Kenapa Bajigur seperti memilikinya? Karena cekikan itu. Mose sama sekali tidak bisa bergerak. Dengan lemahnya. Ia beralasan. Aku mendapatkannya setelah mengalahkan Giratin. Master Robin tersentak ketika mendengar nama yang disebutkan oleh Mose. Giratin. Apakah kau baru saja mengatakan Giratin? Mose pun membenarkan hal tersebut. Master Robin terdiam waktu saat sembari menetap tajam Mose. Kemudian ia melepaskan Mose. Aku tak percaya kau dapat mengalahkan Giratin. Tapi dari matamu aku bisa tahu bahwa kau tak berbohong. Mose yang terjatuh. Kemudian membenarkan posisinya. Ia bertanya. Apa Giratin juga seorang Swarder? Master Robin menjelaskan. Dulunya iya. Beberapa itu setahun yang lalu. Ia mengkhianati para Swarder. Dan bergabung ke pasukan kekaisaran. Saat itu, Swarder baru saja didirikan. Jadi, karena tak ada yang dapat meneliti pasukan kekaisaran. Ia menunggu sebuah peluang. Akhirnya, Mose mengerti alasan kenapa Giratin mempunyai segel Swarder. Mose kembali berdiri. Ia meminta maaf. Karena dirinya malah yang membunuhnya lebih dahulu. Master Robin melanjutkan. Eh, tak apa. Dia memang harus diurus oleh seseorang juga pada akhirnya. Tapi itu bukan berarti. Aku akan membiarkanmu. Yang telah mengetahui misi ini tetap hidup. Sekarang, kau hanya punya satu peluang untuk memilih. Mati dengan menyakitkan setiap kali kau bangkit kembali. Atau mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh si Barandal itu. Dan bekerja sama dengan kami. Pilihlah Immortal. Apa kau mau bener? Namun sebelum Master Robin menyelesaikan kalimatnya. Dengan tenang, Mose menjawabnya. Aku mau bekerja sama dengan kalian. Master Robin dibuat kebingungan dengan Mose yang telah menentukan pilihannya cepat itu. Kemudian ia menjelaskan. Kau bahkan tidak ragu, hah? Ini sama konyolnya dengan Belika. Dewi matahari yang menginggil kedinginan. Oke, baiklah. Kami belum bisa memastikan. Apakah kau akan bergabung dengan Dusworder atau tidak. Tapi, aku menyambutmu. Pemula. Setelah mengatakan hal itu. Master Robin langsung memukul Mose dengan tinjunya. Pukulan Master Robin sampai menerbangkan helm armor yang digunakan oleh Mose. Bahkan hingga membuat Mose kehilangan kesedarannya. Beberapa saat kemudian setelah Mose kehilangan kesedarannya. Saat Mose terbangun, ia sudah berada di sebuah kamar. Notifikasi memberitahunya bahwa dirinya sedang berada di lokasi yang baru. Yang bernama Santuari. Terlihat Mose yang sedang berada di sebuah area latihan di Santuari. Dengan memegang sebuah pedang kayu. Ia berhadapan dengan si Kea. Si Dark Elf. Setelah berpandangan beberapa saat. Dan saling melemparkan senyuman. Mereka pun memulai sesi latihan duel berpedangnya. Mose langsung menerjang ke depan dengan pedang kayunya. Namun Kea dapat menahan pedang Mose dengan mudah. Malahan, Kea menekan balik Mose dengan kekuatannya. Kea menantang Mose. Apa kamu pikir bisa mengalahkanku saat bertarung langsung? Setelah mengatakan hal itu. Kea meluatkan salah satu tekniknya yang lain. Dan mengkombo-wobonya. Kea dapat dengan mudah membaca semua gerah-gerakan pedang Mose. Di tengah hitung tersebut. Mose berpikir. Mudah saja untuk kau bicara. Kecepatan dan tekniknya berada di atasku. Murid pertama master memang hebat. Melihat celah Mose yang terbuka lebar. Dengan cepat Kea menyerangnya. Serangan tersebut membuat Mose terjatuh. Dan latihan duel mereka pun berakhir di sana. Kea mendekat pada Mose. Ia membungkuk lalu mengelurkan tangannya. Kemampuanmu tak terlalu buruk. Cuma kamu masih harus banyak berlatih. Melihat senyuman Kea. Mose pun langsung mengenggam tangannya. Sembari bangkit Mose mengatakan. Tunggu saja. Selanjutnya aku yang akan menang. Beberapa saat kemudian. Terlihat Mose yang sudah logot dari gamenya. Sedang melakukan olahraga kecil. Sembari menelpon mamahnya. Mamahnya agak terkejut dan heran. Karena Mose mengirimnya sejumlah uang. Namun karena jumlah uang yang dikirimkannya. Mose menurut mamahnya terlalu banyak. Mamahnya agak curiga. Dari hasil apa uang tersebut berasal. Mose juga tak menjelaskan banyak dari mana uang tersebut. Pokoknya mah yang penting halal dan berkah. Tiba-tiba alarm yang ia atur sebelumnya pada sebuah jam berdering. Hal itu pun memutuskan percakapan Mose dengan mamahnya. Mose berpikir. Kira-kira latihan neraka macam apa lagi yang sudah menantinya hari ini. Beberapa hari yang lalu. Tempat Mose siuman setelah bingsan adalah tempat bersembunyi dari organisasi perajut bayaran yang bernama Sworders. Tempat itu dinamakan Sanctuary. Para Sworders menyembah Goodlands. Adiat. Mereka adalah organisasi pembunuh bayaran elit yang banyak menerima permintaan dari orang-orang penting. Dan Master Robin, orang yang membawa Mose ke sana. Memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari sepuluh Master. Dia bertanya pada Mose. Apa Mose mau menjadi seorang Sworder? Tanpa pikir panjang. Mose sudah memutuskan. Kalau itu adalah takdirnya. Dan bergabung bersama Sworder. Dan tidak butuh waktu lama sebelum Mose menyesali keputusan itu. Latihan bak neraka terus berlanjut setiap hari. Naik turun gunung dengan berlari. Olahraga dasar yang diulang berulang kali. Membaca buku pengetahuan tentang berbagai negara yang tidak sedikit. Jika ketahuan tidak mengerjakan latihannya dengan benar. Siap-siap saja mendapatkan kehangatan tinju Master Robin. Sampai Mose berpikir. Kalau hal tersebut yang membuat organisasi ini anggotanya sedikit. Namun jika kalian bertanya bagaimana Mose bisa bertahan latihan yang baga neraka itu. Itu semua berkat si manis Kea. Jika bukan karena Kea. Mose mungkin sudah menyerah sejak pertama kali menjadi Sworder. Beberapa saat kemudian. Terlihat Mose dan Kea yang sedang berjalan bersama. Mereka sedang menjalankan sebuah misi. Melihat Mose yang bengung. Kea pun bertanya ada apa dengannya. Mose beralasan. Ia cuma sedang memikirkan akhirnya. Ia bisa melaksanakan misi pertamanya. Kea mengingatkan. Memang tidak salah sih bersemangat seperti itu. Tapi jangan sampai mengabaikan misinya. Mose terlihat gugup karena diingatkan seperti itu. Kau berpikir aku ini siapa? Aku seorang Sworder resmi sekarang. Aku sudah paham aturannya. Setelah beberapa saat berjalan. Di jalan yang bercabang. Mereka pun bermamitan. Karena mempunyai misinya masing-masing. Setelah berpisah dengan Kea. Mose pun melanjutkan jalannya. Ia menuju kota Asparagan. Kini setelah Mose berhasil menyelesaikan latihannya. Dan menjadi seorang Sworder. Dan sebagai bukti. Mose mendapatkan cincin yang dinamakan Seal of the Sworder. Sebuah cincin berang unik. Dimana demik serangan jarak dekat bertambah sebanyak 14%. Dan untuk menjalankan misi pertamanya sebagai Sworder. Mose kembali ke kota Asparagan. Sebuah quest kelas S super. Klas battle quest. Menyelidiki sumber fenomena supernatural di sisi timur laut Asparagan. Yang direquest oleh 14 Holy Knights. Dengan hadiah yang masih belum diketahui. Karena armada yang menuju Snow Wall Utara. Berangkat dari kota Asparagan ini. Sesampainya di sana. Mose melihat sepertinya jumlah playernya lebih banyak. Daripada terakhir kali ia datang ke sana. Sember yang melihat-lihat ekipmen yang dipakai player di sana. Mose berpikir. Beberapa bulan yang lalu. Padahal semua orang cuma memburu slime untuk mendapatkan item rank magic. Tapi sekarang. Rata-rata player sudah punya ekipmen yang lumayan hebat. Tiba-tiba seseorang berteriak. Ia meminta tolong. Ia telah dirampok. Dan semua ekipmen yang ia dapatkan dari area hunting Valenso diambil. Mereka bilang tak akan mengembalikannya. Kecuali dirinya membawakan mereka sejumlah uang. Mendengar teriakan meminta tolong player tersebut. Player di sekitarnya mulai berbisik-bisik. Area hunting Valenso. Bukannya guild member number one yang menguas tempat itu. Tempat itu dipenuhi dengan orang yang memakai item rank magic kan? Aku dengar kalau player biasa dan NPC ditendang dari area hunting publik. Karena mereka diam-diam mensupply item ke guild besar. Kasian pria malang itu ya. Monster yang mendengar semua bisikan itu pun penasaran. Dengan hal yang terjadi di sana. Kita beralih kepada sebuah area hunting yang disebutkan tadi. Terlihat beberapa orang dari guild number one yang sedang menghalangi player lainnya. Mereka mengklaim. Bahwa tempat itu cuma bisa dimasuki oleh anggota guild number one. Namun para player di sana tentu saja menolak mentah-mentah perkataan mereka. Dengan alasan perkataan mereka berarti sama saja dengan memonopoli tempat tersebut. Alih-alih menjelaskan kenapa mereka melakukan hal itu. Anggota guild number one malah mengancam para player yang ingin buhunting di sana. Pergi di tempat itu atau mereka akan dihajar. Salah satu anggota guild number one kita sebut saja si Plontos. Ia mengalihkan perhatiannya saat melihat orang yang telah ia rampok sebelumnya. Namun saat si Plontos itu mendekat. Ia dihalangi oleh Mose. Dengan senyumnya Mose mengatakan. Bahwa area hunting publik ini terbuka untuk siapapun. Kalian pikir kalian siapa melarang orang untuk masuk ke sini. Mereka pun menyombongkan diri mereka sebagai guild number one. Dan lagi-lagi mereka mengancam Mose jika ia ikut campur. Mose menjelaskan. Pertama, kalian memonopoli area hunting untuk umum. Dan sekarang, kalian mengancamku. Mose berapa rendah lagi sifat kalian? Dasar sampah, mendengar Mose yang merendahkan mereka. Si Plontos yang tak terima kenal itu. Langsung berniat nilayangkan tinjunya. Namun Mose menyerangnya lebih dahulu. Sehingga si Plontos terpental jauh ke belakang. Melihat si Plontos yang dihajar oleh Mose. Rekannya pun memerintahkan rekan lainnya untuk menyerang Mose. Mose yang mendapatkan notifikasi bahwa guild number one menunjukkan permusuhan padanya. Ia pun bersiap-siap. Ia rasa dirinya tak perlu mengeluarkan sarma untuk tercungguk lemah seperti mereka-mereka ini. Dengan cepat, Mose mengalahkan mereka semuanya dengan tinjunya. Melihat aksi Mose yang luar biasa. Para player yang melihatnya pun bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang mereka lihat itu. Menurut pertanyaan mereka. Mose yang sedang mencekik salah satu anggota guild number one pun berbalik melihat mereka. Ia mengatakan, Hah? Aku? Aku cuma player biasa yang ingin berburu di area berburu. Melihat lawan mereka yang terlalu kuat. Para anggota guild pun mulai kebingungan. Di tengah kebingungan mereka, Tiba-tiba ada seorang player yang menghampiri mereka dari belakang. Karena mendengar ribut-ribut di sana. Player tersebut bernama Suksa. Seorang kapten penegak guild number one. Karena kehadiran player tersebut, Para anggota guild number one yang tadi dipukuli oleh Mose mendapatkan kembali kesombongannya. Mereka membanggakan kapten penegak mereka yang seorang ranker. Mendengar pernyataan itu, Para player di sana langsung memperhatikan si Suksa. Di dadanya tercantol sebuah lencana bronze yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang dari top 9.000. Melihat lencana tersebut, Para player di sana yakin bahwa si Suksa ini merupakan seorang ranker. Dan mulai terlihat ketakutan. Saat Mose sedang berlatih, Ada banyak hal yang berubah di sirkuit. Salah satu trending topic yang terbesar adalah Kemunculannya ranking. Player dari top 1 sampai 3.000 mendapatkan lencana gold. Dari top 3.001 sampai 6.000 mendapatkan lencana silver. Player dari 6.001 sampai 9.000 mendapatkan lencana bronze. Baru saja 3 bulan kemarin, Rankingnya ditentukan dari seberapa terkenalnya si player. Tapi suatu guild informasi secara resmi mulai mencatat rankingnya. Beredar rumor tercatat ada lebih dari 310.000 orang. Setelah mengetahui situasinya, Si Suksa berteriak, Apa kalian tidak tahu guild number one itu punya 7 ranker? Kami sedang kekurangan pengisian kota untuk pengiriman kebutuhan. Kalian semua, Enyahlah sebelum aku panggil penjaga karena telah mengganggu bisnis kami. Oh, dan kau. Kau harus membayar kami karena sudah memukuli anak buahku. Si Suksa menunjuk Mose dengan tangannya. Namun tanpa basa-basi, Mose pun langsung memukul si Suksa dengan tinjunya. Sana, kau panggil saja semuanya. Termasuk perusahaan besar atau apalah itu. Setelah men-summon pedangnya, Mose menetap tajam anggota guild number one lalu melanjutkan. Aku ingin semua orang melihat bisnismu hancur berkeping-keping. Setelah mengatakan hal itu, Mose langsung menghabisi para anggota guild tersebut yang masih berdiri. Melihat rekannya dihabisi dengan mudah oleh Mose, para anggota guild number one yang sudah ketakutan pun langsung kabur dari sana. Karena Mose yang terlalu fokus, Ia jadi lupa dengan misinya. Sebuah notifikasi muncul, yang memberitahunya bahwa kapal udara yang ia pesan akan berangkat dalam 10 menit. Setelah itu, Mose langsung meninggalkan para player di sana yang terlihat senang karena Mose telah memenolong mereka. Beberapa saat kemudian, kita beralih kepada sebuah kapal udara SS Down Opelus. Mose yang berada di kapal udara tersebut terlihat kegirangan. Karena melihat pemandangan dari sana yang sangat menakjubkan. Sesaat kemudian, ada orang yang menghampiri Mose. Ia bertanya, apakah orang yang ingin menjalankan misi? Menyadari ada orang yang mendekatinya. Mose membenarkan hal itu. Saat Mose melihat cincin yang dipakai orang itu, Mose langsung mengucapkan salam yang biasa dikatakan sesama seorang sorder. Ia menentukan badannya. Kebenaran, patut dipertanyakan hanya kepada pedang. Saat pria tersebut melakukan salam yang sama, Mose menyadari, ada aura aneh yang menyelimuti pria yang di depannya. Karena penasaran, Mose pun mengaktifkan skill unik miliknya, Insight. Gimana Mose bisa melihat nama dan level orang lain. Setelah mengaktifkan skillnya, Mose terlihat terkejut karena mengetahui level pria yang di depannya yang berlepot 91. Beberapa saat berlalu setelah itu, mereka berdua terlihat sedang berjalan-jalan di kapal udara. Si pria mengatakan, ia tak menyangka dirinya bakal bertemu dengan sorder lain di sana. Lalu ia memperkenalkan dirinya yang bernama Kaloyer, seorang sorder dari Low Span. Dengan begitu, Mose juga memperkenalkan dirinya. Si Kaloyer menjelaskan, daripada itu, pasti lagi ada suatu yang besar terjadi di utara. Menurutnya, apalagi alasannya 5 orang hebat sampai naik kapal ini selain hal itu. Aku mau bertemu mereka, kalau kau bagaimana? Mendengar hal itu, Mose berpenasaran dengan 5 orang hebat tersebut. Dan ia pun memutuskan untuk ikut bersamanya. Mose yang mengikut si Kaloyer dari belakang, ia terlihat kagum dengan ruangan megah yang mereka lewati. Namun yang membuat Mose makin terkejut, ialah saat mereka tiba di salah satu ruangan yang berisi orang-orang yang tadi mereka bicarakan. Si Kaloyer menjelaskan, di sini, mereka orang-orangnya. Mereka adalah beberapa dari orang-orang terkuat di tanah ini. Melihat kedatangan Mose, dan si Kaloyer di sana, seorang pria yang bernama Arora, seorang mensenari rang 3 mahkota berlepal 201 bertanya, apakah kalian adalah bocah yang akan ikut menjalankan misi kami? Seorang wanita di samping abang Arora yang bernama Ivone, seorang mersan kapilah bing generasi kelima berlepal 217, merasa kalau Mose dan si Kaloyer tidak terlihat begitu kuat, dan meragukan kemampuannya. Namun, pernyataan nona Ivone dibantah oleh seorang pria yang bernama Hayer. Dari The Order of the Fourteen Holy Knights, berlepal 186. Ia mengatakan, semuanya penampilan mereka mungkin dilihat seperti itu. Tapi salah satu dari mereka adalah seorang Arpentor yang memiliki The Immortals Blessing. Seorang pria di samping Tuan Hayer yang bernama Sir, yang merupakan anggota The Order of the Fourteen Holy Knights berlepal 155, hanya menatap Mose dan si Kaloyer dengan aneh. Mendengar perkataan Tuan Hayer, Mose terlihat kebingungan, karena ada seseorang yang mengenali dirinya di sana. Kemudian, seorang pria tua yang berada di ujung meja bangkit dari duduknya. Ia mengatakan, aku dengar ada seorang Arpentor yang berhasil menjadi Sworder, jadi itu dirimu ya. Pria tua tersebut bernama Gon, yang merupakan seorang Swordmaster Tikris berlepal 244. Lagi-lagi Mose melihat aura aneh yang berada di sekililing Pak Gon. Dan yang membuatnya sangat terkejut adalah ketika mengetahui lepal dari Pak Gon. Seseorang pengguna pedang, mempunyai ranking yang terdiri atas Sworder, Master, dan Swordmaster. Konon Swordmaster adalah tujuan terbesar dari semua Sworder, puncak dari ilmu pedang. Pak Gon inilah seorang Swordmaster yang didongengkan itu. Dia adalah orang hebat di antara orang hebat. Mose langsung menundukkan badannya, lalu memperkenalkan dirinya, diikuti oleh si Kawawir yang berada di sampingnya. Pak Gon menetap tajam mereka berdua. Kemudian, ia tersenyum lalu tertawa. Kalian ini, Sworder yang tidak ketakutan sama sekali di hadapan seorang Swordmaster. Mose depan kita sangat cerah. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Pencapaian tersembunyi terbuka. One, we'll meet the Ghostblade. Mose telah bertemu dengan Gon, si Ghostblade. Strength Mose bertambah 2 poin, karena telah membuka pencapaian tersebut. Mose pun terkejut akan pemberitahuan itu. Ia tak percaya. Dirinya barusan mendapatkan tambahan 2 poin stats karena bertemu dengan seorang Swordmaster. Karena hal itu, Mose berpikir, mereka-mereka ini sekuat apa memangnya? Pantas saja, tingkat kesulitan misinya adalah orang S. Soalnya, orang-orang seperti mereka ini yang ikutan. Sesaat kemudian, terdengar seseorang yang berbicara dari pengeras suara di sana. Penumpang yang terhormat, saya adalah kapten kapal terbang down, Mamang Ulin. Sebentar lagi, kapal kita akan sampai pada tujuan perjalanan kita di bimbing salju utara langtas. Perjalanan ini mungkin akan berakhir, tapi cinta kita tidak akan berakhir begitu saja. Namun pastinya, ini adalah sebuah permulaan bagi Anda. Saya doakan, semoga blessing of Belica dan Velus selalu bersama Anda semua. Setelah mendengar pemberitahuan tersebut, Pagon dan keempat orang lainnya pun meninggalkan Mose dan Sikalowir. Ia mengatakan, bahwa mereka akan membahas rinsiannya nanti di Langeru. Saat Mose sedang melihat kepergian mereka, ia kembali dikejutkan oleh sebuah notifikasi pemberitahuan. Rank questnya, dari rang S menjadi rang SS. Beberapa saat berlalu setelah itu, akhirnya mereka bertujuh telah berkumpul dalam sebuah ruangan di tanggung dinding salju bagian utara langtas. Mereka terlihat sedang berdiskusi membas rinsian questnya. Namun yang jadi bahasan utamanya, sekarang adalah pemberitahuan dari sebuah dokumen. Bahwa tingkat kesulitan questnya telah meningkat secara tiba-tiba. Pagon terlihat khawatir, jika kesulitannya terus meningkat, quest yang sudah mereka terima mungkin harus dibatalkan. Menurut Abang Arora, sepertinya lebih baik dibatalkan saja. Jika orang yang belum berpengalaman digirim ke sana, orang tersebut mungkin bakal meninggoy. Nona Yvonne bertanya, Tapi, apa sebabnya tingkat kesulitan misinya meningkat? Tuan Hayer menjelaskan, Jika kita membaca apa yang tertulis di dokumen ini, sumber penyebab fenomena supernatural telah ditemukan. Di tanah timur lang, tanah sihir olu, dan di sini langilu, kerusakan disebabkan oleh petir merah. Kami awalnya mengira itu adalah perubahan cuaca yang disebabkan oleh eksperimen sihir di olu. Tapi karena petirnya berwarna merah, berarti itu Garnas. Namun, kami tidak tahu lewat jalur mana dia ke sini. Spesies nomor 17, kelas Malapetaka, yang datang dari tanah tak diketahui. Sang Elder Dragon, Garnas, telah datang ke sini, Langnas. Awalnya, semua orang di sana terkejut mendengar penjelasan Tuan Hayer. Namun nampaknya, Pak Gon dan Abang Arora semakin tertarik dengan questnya. Setelah mereka berdua mendengar Sang Elder Dragon adalah dalang dibalik semua hal itu, Tuan Hayer menambahkan, hadiah questnya adalah 50 coin or mecan dari Bank Arantas. Abang Arora langsung tertawa terbahak-bahak setelah menerhadiahnya. Hahaha, The Order of the 14th Holy Knights memang hebat. Aku suka dirimu yang bernyali. Namun nampaknya, Nona Ivone membutuhkan sesuatu selain uang untuk hadiahnya. Mendengar permintaan Nona Ivone, Tuan Hayer pun menawarkan padanya, hak untuk berjual beli makanan di Asparagan. Nona Ivone pun setuju dengan penawarannya. Meskipun Tuan Hayer, pernah bernegosiasi dengan kedua orang tadi, ia tidak yakin dengan apa yang diinginkan oleh Pak Gon. Menengar perkataan Tuan Hayer, Pak Gon berkata, Aku tidak perlu hadiah apa-apa. Giga kau setuju. Mereka berdua boleh masuk partiku saja. Itu sudah cukup bagiku. Setelah Pak Gon mengatakan hal itu, sebuah notifikasi muncul di depan Mose, yang mengatakan bahwa Swordmaster Rackbon telah mengundang Anda untuk menyemasuki partinya. Mose pun terlihat senang akan hal itu. Beberapa saat kemudian, di sebuah tempat penginapan Dragon Laying on Snow di Langeru, di sebuah ruangan, terlihat seorang pria bernama Sire, yang merupakan anggota Khafilla Sancerity, yang sedang menyambut kedatangan Pak Gon dan enam orang lainnya. Namun Pak Gon agak tidak nyaman, saat ia memanggil kedatangannya sebagai para penyelamat. Menurutnya, orang-orang yang menjalankan quest ini, tidak begitu agung untuk disambut dengan kata-kata mulia seperti itu. Mose berpikir, apakah orang yang ada di depannya ini dikirim untuk bertindak lebih dulu oleh The Order of 14 Holikniz kah? Tentu saja, level dia itu tingginya selangit. Setelah menyambut mereka masuk, mereka pun kembali berdiskusi di ruangan lain. Abang Arora langsung menanyakan situasi di sana. Tuan Sire menunturkan bahwa saat ini petir merahnya telah berhenti. Mendengar situasi di sana, Pak Gon mengusulkan, hmmm, karena petir merahnya sudah berhenti, ini adalah kesempatan yang bagus. Abang Arora juga nampaknya setuju dengan hal itu. Ia berinisiatif akan menyerang bagian depan. Ia ingin mencoba untuk menghalang serangannya semampunya. Mendengar inisiatif Abang Arora, Pak Gon pun menyerahkan bagian depan kepadanya. Pak Gon bersama Moser dan si Kawawir akan menyerang bagian belakang. Mendengar Pak Gon dan Abang Arora sudah memilih bagiannya, Nona Ivone pun mengatakan, ia akan mengingkat kakinya dengan sihirnya. Tuan Hyre akan membantu Pak Gon untuk menyerang si Pak Gon itu secara bertubi-tubi. Dan si Sir akan membantu mereka semua dengan sihir. Tuan Sayre juga akan membantu mereka. Ia akan merapalkan suatu mantra agar mereka bisa merekati Garnas tanpa pengetahuannya. Setelah memutuskan rencananya, mereka pun langsung bersiap-siap dan memulai perjalanan mereka menuju ke tempat Naga Garnas berada. Di jalannya, nampaknya Moser tak bisa mulai terlalu jelas jalan di depannya. Karena semua salju di sana. Ditambah lagi, tiba-tiba sebuah petir merah menyambar tak jauh di belakang Moser. Moser terlihat keheranan. Apakah itu akibat Garnas mengapakan sayapnya? Sungguh kekuatan yang begitu luar biasa. Setelah semuanya berkumpul, Tuan Sayre pun memulai mantra-nya. Suara air mancur, suara samudera, dan suara laut yang dalam. Dengan kekuasaanku, aku ucapkan di tempat ini, suara milik tanah ini akan membisu sedalam laut sekarang. Atas nama aku, Mamang Udin Samsudin. Aku hilangkan engkau. Setelah menyelesaikan mantra-nya, Tuan Sayre memukulkan tongkatnya ke tanah. Lalu sebuah cahaya bersinar di sekitar mereka. Disertai gelombang kejut setelahnya. Gelombang kejut yang sangat kuat. Bahkan tubuh Moser dibalik armor itu pun ikut bergetar. Kemudian, Tuan Sayre melanjutkannya dengan mengucapkan mantra yang lain. Diringi oleh suara lonceng yang dibunyikan oleh si Sayre. Setelah Tuan Sayre menyelesaikan mantra tambahan lainnya, sebuah notifikasi muncul. Karena Moser telah mendengarkan vokal continuous nomor 34, suatu verb telah diaktifkan. Nyawa player akan pulih sebanyak 583 poin setiap detik. Semua serangan akan ditingkatkan sebesar 34 persen. Sisa waktu kedua verb tersebut sebanyak 7200 detik. Nona Yvonne juga merasakan verbnya lumayan bagus. Setidaknya cukup berguna. Moser berpikir, Oh, sebuah kekuatan luar biasa sedang membanjiri tubuhku. Jadi, inilah kemampuan supporter yang sudah mencapai puncaknya. Ketika Moser sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba sebuah raungan dari gunung terdengar sampai ke tempat mereka berada. Mendengar raungan itu, Pagon berteriak. Tampaknya, Kepat itu akan datang kesini sendirian. Semuanya bersiaplah. Pagon bersiap dengan pedangnya. Abang Arora bersiap dengan perisanya. Nona Yvonne bersiap dengan cambuk berdurinya. Saat semua orang di sana bersiaga, Moser berpikir, dimana dia akan muncul. Tiba-tiba, Naga Garnas itu muncul di belakang Moser. Saat kemunculan seekor naga yang bernama Garnas di belakang Moser, Sontak Moser langsung terkejut akan hal itu. Ia berpikir, Ini seekor naga? Setelah kemunculan seekor naga Garnas di belakang Moser, naga tersebut langsung mengaum dengan kerasnya. Akibat raungan tersebut, kaki Moser tiba-tiba masih rasa tubuhnya tidak mau digerakkan sama sekali. Melihat gelagat seekor naga di depannya, Moser hanya memikirkan satu hal, bahwa dirinya akan berkesat itu juga. Di saat Moser yang pasrah melihat naga di depannya menyemburkan nafas apinya, Abang Arora langsung maju ke depan Moser dan menahan nafas apinya menggunakan perisainya. Abang Arora langsung memarahi Moser. Hei bodoh! Ngapain kau bedri doang? Cepat ke badisan belakang sana! Nona Yvonne juga tidak tinggal diam. Ia mecutkan cambuknya, lalu mengikat mulut naga tersebut. Melihat hal itu, Pak Gon dan Tuan Hyer langsung melompat. Mereka berdua menyerang si naga dengan kombo-wombonya. Meskipun mereka sudah melakukan kombo-wombo yang bagus, sesuai dugaan Pak Gon, serangan mereka tidak memberikan damage yang cukup. Yang bisa mereka lakukan cuma mengulur waktu. Melihat aksi-aksi yang ditunjukkan mereka, Moser berpikir, jadi ini tuh, di bermainnya parti orang-orang terkuat. Sesaat kemudian, si naga Garnas kembali menggeram. Pak Gon langsung berteriak, Oi Teme, bersiap-siaplah, dia datang. Abang Arora kembali maju. Ia memegang perisainya. Dan kali ini, ia mengaktifkan salah satu skill miliknya. Ia mengembalikan api yang ia terima dari si naga Garnas sebelumnya, dengan meluarkannya dari perisainya. Serangan Abang Arora beraduh dengan pesamburan nafas api milik si naga. Tapi, tampaknya, serangan Abang Arora tidak bisa terus bertahan jika seperti itu. Dari arah belakang partian mereka, tempat di mana si Syer dan Tuan Syer berada, mereka selesai mengucapkan mantra lainnya. Sebuah mantra untuk mendebap naga itu. Saat debapnya aktif, semua stat musuh akan dilemahkan. Waktu yang tersisa sebanyak 7200 detik. Karena efek debap tersebut, serangan Abang Arora berhasil mengenai si naga. Tapi meskipun begitu, si naga masih bisa berdiri. Ketanggungan itu membuat si Abang Arora sedikit memuji si naga tersebut. Namun, musuh yang sedang berada di belakang, terus memperhatikan si Abang Arora. Ia menyebabkan sesuatu. Tiba-tiba, level si Abang Arora meningkat secara drastis. Sama seperti geratin waktu itu. NPC di dalam game ini, bisa meningkatkan level mereka hanya dengan memegang senjata mereka. Sesaat kemudian, melihat si naga Garnas yang mengepakan sayapnya. Si Abang Arora berpikir, bahwa si naga itu ingin menyerang mereka dari langit. Namun, Unai Fone tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia mengeluarkan salah satu skillnya, Mawar Bodas, untuk menangkapnya. Skill tersebut mengeluarkan tanaman merambat berduri, dan langsung mengikat si naga. Unai Fone berteriak, tangkainya tidak bisa menanya lebih lama lagi, karena dia terlalu kuat. Tuan Hire memintanya untuk mengikat si naga sebentar lagi. Ia akan langsung merapal mantra saat sudah melayang. Tuan Hire pun mengeluarkan salah satu skill miliknya. Skill itu membuatnya bisa melayang seakan mempunyai sepasang sayap di punggungnya. Di saat Mose sedang terkagam melihat skill yang digunakan oleh orang-orang tanah. Si Kalo Hire berteriak, Mose, kita juga maju. Ini kesempatan kita selagi dia masih diikat. Mose pun menjawabnya, hayuk meluncur. Dengan begitu, mereka pun langsung berlari mendekati si naga. Namun, nampaknya, si naga menyadari kehadiran mereka. Dengan tangannya yang masih bebas, si naga melemparkan salju antri dekatnya kepada mereka berdua. Karena serangan tersebut, hampir saja mereka berdua terkubur oleh salju itu. Mose berpikir, Kukira itu kesempatan untuk kami. Malu gitu, dia tahu kita bakal menyerangnya. Melihat hal itu, Pak Agoan berjalan mendekat kepada Mose dan si Kalo Hire. Ia menuturkan, Hahaha, Sworder kita tersayang. Bunda kalian terlalu tegang. Kalian boleh meningkatkan kesempatan meloncat kalian untuk meningkatkan kekuatan pedang kalian. Tapi, sudah menjadi inti dan tugas utama seorang Sworder untuk hanya semata-mata mengembangkan ilmu pedang dia. Dan ini, inilah ilmu berpedang yang suatu hari kalian mesti sampai. Pak Agoan bersiap dengan pedangnya. Lalu ia menunjukkan salah satu teknik pedangnya. Sebuah teknik pedang yang mengeluarkan sebuah Sword Aura. Serangan Sword Aura itu berhasil melukai si naga di leher dekat sayapnya. Karena serangan tersebut, si naga kehilangan keseimbangannya dan terjatuh kembali ke tanah. Melihat hal luar biasa itu, Mose berpikir, Anjay, level 388 nih bos. Level Pak Agoan jauh melampaui levelnya si Garnas. Dan teknik yang telah mencapai puncak dari semua pedang itu terlihat sangat menakjubkan. Aku seperti sedang menyaksikan penutanku sebagai seorang Sworder. Pak Agoan melanjutkan, Nah, sekarang ini adalah kesempatan kita selagi dia masih tumbang. Mendengar perkataan Pak Agoan dan melihatnya berlari, Mose dan Kalawir pun mengikutinya. Mose berpikir, jangan sampai pertempurannya berakhir tanpa ia melakukan apa-apa. Mose yang senang berlari tanpa ia sadari, dirinya meluarkan sebuah aura biru di sekeliling tubuhnya. Pak Agoan yang menyediri hal itu, ia berpikir, hmm, apakah itu? Hmm, oh begitu toh. Tampaknya, seseorang dengan masa depan yang menjanjikan telah bergabung dengan kami. Setelah berada dekat si naga, Mose langsung menyerangnya dengan pedangnya. Namun serangan Mose tidak terlalu berdampak kepada si naga. Malahan, si naga tersebut terlihat akan kembali bangkit. Di tengah Mose yang sedang terkejut, Pak Agoan berkata, Jangan memasakkan dirimu. Kau masih seorang bocah. Setelah mengatakan itu, Pak Agoan langsung menerjang maju dan kembali menyerang si naga. Serangannya berhasil membuat si naga kembali terjatuh. Lalu Pak Agoan menengok ke atas dan bertanya, itu cukup kan? Mose pun kembali dibuat kagum. Namun saat ia melihat ke atas, Tuan Haier yang sudah bersiap mengeluarkan satu skillnya berteriak. Semuanya menjauhlah diri Garnas. Tepat di atas Garnas, terlihat sebuah cahaya dengan listrik kuning di sekitarnya yang berbentuk seperti pedang. Tuan Haier melanjutkan, Maafkan aku, wahai mahluk kuno. Ini penting untuk menyelamatkan banyak nyawa. Melihat akan serangan itu, Abang Arora berteriak. Semuanya, segera berlindung di belakang silku. Setelah semua orang berlindung di belakang siut Abang Arora, cahaya itu langsung jatuh di tubuh si naga. Dan ledakan besar pun terjadi. Serangan tersebut berhasil membunuh si naga Gargas. Saat mereka berkumpul untuk memastikan kematian si naga, Mose melihat sebuah kor di dekat mayatnya. Mose berpikir, eh? Apa itu? Kor Garnas? Mose melirik kepada orang-orang di sana. Tapi nampaknya, mereka tidak bisa melihat kornya dikarenakan mereka hanyalah seorang NPC. Sesaat kemudian, Nona Yvonne bertepuk tangan untuk merayakan raidnya sudah selesai. Pertarungan sengit melawan naga Garnas berakhir seperti itu. Dan selama pertarungan tersebut, Mose naik level 25 kali. Abang Arora segera pergi setelah mendapatkan hadiahnya. Karena ia benci tempat yang dingin. Nona Yvonne memanggil orang-orang dari karapannya. untuk memotong mayat naga dan pergi setelah merasa senang dengan semua itu. Lalu Tuan Hayar pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Gon, Mose dan juga si Kalowir. Pak Gon beralasan. Bertemu dengan dua orang berbekat sudah menjadi hadiah tersendiri baginya. Nampaknya, Tuan Hayar juga membenarkan hal itu. Ia tersenyum sembari melihat Mose. Mose hanya tertawa mendengar hal itu. Meskipun ia merasa tidak enak karena Tuan Hayar mulai menyukainya. Beberapa saat kemudian, Tuan Gon pun berpamitan dengan Mose dan si Kalowir. Dengan salam mereka, Pak Gon berpesan, suatu hari, pedang kalian akan mencapai dunia yang kita tempati. Ketika itu terjadi, aku akan menyambut kalian dengan tangan terbuka. Aku menantikan untuk bertemu dengan kalian lagi. Setelah mengatakan hal itu, Pak Gon pun pergi menggunakan sebuah portal. Setelah kepergian Pak Gon, si Kalowir juga akan pergi karena dirinya punya urusan yang lebih penting. Setelah kepergian semua orang, hanya tersisa, Mose seorang diri di sana. Sendirian di sana membuat Mose merasa pertarungan sebelumnya terasa tidak pernah terjadi. Mose pun mendekat kepada kor garnas yang tadi ia lihat. Mose berpikir, aku juga harus mengurus hal ini. Aku tidak tahu apa tidak apa-apa jika aku menggunakan kor ini sendirian. Tapi aku tidak berhak untuk mengomel, untuk menyemai yang terkuat. Aku perlu untuk segera bertambah kuat. Setelah Mose menyentuh kornya, kor tersebut langsung bersinar. Dari kor itu, keluar beberapa item yang luar biasa, yaitu sebuah pedang bernama Atoria Stigma. Berrank Legendary, jika digunakan, penggunanya akan mendapatkan skill pasif, yaitu mendapatkan kemampuan Sword Manship of Atoria. Untuk setiap status monster yang terbunuh, pengguna dapat memakai Disastro's Flame, Solar Storm, yang dapat disimpan selampai 3 kali dengan cooldown selama 10 menit. Tetapi, monster yang berada di 20 level di bawah pengguna tidak dihitung sebagai stack. Juga sebuah set equipment Atoria's Rising Sun. Berrank Legendary, Atoria's Mind, Heavy Armor Helmet, Atoria's Sun, Heavy Armor Top, Atoria's Tendon, Heavy Armor Bottom, Atoria's Crage, Heavy Armor Globes, Atoria's Slam, Heavy Armor Sus, Atoria's Slam, Heavy Armor Sus, Atoria's Stigma, Heavy Armor, Glitch Sword. Efek set serangan jarak dekat meningkat sebanyak 44%. Efek 3 set kecepatan karakter meningkat sebanyak 34%. Kemampuan Disastro's Flame, dan Solar Storm bisa disimpan sebanyak 1,5 kali. Efek 6 set mendapatkan skill aktif Solar Rampage, skill Disastro's Flame, Solar Storm, juga diperkuat. Mosk terlihat sangat terkejut dengan semua equipment itu. Isi dari Core Garnas, sama luar biasanya dengan Sang Elder Dragon, Garnas. Isinya set legendary, diatasnya item unique. Mosk menjadi orang pertama yang mendapatkan set legendaris di sirkuit. Kita beralih kepada Jihyun, yang merupakan seorang streamer kedua dari sirkuit TV. Kali ini di streamingnya, Jihyun menjelaskan, bahwa di information guild kemarin pagi, memberitakan akan diadakannya Ranker World di seluruh negeri. Sampai sekarang, rankingnya ditentukan berdasarkan kriteria pengguna yang sudah terdaftar. Tapi, mereka berencana memperbaikinya segera mungkin. Misi spesial akan diberikan pada Ranker berlevel nasional. Jadi, jika ada player yang bernasa percaya diri, datanglah ke Asparagan Square. Diisi lain, setelah Mosk bertekad menjadi lebih kuat di sirkuit, ia berolahraga setiap hari untuk meningkatkan staminanya, agar bisa bertahan lebih lama di sirkuit. Ketika Mosk kembali ke kenyataan, ia merasa pusing karena bermain game terlalu lama, dan juga karena Mosk menderita sense of disparity. Makanya, ia jadi sulit untuk beradaptasi. Game VR yang mulai ia mainkan untuk mengubah kehidupan nyatanya, malah terasa jadi lebih nyata dari kenyataan. Lucu sekali. Tapi dirinya, di game bisa menghasilkan banyak uang, berbeda dengan dirinya di kehidupan nyatanya. Karena itulah, Mosk mengutuskan untuk lebih serius menjalaninya, dan mengubah dirinya. Mosk terlihat bimbang, haruskah ia menganggapnya hanya sebagai game biasa? Jika bukan karena game itu, apakah dirinya akan hidup normal seperti orang-orang di sekitarnya? Tidak. Dirinya tetap akan menderita karena kekurangan uang. Entah kenapa Mosk bisa memikirkan hal seperti ini. Konyol sekali. Dengan begitu, akhirnya, Mosk pun memutuskan ia akan kembali ke tempatnya berada. Beberapa saat berlalu setelah itu, Mosk yang telah login kembali terlihat sedang berjanjian di sebuah kota. Ia memikirkan ia mempercayakan armornya pada Smitty. Oleh karena itu, sebelum ia melapor pada Soundclory, ia akan melakukan sesuatu hal terlebih dahulu. Mosk melihat sekelilingnya dan perhatiannya tertuju pada sebuah lorong antara dua bangunan yang menurutnya tidak akan ada orang yang melihatnya jika ia melakukan hal itu di sana. Apa yuk? Setelah memasuki lorong tersebut, Mosk mengeluarkan item legendari yang sebelumnya ia dapatkan, pedang Gritsword atau Ria Stigma. Ketika ia memegang pedangnya, seluruh tubuhnya bercahaya dan tiba-tiba seluruh tubuh Mosk terasa sangat panas luar biasa. Setelah rasa sakit yang luar biasa itu, sebuah notifikasi muncul di depan Mosk yang memberitahukannya bahwa kemampuan pasif dari pedang tersebut telah aktif. Mosk mendapatkan Artoria Sword Manship. Mosk mulai bisa membayangkan gerakan Sword Manship-nya di kepalanya. Mosk terlihat agak heran karena baru kali ini ia mendapatkan skill pasif dari sebuah item dan mengetahui cara kerjanya. namun saat Mosk sedang memikirkan hal tersebut, dari arah belakangnya ia mendengar suara seseorang. Mosk langsung menghentikan aktivitasnya, lalu mengecek siapa orang itu. Setelah Mosk mengeceknya, ia terlihat lega karena orang di belakangnya hanya sedang mengobrol dengan temannya menggunakan sebuah item yang bernama Communication Crystal Ball. Sebuah item yang digunakan untuk berbicara dari jarak jauh. Melihat hal itu, Mosk teringat dengan rekan-rekan yang pernah berparti dengan Mosk dahulu. Ia berpikir, apakah dirinya harus membeli item tersebut? Beberapa saat berlalu, terlihat Mosk yang baru saja keluar dari sebuah toko perlengkapan. Ia baru saja membeli sebuah item Communication Crystal Ball dan juga memperbaiki armornya. Sekarang, ia hanya perlu pergi kembali ke santuari melalui sebuah portal. Waktu pun berlalu, kini Mosk terlihat sedang disambut oleh seorang pramugari dari sebuah kapal udara. Mosk pun langsung menyebutkan tujuannya, yaitu ke Bing Caravan. Si pramugari pun langsung memandunya, sembari mengatakan, kalau seperti itu, kami akan mengantarkan Anda ke White Horse of Rundle. Silahkan lewat sini. Sembari mengikuti si pramugari, Mosk berpikir, sampainya jadi santuari, ia hanya melihat sebuah catatan dari Master Robin untuk segera pergi ke Bing Caravan. Di saat Mosk sedang memikirkan hal itu, Kea menghampiri Mosk. Ia bertanya, apa yang membuatmu sangat lama kemari? Apa kamu akan selalu membuatku menunggu? Mosk terlihat agak terkejut dan senang akan kehadiran Kea di sana. Ia balik bertanya, apa kamu akan ikut denganku? Kea pun membenarkan hal itu, karena misi kali ini adalah misi gabungan. Waktu pun berlalu, perjalanan mereka telah sampai di tujuannya. Setibanya mereka berdua di Bing Caravan, Mosk menegangkan badannya. Ia tak menyangka perjalanannya akan lebih jauh dari Lanyiru. Kea langsung memberitahu Mosk. Ia menunjuk padat sebuah bangunan putih yang menjulang tinggi ke langit. Sembadi mengatakan, lihat Mosk, itu adalah skyscraper Bing Caravan, tempat di mana semuanya berdagang. Di saat Mosk sedang mengagumi bangunan tersebut, dari arah belakang mereka ada seorang yang berbicara, Nona Kea dan Tuan Mosk. Selamat datang, aku adalah Silverhead Russell dari Information Guild. Setelah kedatangan orang itu, yang kita sebut saja sebagai si Russell, Mosk dan Kea pun mengikutinya. Di perjalanannya, si Russell menjelaskan, saat ini, kita akan menaiki lantai 81 Caravan. Sekedar informasi, lantai 80 sampai 90 merupakan tempat fasilitas akomodasi. Kalian berdua akan tinggal di lantai 88, Burnland's Room. Namun Kea kembali memastikan, ia bertanya kepada si Russell, Anda pasti orang yang dikirim oleh master kami bukan? Mendengar pertanyaan si Kea, si Russell menatap Kea dengan aneh. Lalu ia tersenyum, sembari menjelaskan, benar sekali, aku akan memberitahukan sisanya ketika kita sudah sampai di tempat yang akan kalian tinggali. Sesampainya mereka bertiga di ruangannya, si Russell menjelaskan, Sebelum aku bicara, mulai sekarang, aku ingin memberitahu kalian, kalau perkataannya akan kukatakan, akan mewakili perkataan master Robin. Mendengar hal itu, Kea dan Moose langsung bersikap hormat. Si Russell membuka sebuah kertas setelah melanjutkan. Tiba-tiba, misi baru diberikan untuk kalian berdua di saat yang bersamaan. Jadi, perintahnya harus diberikan seperti ini. Saat ini, senjata yang seharusnya tidak ada dan tidak boleh diberikan ke pihak manapun. Unit science Rhapsody nomor 7 sampai nomor 14 telah diselundupkan ke Bingkarapan. Itu adalah item yang akan dilelang dalam auction house yang akan diadakan di lantai atas karavan. Bingkarapan adalah kota yang dijalankan oleh pedagang, tidak dari siapapun. Bahkan kita yang berhak menerima item yang seharusnya ditangani oleh karavan. Maka dari itu, tujuan utama misi kali ini adalah memenangkan lelang item tersebut di pelelangan. Apapun yang terjadi, K yang akan berpartisipasi dalam pelelangan nanti dengan menyamar sebagai seorang aristokrat bernama Ariane Mary. Dan Mos juga akan berpartisipasi dengan menyamar sebagai Maxim, ksatria pengawal Ariane Mary. Dan setelah pengarahan selesai, mereka berdua langsung menjalankan misinya. Mereka berdua datang ke sebuah acara pelelangan yang sangat mewah. Saat mereka baru memasuki ruangan dalamnya, ada pelayan yang membukakan pintunya. Lalu pelayan lainnya memberitahu semua orang di sana bahwa nona keluarga Ariane dari Farib akan memasuki ruangan pelelangan. Saat Kea dan Mos memasuki ruangannya, semua mata tertuju pada Kea. Bahkan Mos pun ikut terpesona untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka harus menjadi bagian dari perkumpulan sosial dan hal itu merupakan awal yang bagus. Saat mereka berdua berjalan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menghampiri mereka. Lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Akazid Purnami. Dari keluarga Akazid, ia berniat mengajak Kea untuk duduk bersama dengan mereka. Dengan gaya bangsawannya, Kea pun setuju akan ajakannya. Di saat Kea berjalan mengikuti si wanita Akazid itu, terlihat beberapa orang di sana yang tertawa seperti mendendahkan Kea. Mos ingin menyedari hal itu, terlihat keheranan dengan tingkah orang-orang yang tadi ia lihat. Sesampainya di sebuah meja yang di sekelilingnya telah duduk dua orang wanita lainnya, si wanita Akazid mengatakan kalimat, ia menyambut kedatangan keluarga Ari Ak. Ia mencoba meneritukan logat orang Namun nampaknya, hal itu disengaja untuk mengejek logat tersebut. Kedua wanita lainnya, langsung tertawa mendengar si Akazid mengucapkan kalimat tadi dengan logat Perip yang mengejek tersebut. Kea nampaknya menyadari kekesalahan Mosul, namun ia mengangkat tangannya untuk tidak bertindak kegabah. Sembari menahan tawanya, si Akazid beralasan. Ia kira adalah hal yang sopan bagi dirinya untuk berbicara dengan logat Perip. Ia dengar Perip terkenal akan anggurnya. Apa itu berarti keluarga Aryan yang juga memiliki kebun anggur di Perip? Kea menuturkan, Iya, itu benar. Keluarga kami memiliki kebun anggur yang luas. Dua wanita lainnya langsung menimpali omong-omong. Kalau begitu, keluarga kalian akan mendapat menggelar kebangsa orang dari bertani. Keluarga kami, Akazid, memiliki sejarah yang panjang. Sebagai seorang royal enchantress yang menggabungkan kekuatan dengan sihir dan objek. Keluarga Aryan pastinya harus lebih bekerja keras lagi untuk itu. Apalagi seorang half elf. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya terlihat seperti budak yang sedang diperjual belikan di lantai terbawah di bingkar ravan. Heh, astagoy. Aku jadi tadi bertanya-tanya, kenapa choker yang ada di lehermu itu rasanya tidak cocok? Eh, ternyata itu karena kau kurang keanggunan yang cukup untuk menggunakannya. Apa kau bisa memperbaiki pakaiannya untukku, Orp? Melihatnya sungguh menyakitkan mataku. Mendengar perintah tuannya, salah satu penjaga mereka yang bernama Orp melangkah mendekat kepada Kea. Ia menjulurkan tangannya sembari berkata, Ku harap Anda tidak menyalahkan kewakan ini. Saya hanya menjalankan perintah saja. Baru saja ia menjulurkan tangannya. Mose langsung maju. Ia mengenggam tangan si penjaga Orp lalu memelintirnya. Beraninya kau menyentuh nonaku dengan tanganmu yang kotor itu? Kau sudah bosan hidup, ha? Sontap! Hal yang dilakukan oleh Mose membuat si Akazit dan kedua saudarinya terkejut. Kemudian Kea menjelaskan, aduh, apa kesatria dari keluarga Akazit semuanya adalah sampah seperti yang satu ini? Dasar bodoh, noble woman yang ada dihadapanmu ini berencana untuk sungguh-sungguh menyelesaikan situasi ini secara terhormat dengan membantui hukum kebangsawanan atau apa yang telah kau lakukan barusan. Aku, Mary dari keluarga Ariane, telah menerima penghinaan dari keluarga Akazit. Karena itu, demi kehormatan keluargaku, aku menantangmu untuk melakukan duel antar kesatria. Maxim, apakah kau sudah siap? Mose yang sudah mengeluarkan pedangnya mengatakan bahwa ia sudah siap. Ia adalah Maxim, sang knight of flowers dari keluarga Ariane. Ia akan membawa kemenangan untuk kehormatan keluarga Ariane. Orang-orang di sana yang mendengar keributan itu pun langsung mengerumuni mereka. Mereka tertarik dengan sebuah duel sebagai debut mereka di perkumpulan sosial ini. Dengan begitu, salah satu wanita dari keluarga Akazit menyuruh kembali si Orp untuk maju dan berduel dengan Mose. Si penjaga Orp berteriak, Aku, Orp, kesatria Akazit Rame, aku akan menerima tantanganmu demi kehormatan keluarga kami. Mose yang melihat level si Orp berpikir, level 32 ya? Hmm, ternyata levelnya tidak setinggi itu. Si Orp langsung menerjang Mose, namun serangannya berhasil dindari dengan mudah oleh Mose. Malahan, Mose berhasil menyerang balik si Orp. Satu serangan Mose berhasil membuat armor dada si Orp rusak dan membuatnya langsung pingsan seketika. Aksi Mose membuat semua orang yang melihatnya mengangat. Mereka tak penyangka seorang satria yang mereka lihat ini sangat kuat. Duelnya berakhirannya dengan satu serangan karena si Orp telah tumbang. Si perempuan dari keluarga Kajit lainnya terlihat sangat geram. Lalu ia memerintahkan kesatria mereka yang lainnya yang bernama Longsel untuk maju menghadapi Mose selanjutnya. Semperi melangkah maju, si Longsel berteriak, saya Longsel, sang The Knights of the Wind, telah menerima perintah dari Lona Kajit Korman untuk menghukumu di sini dan di saat ini juga. Setelah mengatakan hal itu, si Longsel dengan cepat langsung bergerak ke belakang Mose dan langsung menyerang Mose dengan pedangnya. Namun nampaknya Mose sudah menebak akan hal itu. Ia langsung berbalik dan menangkis semua serangan si Longsel. Dengan santainya Mose bertanya, sudah selesai menyerang ya? Longsel yang sedang terkejut karena semua serangannya tidak berefek. Ia hanya bisa pasrah dan Mose pun langsung memukulnya hingga pingsan. Dengan begitu, duelnya pun berakhir. Saat semua orang sedang terbengong melihat aksi Mose, Kemp melangkah maju. Dengan anggunnya, ia menjelaskan, Aku, Arian Mary, sangat teramat kecewa denganmu dan berkumpulan sosial yang telah kau pimpin dan jalani ini. Hingga menunjukkan sikap yang serendah ini untuk menghina dan meremehkan sebuah keluarga yang berasal jauh dari ibu kota. Terlebih lagi, hingga melakukan tindakan yang rasis. Aku harap kedepannya, perkumpulan sosial ini akan dapat menyambut bangsawan-bangsawan negara asing lainnya dengan hangat dan ramah. Kuharap kau tidak lupa, bahwa Bingkarapan adalah tempat di mana aneka kultur dari berbagai belahan di dunia ini berkumpul sebagai tempat untuk pertukaran dan komunikasi. Awalnya, orang-orang itu hanya banggong mendengar penjelasan Kea. Namun setelah Kea menyelesaikan kalimatnya, semua orang di sana bertepuk tangan. Mereka kagum dengan aksi yang Kea lakukan. Diisi lain, terlihat seseorang dengan jubah yang menutupi wajahnya sedang mengamati kejadian itu tak jauh dari sana. Dengan orang berjubah itu yang berkata Ah, akhirnya. Akhirnya waktunya telah tiba. Aku sudah menunggu dari tadi. Moshe? Moshe dan Kea terlihat sudah kembali ke ruangannya. Semberi melepaskan perhiasan yang ia pakai. Kea menjelaskan permainan sungguhnya baru akan dimulai. Kita sudah berhasil bergabung ke perkumpulan sosialnya. Sekarang, kita beralih ke tujuan utama kita yaitu pelelangan. namun melihat Moshe yang terus menatapnya seperti itu Kea bertanya Apa itu? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Moshe menatapnya dengan kagum karena menurutnya acting Kea tadi sangat luar biasa. Mendengar hal itu Kea beralasan bahwa dirinya cukup berpengalaman dalam hal itu. Moshe kembali bertanya pengalaman apa maksudnya kamu itu bangsawan sungguhan? Benarkah? Kea menjelaskan aku dulu menjadi budak seorang bangsawan jadi aku secara tidak selangsung belajar bagaimana cara bangsawan bertindak dan berpikir Sejujurnya ketika mereka membicarakan tentang hal elf dan budak aku mau membunuh mereka di tempat tapi sekarang aku seorang sworder seorang Kea yang menerita karena memiliki darah elf kini sudah tiada Moshe sangat terkejut mengetahui hal tersebut ia menudukan kepalanya dan meminta maaf telah menanyakan hal itu melihat Moshe yang burung seperti itu Kea bangkit dari duduknya lalu mengukul pundak Moshe sembari mengatakan tak apa jangan burung begitu yang penting sekarang semuanya berjalan lancar setelah beberapa saat berpandangan Kea melanjutkan master bilang kalau dia akan memberikan kita cukup banyak waktu untuk istirahat setelah misi ini selesai jadi ayo selesaikan misi ini dengan sempurna beberapa saat berlalu setelah itu di perjalanan mereka dengan sebuah kereta kuda menuju tempat pelelangan Kea menjelaskan dana yang kita terima sebanyak 25 ormekan token dan 7.000 gold akan lebih bagus kalau kita bisa melakukan penawaran ketika harganya masih murah tapi itu bukan berarti misi kita akan berakhir kita harus menemukan organisasi yang mencoba membeli lembaran musik itu jadi kita harus paksa membuat penawaran harga setinggi mungkin agar kita bisa menemukan target kita kalau begitu ayo pergi saat mereka tiba di tempat pelelangan mose berpikir rasanya aneh juga karena aku bersetelan jas disini tapi tak pernah bersetelan jas satu wancara kerja jadi ini rumah pelelangan dari Bing Calavan Aiden dan pelelangan malam itu pun langsung dimulai si pembawa acara langsung menyambut mereka semua yang hadir disana tuan dan nyonya dan semua VIP lainnya saya meminta perhatian ada semua yang ada disini hari ini dan di tempat ini kita akan mempertunjukkan pada kalian sesuatu yang bahkan lebih bernilai daripada gold sekalipun dari relik yang menyimpan rahasia dunia hingga harta yang akan membuat anda tergila-gila dan bahkan harta yang dapat meningkatkan keanggungan anda dan momen yang sangat berharga itu akan dimulai sekarang setelah semua orang disana bertepuk tangan salah satu staf pelelangan pun membawakan barang pertama yang akan dilelang ke atas panggung barang agung pertama yang akan dihadirkan di Eden adalah itu adalah kuku jari telunjuk putri terakhir dari negara yang jatuh Esrandel keadaan mose terlihat sangat tegang sekali saat melihat barang pertama yang akan ditunjukkan malam itu namun mereka terlihat lega setelah melihat barang yang keluar pertama itu bukan barang yang mereka incar tepat setelah itu sebuah notifikasi muncul yang memberitahukan deskripsi kuku jari Esrandel Rona bereng unik misi berantai tragedi di keluarga kerajaan Esrandel akan aktif setelah dimiliki si pembawa acara melanjutkan harga penawaran awalnya adalah 3 token dan para orang disana pun mulai bersahut syahutan menaikkan harganya dan setelah beberapa saat harganya berhenti di 17 token ormecan si pembawa acara bertanya 17 ormecan token apa ada yang menawar lebih tinggi dari ini karena para orang yang ada disana diam saja maka item tersebut dimenangkan dengan nominal penawaran 17 ormecan token kayak yang melihat Mose menghala napasnya ia mencoba menenangkan Mose tenanglah Mose kita bahkan belum memulainya dengan begitu Mose pun menampar pipinya sendiri agar lebih fokus dan menenangkan dirinya kemudian pelangan barang kedua akan segera dimulai si pembawa acara melanjutkan sekarang barang berikutnya yang akan melanjutkan kegilaan ini adalah dia adalah musisi jenius yang terbaik sekaligus yang terburuk dalam sejarah permusikan dia dikenal sebagai crazy musikian saya mempersembahkan pada kalian Yuli Sains Rhapsody nomor 7 hingga nomor 14 setelah Mose melihat barangnya sebuah notifikasi muncul di depan Mose yang menjelaskan deskripsi itemnya namun Mose terlihat heran dengan layar notifikasinya yang berwarna hitam kegelapan sangat berbeda dari yang biasanya masih hanya bisa berpikir pasti itemnya bukan sekedar item biasa dan harga penawaran awalnya adalah 4 token harganya mulai merangkak naik dari 6 lalu 8 dan kemudian berhenti di 9 token saat si pembawa acara bertanya apa yang menawar lebih tinggi Kea langsung angkat di cara 25 token semua orang di sana langsung tertuju kepada Kea mereka tak menyangka akan ada orang yang menawar sampai di angka itu namun saat si pembawa acara kembali bertanya apa yang akan menawar lebih tinggi saat semua orang hening tiba-tiba ada seorang yang mengatakan 50 ribu gold berarti 50 token si pembawa acara terlihat kebingungan karena ada orang yang mengintrupsinya Mosa pun hampir akan bangkit dari duduknya karena penasaran siapa orang yang menawar setinggi itu namun Kea menenangkannya untuk fokus kembali dan jangan goyah Kea kembali menawar di angka 75 token mendengar Kea menawar dengan harga segitu Mosa bertanya 75 apa ini akan baik-baik saja budget kita namun Kea kembali menenangkannya tak apa kita juga pasti akan memancing perhatiannya tiba-tiba ada orang yang menawar kembali dia menawar sebanyak 100 ribu gold atau 100 token si pembawa acara semakin menggila pelelangannya belum lama dimulai tapi harganya sudah mencapai setinggi itu saat semua orang hanya terdiam Kea menatap Mosa sudah aku bilang kan Mosa tersenyum mendengar perkataan Kea sambil bangkit di duduknya ia melihat ke belakang lalu mengatakan sekarang yang perlu kita lakukan adalah menangkap orang itu eh orang itu adalah saat Mosa melihat wajah orang yang telah menawar gila-gilaan tadi ia terlihat sangat terkejut karena ia mengenali wajah orang itu si buronan spesial peringkat A gambler layu sedikit info buat teman-teman semua jadi disini agak membingungkan karena abis si Mosa melihat si Lairau di pelelangan tiba-tiba kita pindah scene saat Mosa dan Kea lagi ngejar si Lairau yang di hutan nah karena menurut Mamang itu ada beberapa adegan yang hilang entah sengaja tidak dimasukkan atau bisa jadi nanti chapter selanjutnya bakal ada pelan jelasannya jadi kita asumsikan gini aja pas si Mosa melihat si Lairau di pelelangan si Mosa tidak bisa bertindak seenaknya karena mereka masih di pelelangan dan juga Kea telah memperingatkannya untuk tidak bertindak ke gabah akhirnya mereka berdua hanya bisa menunggu Hilairo berada di luar pelelangan dan setelah sekian lama menunggu akhirnya mereka berdua melihat si Lairau dan langsung membuntutinya kita asumsikan gitu aja untuk saat ini ya nanti kalau ada scene yang berhubungan dengan ini Mamang akan ingetin lagi oke meluncur setelah beberapa saat mengejar Lairau akhirnya Kea dan Mose berhasil mengejarnya melihat Mose dan Kea yang ada di hadapannya si Lairau mengatakan ya reyare kau sungguh menetapku dengan penuh gairah dan sekarang kau mengikutiku sampai kesini tapi ya aku memang mengharapkan mau mengikutiku si Lairau mengeluarkan aura di sekeliling tubuhnya dan juga memberikan tekanan yang aneh melihat hal itu Mose berpikir aduh tekanan ini salah langkah sedikit aku bisa dihabisi saat itu juga si Lairau melanjutkan izinkan aku untuk memperkenalkan diriku sekali lagi namaku Lairau sungguh suatu pertemuan yang menakjubkan bukan iya kan Mose Mose langsung bersiaga dan menyuruh Kea untuk berhati-hati orang itu adalah monster yang mematikan karena Kea bukanlah seorang player jadi dia tidak bisa memperkirakan seberapa kuat orang ini dari levelnya saja mendengar hal itu Kea bertanya pada Mose apakah kamu kenal dia Mose membenarkan hal itu benar aku membeli sesuatu darinya saat pilih droak dahulu tetapi kenapa dia masih mengingatku mendengar perkataan Mose si Lairau langsung mendekat kepada Mose dengan cepat tepat di hadapan wajah Mose si Lairau mengatakan tentu saja itu adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan Mose sangat terkejut karena melihat pergerakan si Lairau yang begitu cepat ianya bisa bengong terbengong bengong untungnya Kea dengan cepat langsung menyerang si Lairau dengan pedangnya dan membuat si Lairau itu mundur sembari terus mengayunkan pedangnya Kea berkata aku tidak yakin takdir apa yang kau bicarakan tetapi aku tidak bisa diam saja akulah sang sworder of asparagan Kea aku akan menyebab kebenaranmu dengan pedang ini meskipun Kea tepat diberada di depan si Lairau namun Kea dapat dengan mudah dilewati oleh si Lairau dan langsung mendekat pada Mose si Lairau menjelaskan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu Mose setelah mengatakan hal itu si Lairau menjentikan jarinya dan kemudian mereka berdua menghilang dari pandangan Kea melihat Mose yang sedang kebingungan dengan apa yang bersih alami si Lairau menjelaskan kita menghilang dari penglihatan si Hapel itu aku memisahkan dimensinya karena aku ingin bicara denganmu mohon pengertiannya sejujurnya kau benar-benar membuatku terkejut Mose si Immortal ya aku beritahu kau kau benar-benar membuatku terkejut Mose terlihat sangat terkejut ketika si Abah Lairau berteriak lalu matanya berubah dan bahkan tertawa-tawa si Lairau melanjutkan setidaknya ada Ribbon Immortal yang telah kuseleksi kenapa mereka tidak pernah menggunakannya dengan benar dan malah menjualnya begitu saja tapi Mose kau berbeda daripada mereka jadi aku harus memperbaiki rencanaku hanya untukmu satu-satunya kau tidak penasaran bagaimana kau bisa menjadi seorang Sworder kenapa ada kiratin di dalam gue yang kebetulan kau masuki bagaimana bisa Sworder yang kau jumpa dalam misi untuk mengajarku dan kau yang dikirim kebingkarapan untuk misi ini apakah itu semua hanyalah kebetulan kau mengingat itu terjadi karena keberuntunganmu kan semuanya telah direncanakan oleh gue tahu mendengar semua hal itu Mose semakin terkejut dan semakin bimbang ia berpikir kenapa apa itu bukan karena aku bernasih baik semua itu merupakan bagian rencananya Mose menjatuhkan pedangnya ia bertanya kepada si Lairo kenapa aku tidak mengerti si Lairo menjelaskan kenapa katamu karena aku ingin dunianya diguasai oleh para immortal sekarang Mose buatlah kebencian menjadi sumber kekuatanmu dan hancurkan kekaisaran ini dengan kedua tanganmu bagaimana kau bisa menguasai dunia ini loh dan juga membalas dendam untuk luar bagaku kepada para imperialis yang telah mengambil semuanya dariku cepatlah bunuh mereka semua yang menggunakan mahkota emas di atas kepala mereka kau bisa memiliki semuanya karena itulah aku memilihmu di posisi itu Mose berpikir bahas dendam kedengerannya masuk akal yah Lairo kau juga dulunya seorang manusia seorang yang membenci dunia karena telah menemukan keluarganya mengancurkan dirinya sendiri ketika dia sedang mencari cara untuk membalas dendam kaya apakah pertemuanku dengan Nuhannya bagian rencananya tidak aku memilih tujuanku sendiri setelah menetapkan hatinya Mose kembali menggenggam pedangnya ia kembali berdiri sembari berkata Lairo aku bukanlah pion yang bisa kau gerakan suka hatimu menjadi seorang seorang adalah pilihan yang kuambil dan aku memalui latihan yang teramat sulit karenanya tentu saja aku sangat berterima kasih padamu karena kalung yang kau berikan telah menyelamatkanku karena itu kali ini aku akan merubah tujuanmu sebuah penyelesaian yang sangat kelise dimana si Mose akan melakukan terapi nojutsu ala-ala sinarto dan MC-MC anim lainnya sebuah sebuah notifikasi quest muncul quest super class battle kalahkan Lairo si penjudi hadiahnya adalah trite tersembunyi dengan itu Mose langsung mengayunkan pedangnya sedangkan Mose berhasil mengenai si Lairo namun Mose malah yang berkejut karena melihat sesuatu yang aneh dari tubuh si Lairo ia berpikir orang mengerikan apa itu si Lairo yang telah diserang oleh Mose bertanya Mose apa itu barusan melihat Mose yang menjaga jarak darinya si Lairo menjelaskan apa kau terkejut inilah hasil dari kebencian dan kekuatanku jika kau menginginkannya bakal aku bisa memberikannya padamu nah Mose ini kesempatan terakhirmu apakah kau akan memilih untuk menjadi hisiko atau kau mau mati di tanganku pilih salah satu di tengah kondisi yang seperti itu Mose mencoba untuk tetap tenang kemudian ia memutuskan untuk menolak tawaran dari si Lairo mendengar Mose yang menolak tawarannya si Lairo bertanya apa alasannya ia berteriak kau bisa menjadi raja di dunia ini ambil saja tawaranku kenapa kau menolak kesempatan ini bunuh saja para imperialis busuk dengan kekuatan ini maka dunia ini akan menjadi milikmu si Lairo semakin menjadi jadi tetapi Mose masih tetap dengan pendiriannya karena hal itu tidak ada gunanya untuk dirinya melakukan itu melihat Mose yang tetap teguh dengan pendiriannya apa boleh buat si Lairo tidak ada pilihan lain selain membunuh Mose dengan tangannya sendiri dengan begitu si Lairo pun langsung menyerang Mose dengan membabi buta di tengah adu mekaniknya saat si Lairo menahan pedang Mose dengan tangannya si Lairo menjelaskan aku tahu kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan kami kalian juga menikmati hal-hal yang tidak bisa kamu nikmati aku mengerti kalian memiliki dunia sendiri aku telah memperjadi kaum kalian hingga menjua badan dan jiwa milikku alasan mendatang ke dunia ini supaya bisa menemukan hiburan dan stimulus bukan sudah aku berikan kekuatan baru impian dan stimulus hiburan dan kesenangan jadi kenapa jadi kenapa kau sulit menerima tawaranku alasan berada di sini hanya untuk hiburan dan kesenangan yang tidak penting jadi jangan pedulikan si milik dunia ini meskipun Mose ada pojokan terus-menerus oleh serangan si Lairo Mose masih bisa menjaga ketenangannya kemudian ia membalas perkataan si Lairo iya perkataanmu benar aku berada di dunia ini karena ini menghasilkan uang yang banyak berkat dirimu aku menjadi luar biasa lebih kuat dan bisa menempatkan pengalaman yang banyak semakin sering menjelajahi dunia ini jadi membuatku tersadar tentang keindahannya Lindu Roak Asparagan Lanyeru tempat ini juga bingkar apa pergi ke tempat mana saja bisa membuat hatiku berdebar Lairo rasanya tidak cukup hanya mengucapkan terima kasih kepadamu aku juga bisa mengerti keadaanmu sekarang tapi maaf aku tidak bisa menutup permintaanmu untuk menghancurkan dunia ini kau bertanya kenapa aku berpikir seperti ini ininya sekadar terbakan tapi aku bisa melihat dari kedua matamu itu sepertinya kau tidak benar-benar menginginkan kehancuran jadi sudah aku putuskan untuk mengambil rasa sakit milikmu itu dan menanggung bebanmu Mose menudongkan pedangnya ke arah si Lairo si Lairo tertawa terbak-bak mendengar penjelasan si Mose ia menuturkan hahaha hahaha maksud dari perkataanmu aku yang selama ini hanya menginginkan balas dendam tidak benar-benar ingin melakukannya kau kau memangnya tahu apa hentikan omong kosong itu hah baiklah kalau aku tidak ingin mendengarkanku aku membunuhmu sekarang juga matilah kau tikus sialan si Lairo kembali menerjang Mose dengan lebih ganas meskipun Mose sudah berusaha keras untuk menahan semua serangan si Lairo tetap saja serangannya berlampak sangat banyak kepada dirinya HPnya terus menerus menurun dari waktu ke waktu saat ia bertarung dengan si Lairo di tengah kondisinya yang sedang genting Mose berpikir kalau terus begini aku tidak akan bisa membuatnya tersadar tapi kalau aku tidak bisa menghentikannya Lairo akan selamanya terjebak dalam ciklus balas dendam itu terlalu menyedihkan jika terjadi aku harus memikir sesuatu cara sesaat kemudian pedang Mose bersiner terang sepontifikasi muncul karena Mose telah berhasil mengalahkan 100 monster efek Atoria Stigma berhasil diaktifkan Mose mendapatkan skill baru disaster flame solar storm tipe skill aktif skill yang hanya bisa diaktifkan jika menggunakan se-Atoria Stigma jika set-Atoria Striking Sun berada di dalam mid-mentor pemilik skill akan dikenakan secara otomatis saat skill digunakan damage 1226 per detik terhadap musuh yang tersentuh api durasinya 100 detik sebanyak 3 tumpuk api hanya bisa dipadamkan dengan skill berjenis tanholy saat Mose menyebutkan nama skillnya Mose seperti kehilangan kesadarannya seolah tubuhnya bergerak sendiri Mose menancapkan pedangnya dan api mulai menyebar di sekelilingnya tak berselang lama hingga api itu mengenai si Lairo kita dibawa flashback masa lalu si Lairo dimana saat ia melihat anak-anaknya dan istrinya dibunuh dan digantung pada sebuah tiang saat itu juga si Lairo memulukkan tekadnya para imperialis itu menjijikan dan tidak akan pernah ia maafkan mulai hari itu Lairo melakukan berbagai hal mengetas nama akan membalas dendam merampok mencuri dan bahkan membunuh orang yang tak bersalah meskipun ia mengkambing hitamkan kaisaran atas semua perbuatannya tapi sejujurnya ia sudah mengerti kalau dirinya lah yang bersalah namun sudah begitu terlambat memutar waktu semuanya sudah terlanjur terjadi tapi di saat terakhirnya ia meminta izin untuk mengucapkan terima kasih karena telah menghentikan dirinya di saat Mose telah mendapatkan kembali saudaranya ia terkejut melihat si Lairo yang ada di depannya dengan kondisi bagian tubuhnya menghilang di saat terakhirnya si Lairo berpesan mungkin yang sebenarnya aku inginkan darimu adalah pertolongan maafkan aku Mose dan selamat tinggal setelah itu tubuh Lairo bersinar lalu menghilang melihat hal tersebut Mose berpikir Lairo sebenarnya kau yang sudah menyelamatkanku aruh Lairo aku aku akan mengingatmu sesaat setelah itu dimensi yang dikiptakan si Lairo hancur dan Mose dan Mose kembali tampak di tempat sebelumnya ia terduduk menengadah air matanya mengalir kaya yang dari tadi masih berada di sana langsung menyejari dan mendekat pada Mose yang bersejak keluar dari dimensi yang diciptakan oleh si Lairo bersamaan dengan Kang yang sedang mendekat kepada Mose sebuah notifikasi muncul yang menyatakan Hidden Trite Lucky Reiner telah didapatkan oleh Mose beberapa waktu berlalu setelah itu terlihat Mose yang sedang berada di dalam kapal udara ia terlihat sedang mengecek Trite yang baru ia dapatkan Lucky Reiner sebuah Trite yang Mose didapatkan dari pertarungan melawan si Lairo Trite itu memberikan Mose dua skill yang pertama adalah skill Lucky Reiner level pertama bertipe aktif skill ini dapat diaktifkan dengan mengkonsumsi satu stat luck skill ini dapat mengubah objek yang ditemukan dari runtuhan kuno dan dungeon menjadi sebuah item miscore rank dari item yang diumum menjadi core meningkat berdasarkan tingginya level skill dengan cooldown 72 jam skill yang kedua adalah Reiner Mix level maksimal bertipe aktif skill ini membuat pengguna dapat menyimpan core di inventorinya core yang disimpan dapat digabungkan selama keduanya berada di rank yang sama maksimal 3 kali core yang tergabung dapat menghasilkan hadiah yang lebih maksimal namun ada sedikit peluang untuk monster keluar dari core yang telah tergabung MP yang dibutuhkan untuk skill ini sebanyak 800 poin dengan cooldown 48 jam monster berpikir Lairo pasti memberikan suatu item kepada player lain menggunakan kemampuan ini ini adalah warisan yang ditinggalkannya untukku maka aku harus memastikan bahwa takkan ada lagi orang yang menyedihkan seperti dia kalau ada suatu hal yang ku pelajari dari pertarunganku melawan Lairo itu adalah bahkan meski di tempat dimana kami mendefinisikan penduduk sebagai NVC cuma karena ini hanyalah game VR ada NVC yang memiliki emosi seperti kebencian dan penyesalan di dalamnya dan mereka juga manusia seperti kami mereka berbeda dari NVC biasa yang cuma bicara sesuatu yang sudah diprogramkan lalu apa boleh aku berpikir kalau sirkuit cuma sekitar game biasa bukankah lebih tepat kalau aku menganggapnya sebagai dunia lain melihat Mose yang sedang berpikir keras Kea menghampirinya ia bertanya apa Mose baik-baik saja Mose pun menjawabnya bahwa ia tidak apa-apa lalu Kea kembali bertanya begitu kah lalu apa rencanamu selama liburan ini tapi Mose nampaknya belum memikirkan hal itu ia balik bertanya apa yang akan dilakukan olehnya Kea berencana akan pulang kampung sebentar di sebuah desa kecil di Ajarus mendengar hal itu Mose sedikit berbahasa basi aku juga mau kesana kapan-kapan aku boleh kesana juga kan dengan senyumannya Kaman jawab kalau itu kamu boleh saja hmm gak sken selur beberapa saat berlalu setelah itu Mose telah tiba di kota Asparagan saat ia sedang berjalan-jalan di kota ia merasa tidak baik-baik saja hari itu ia terlihat kebingungan Mose disuruh istirahat sampai misi selanjutnya diberikan karena ia juga berpisah dengan Kea maka apa yang harus dilakukan saat itu saat Mose sudah memikirkan hal tersebut tiba-tiba item bola komunikasi yang ia beli sebelumnya berdering udah ketelepon aja nih saat Mose sedang memegangnya terlihat wajah Saran di bola itu lalu Saran berbicara pada Mose wow akhirnya kamu mengangat ya bagaimana kabarmu ini aku Saran beberapa saat berlalu setelah itu di sebuah bar terlihat Mose sedang berkumpul dengan rekan partinya dahulu mereka makan-makan dan juga minum-minum Saran bertanya pada Mose akhir-akhir ini dimana ia berada Mose mengatakan banyak hal yang terjadi ia tak tahu harus mulai dari mana benar perkataan Mose si Gwail mengambil inisiatif kalau begitu haruskah anggota termuda ini yang menceritakan kabarnya belakangan ini lihat ini aku mendapatkan item magic cincin pasangan dengan pacar gue si Gwail menunjukkan cincin di jaringi dengan bangkanya Saran Mose dan si Om tersenyum dan menyelamatinya lalu Saran sedikit menambahkan katanya pacarnya itu Elk loh dia punya stunner yang tinggi mendengar perkataan Saran sontak Mose terkejut dan tak sengaja menyemburkan minumannya Mose berpikir hah apa seorang Elk menginjain hubungan dengan NPC ini pertama kalinya aku mengetahui hal semacam itu dari pertarunganku dengan Lyro aku mengetahui kalau NPC juga merupakan makhluk hidup sama seperti kami di dalam game ini banyak orang yang datang demi mencapai impiannya tapi aku masih terkejut dengan apa yang barusan Guwail katakan itu berarti aku masih belum sepenuhnya memahami betapa beratnya beban itu di saat Mose sedang memikirkan semua hal itu si Guwail memanggilnya Mose sebenarnya itu kedengaran sedikit canggung apa boleh aku memanggilmu Hyung saja aku tak terlalu membantu waktu itu tapi berkatmu aku jadi bisa membayar biaya kuliahku dan dengar menjadi keren sebagai batu bijakan aku sekarang menghasilkan cukup banyak uang terima kasih banyak Mose pun membolehkan yang memanggil dirinya Hyung Mose tersenyum lalu menunturkan itu tidak benar kalau aku tidak di parti itu aku pasti sudah berada di dalam situasi yang berbahaya dengan mencoba menyelamatkan siob yang terluka kau sudah melakukan tugasmu Soren menambahi terus terang Mose kau adalah alasan kita bisa berkumpul lagi setelah sekian lama seperti ini kalau bukan karenamu kami semua pasti berharga menjadi korban dari renger bajingan itu si om yang berada di samping Saran menimpali aku dengar beberapa rumor mengenai orang-orang yang mengutirai yang terjatuh dalam menjembakan mereka mereka bilang sebagian besar korbannya akhirnya menerima main game ini Saran menambahkan dan bahkan kita bisa mengalahkan field boss itu si gue membenarkan perkataan Saran kalau bukan karena Hyung kita takkan mungkin bisa membunuhnya Mose berpikir ah Lairo peluang yang kau berikan padaku membuatku bisa memberikan peluang juga pada orang lain sesaat kemudian Saran memberitahu mereka semua bahwa dirinya telah berhenti dari pekerjaan kantornya saat Mose dan si gue terkejut akan hal itu si om nampaknya sudah menduganya Saran beralasan yah aku memikirkan sekebutuhan hidupku dan memutuskan akan fokus disini karena bayaran disini jauh lebih banyak oh iya juga aku punya sesuatu yang ingin keberikan padamu lihatlah ini sesuatu yang aku dapatkan baru-baru ini kau bisa mengetahui berseberapa banyak item ini hanya dengan melihatnya ini adalah item Rangler kau pasti tidak akan tahu seberapa kerasnya aku berjuang untuk menempatkannya Saran mengeluarkan sebuah busur dari inventorynya dan menunjukkannya pada semua orang disana melihat hal itu Mose berpikir itu luar biasa aku lebih tahu dari siapapun mengenai seberapa kerasnya dia berjuang untuk menempatkan item seperti itu gue dan Saran juga berusaha semaksimal mungkin dalam bidangnya masing-masing dan dibandingkan dengan mereka bagaimana denganku aku terus saja mengatakan kalau aku sudah berjuang tapi setelah menempatkan Polarun Star dan sampai saat ini dengan keberuntungan yang luar biasa aku sudah menempatkan relasi item rang tinggi dan skill lebih mudah dibandingkan orang lain di saat yang sama aku ternyata dalam ilusi yang membuatku berpikir kalau aku bisa terus bergantung pada keberuntungan daripada mengeluarkan rupaya lebih dan bahkan itu semua berkat layro aku terus mendapatkan keberuntungan begitu saja seperti ini sampai sekarang aku mengatakan kalau aku akan mengeluarkan rupaya lebih selama aku memiliki peluang aku berjanji pada diriku sendiri kalau aku akan menikmati sirkuit seperti gue dan Saran aku mengatakan semua itu tapi apa yang sedang aku lakukan sekarang benar aku harus ingat dari mana aku memulai monster tiba-tiba berkata hey guys sudah cukup lama sejak kita berkumpul apa kalian mau melakukan quest bersama saat itu monster belum mengetahuinya pengalaman seperti apa yang akan diberikan oleh quest itu untuk mereka dengan kelompok mereka yang sedang dikepung oleh kelompok monster di ujung tebing mereka terlihat panik karena tak menyangka situasinya akan seperti itu saat mereka sedang menjalani sebuah quest bersama menyingkirkan semua koloni hewan berbahaya di minus of the month hill total monster yang harus disingkirkan adalah 1586 dan satu sesuatu yang masih tanda tanya sinyal 4 ya tenang penjelasannya ada di video selanjutnya setelah saran si om guail dan mose sepakat untuk melakukan sebuah quest bersama mereka terlihat sedang berada di sebuah kereta kuda yang sedang menuju ke tempat questnya quest tersebut mengharuskan mereka menyingkirkan semua koloni hewan berbahaya di mines of the month hill sebuah laporan mengenai koloni hewan berbahaya yang ditemukan di tambang terbesar di benua asparagan telah diterima menurut hasil investigasi koloni berbahaya itu terbuat dari commons dan ada risiko akan runtuhnya area tambang karena ekspansi koloni yang cepat diperlukan pembersihan koloni secara cepat skalanya W perang kesulitan B plus hadiahnya adalah 5500 gold diusulkan oleh lord dari kastil daemon serta hadiah tambahan lainnya mereka terlihat sedang mendiskusikan tentang questnya setelah melihat deskripsi questnya mose bertanya apa dari mereka ada yang tahu tentang commons berdasarkan buku yang sedang dibaca oleh guayle itu adalah makhluk yang masih satu keluarga dengan morso yang berada di kedalaman hutan lainnya dan hidup dalam kawanan yang berjumlah sekitar selusin mendengar penjelasan dari buku itu si om bertanya selusin kita diminta untuk mengalahkan semua kloni itu kan saran menimpali benar dan skala rangnya adalah wyvern itu berarti setidaknya ada lebih dari 500 monster totalnya si guayle tanpa terkejut mendengar perkataan saran yang menyebutkan ada lebih dari 500 monster yang harus mereka singkirkan menurut mose pasti ada satu yang memimpin para monster itu kalau parti mereka bisa mengalahkan pemimpinnya sisanya takkan jadi masalah besar si om membenarkan perkataan mose mose benar dan biasanya pemimpinnya ada di barisan paling belakang untuk memperhatikan pertarungannya agar bisa membuatnya keluar prioritas kita adalah untuk memanfaatkan area yang menguntungkan si guayle kembali bersemangat ia mengusulkan haruskah kita bagi-bagi peran dulu nuna saran pergilah ke detaran tinggi dan pantau jalur koloninya karena aku bisa memakai magic aku akan mencoba membantu mu hyung dan si om akan melindungi mose dengan perisanya mendengar pembagian peran itu mose terlihat kebingungan kenapa mereka semua malah jadi terpaku padanya saran beralasan karena mose lah faktor utama dari parti mereka guayle tahu ini mungkin membuat mose tak nyaman tapi maaf cuma itu rencana yang mempunyai peluang keberhasilan paling tinggi setelah berpandangan beberapa saat akhirnya mose mengerti dan menyetujui rencananya sesampainya ditambang mereka langsung menuruni tangga setelah beberapa saat berjalan sarn yang berada paling depan menghentikan jalannya karena ia mendengar sesuatu dari bawah sana mereka berhenti untuk ke saat lalu karena mereka semua mendengar hal yang sama mereka rasa telah berada di tempat yang benar dan kemudian melanjutkan jalannya namun setelah menelusuri jalur itu jalurnya berhenti di sebuah area tebing yang lumayan cukup luas yang langsung bersebelahan dengan jurang saat si Goyle memperingatkan semuanya untuk berhati-hati tepat di belakang si Goyle ada sebuah mata yang menyala dan langsung melompat kepadanya melihat hal itu saran langsung berteriak memberitahu Goyle untuk menyingkir dari sana namun karena kebingungan Goyle tak bisa bereaksi apapun untungnya mose dengan cepat langsung ke sana dan menahan monster yang menyerang Goyle mose langsung memukul mundur monster tersebut namun saat si Om dan Saran mengapiri Goyle untuk menanyakan keadaannya tiba-tiba ada banyak mata yang menyal di sekitar mereka saat mereka semua terkejut karena melihat mata sebanyak itu sebuah notifikasi muncul yang merincikan questnya mereka harus menyingkirkan monster komod sebanyak 1586 ekor beserta satu sesuatu yang masih belum diketahui si Goyle nampak sangat terkejut melihat total monster yang harus mereka bereskan melihat hal itu Saran meneriaki Goyle apa yang kau lakukan pergilah ke posisi sesuai rencana mendengar teriakan Saran si Goyle langsung bergegas ke posisinya namun kera monsternya terlalu banyak dan si Goyle yang masih kebingungan tak bisa bereaksi dengan baik saat para monster itu menyerangnya tapi dengan cepat si Om menghadang para monster yang menekati Goyle dengan salah satu skillnya si Om mementalkan para monster itu dengan prinsanya namun karena para monster itu yang terlalu banyak mereka bertiga malah dipojokkan ke ujung tebing di tengah situasi yang sangat ganting itu otomatis rencana mereka telah berhentakan si Goyle tiba-tiba melihat Saran yang sedang lebih terpojok dari mereka bertiga jika Saran sampai terisolasi mereka bertiga tak akan bisa membantunya melihat hal itu Moser meneriaki Saran untuk mencoba mendekat pada mereka dan Moser akan memancing perhatian para monster itu saat Moser sedang memancing para monsternya dengan cepat Saran melompati kumpulan monster itu dan bergabung dengan mereka meskipun mereka telah kembali bersama namun Moser terlihat semakin bingung karena ada terlalu banyak monster jadi mengalahkan mereka satu persatu adalah hal yang mustahil si Goyle mulai menunjukkan keputusasaannya matanya mulai kehilangan fokusnya meskipun secara mencoba untuk menenangkannya si Goyle malah semakin panik karena melihat keadaan mereka saat itu rencana mereka sudah hancur total dan kini mereka sedang berada di ujung tebing namun Saran masih menunjukkan tekadnya untuk bertahan begitu juga dengan si Om mereka tak ingin menyerah begitu saja setidaknya mereka harus melakukan sesuatu terlebih dahulu mereka setidaknya harus melihat pemimpinnya tapi sampai saat ini mereka bahkan tak bisa melihat penampakan ujung hidung pemimpinnya Moser berpikir apa yang harus dia lakukan haruskah aku coba terobos saja tidak kalau begitu kita akan menerima lebih banyak damage saat Moser sedang memikirkan hal itu sebuah notifikasi muncul yang memberitahukannya bahwa Moser telah berhasil mengalahkan 100 monster efek dari atoria stigma telah diaktifkan Moser sekarang dapat menggunakan skill disaster flame solar storm Moser tersenyum melihat notifikasi itu karenanya itu datang di waktu yang tepat di sisi lain si om berteriak ia akan mencoba untuk melindungi mereka sebisanya jadi larilah sebisanya namun tiba-tiba Moser memotong teriakannya tunggu dulu serahkan semuanya padaku pastikan kau memegang perisai murat-rat om setelah Moser mengatakan hal itu ia langsung maju ke depan kumpulan monster itu dan mengertipan skillnya si om terlihat terkejut melihat Moser yang maju namun yang membuatnya lebih terkejut adalah ketika melihat skill yang dilakukan oleh Moser dan berhasil membunuh sebagian besar jumlah monster yang harus mereka singkirkan saat ini mereka telah menyingkirkan monster sebanyak 415 ekor dengan memanfaatkan momentum itu Moser pun langsung memerintahkan untuk bergerak maju sembari membunuh monster yang berada di depan mereka melihat aksi Moser yang luar biasa si om si Goyle dan Saran terlihat sangat kagum dengan kemampuannya melihat hal itu Saran berpikir aku sudah tahu kalau orang itu kuat tetapi aku tidak menyangka dia bisa menghabisi kerasusan Komud sekaligus dia memanglah sangat kuat setelah beberapa saat bertarung Moser berhasil mengalahkan monster Komud sebanyak 957 ekor Moser berteriak akhirnya kita berhasil membahas separuh populasi mereka semuanya baik-baik saja kan kalau begitu ayo kita bergas mendengar teriakan Moser mereka pun melanjutkan menyingkirkan para monster Komud itu mereka berhasil maju dan mampu bekerja sebagai sebuah tim dan mereka mampu menghentikan momentum para monster Komud hal itu mengingatkan Moser pada masa lalu namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah notifikasi yang beritahu mereka hanya terhisa satu sesuatu yang lain yang belum mereka singkirkan mereka lebih bersiaga mereka berpikir apakah mereka sudah mendekati area bosnya lalu dimana bosnya Saran berteriak semuanya coba lihat ke arah dalam mereka semua langsung menetap area yang dikatakan oleh Saran namun mereka dibuat terkejut ketika melihat seseorang yang berada di belakang barisan para monster perang tersebut digendong oleh salah satu monster Komuns mereka bertanya-tanya apakah yang mereka lihat itu adalah manusia sesaat kemudian orang itu turun dari punggung monster Komuns lalu mendekat kepada mereka setelah mendekat orang itu menunjuk mereka lalu mengatakan dua tangan dan dua kaki manusia orang itu terlihat bahagia ketika mengatakan hal itu kemudian masuk mendekat padanya lalu bertanya siapa dirinya dengan gembira orang itu menjelaskan aku adalah orang yang jatuh aku punya dua kaki dan dua tangan tetapi aku jatuh mos yang tidak mengerti maksud dari perkataan orang itu kembali bertanya orang yang jatuh apa maksudnya orang itu menjelaskan orang yang jatuh aku terjatuh karena benjulan di punggungku ini ibuku pendorongku dari tebing mendengar hal itu si om terlihat sangat kesal dan marah mos kembali menanyakan apa ada orang lain selain dirinya disana orang itu membenarkan perkataan mos iya banyak tetapi semuanya sudah menjadi tulang belulang tetapi aku tidak berubah kalian misrip dengan ajat dan ibuku siapa yang akan kalian buang kali ini mendengar perkataan orang itu si guel langsung meninggikan nada bicaranya ia mengatakan mereka tidak akan membuang siapapun disini orang itu melanjutkan ibuku juga bilang begitu tetapi aku tidak percaya kalian bahkan membunuh teman-temanku teman-temanku ini mengasuh seseorang yang telah dibuang sepertiku jadi aku mengajari mereka cara berhidup berdampingan dengan damai lalu mereka mengatakan akan mengabulkan satu permintaanku musa menekankan permintaanmu orang itu tiba-tiba tersenyum mengerikan lalu menjawab iya gua ini akan kuhancurkan sontak mereka semua terkejut dengan jawaban orang itu si guel menjelaskan jika kau menghancurkan gua ini maka desa-desa yang ada di wilayah ini akan terkubur semua penunduknya akan mati namun orang itu beralasan ada lebih banyak tulang yang dibuang daripada penunduk desa yang masih hidup raja desa membuang semuanya yang mempunyai benjulan dan juga orang yang tidak punya tangan dan kaki jika mereka menolak sang raja akan membunuh ibu dan ayah mereka semua semakin terkejut mendengar alasan kenapa orang itu mau menghancurkan gua itu mereka tak menyangka raja dalam melakukan hal tersebut dia mengancam para penduduknya dengan nyawanya dia memaksa para orang tua untuk membuang anak-anaknya hanya untuk mempercantik desa itu amarah si om semakin meluap-luap saran menyimpulkan jadi itulah kenapa ekspresi para warga tidak terlalu semangat ketika kita menerima misi ini mereka terlihat kurang nyaman orang itu mengancam jika mereka mengalangi jalannya ia akan mengamuk sangat-sangat mengamuk mendengar hal itu mose dan partinya terdiam untuk ke saat mose berpikir walaupun tidak iming-iming imbalan yang besar saran si om dan gua pasti akan sulit menerima keadaan kue saat ini kemungkinan besar mereka belum pernah menemui situasi seperti ini parti mereka harus memilih pilihan yang terbaik mereka tak pernah mengira akan menemukan musuh seperti ini di dalam kue sederhana ini apakah mereka harus membunuh mereka semua situasinya sangat darurat tetapi apakah ada solusi yang lainnya di tengah kebimbangan itu musuh bertanya pada si om apa yang harus mereka lakukan menurut si om mungkinkah ada yang keluar lain bagaimana kalau mencoba untuk memujuk orang itu akhirnya musuh pun memutuskan untuk berbicara kepadanya ia mendekat kepada orang itu lalu berkata pertama-tama aku ingin minta maaf karena telah membunuh teman-temanmu walaupun begitu kau tidak dapat menghancurkan gua ini begitu saja nanti desa itu akan hancur dan ibu juga akan ikut meninggal kami akan menunggu raja jahat yang tadi kau sebut dengan begitu tidak akan ada lagi anak-anak yang dibuang orang tuanya mendengar penjelasan musuh orang itu yang tidak mau ibunya terkena imbas karena guanya yang hancur mulai mengerti lalu menegaskan apa mereka akan menegur raja jahat itu ia mau teman-temannya tidak tersakiti lagi musuh melanjutkan sebagai gantinya kau dan teman-temanmu harus pergi dari sini agar kalian dapat membantu anak-anak yang terbuang di tempat lain dan pembicaraan mereka pun diakhiri dengan janji jari kelingking yang diinginkan oleh musuh dan orang itu setelah itu musuh pun mengatakan kepada semuanya bahwa ia mempunyai sebuah usul beberapa saat berlalu setelah itu kita beralih kepada guild informasi di dekat hasil demon terlihat mose sedang berkomunikasi dengan seseorang melalui item bola komunikasi setelah sedikit berbahasa basi mose mengatakan bahwa ia ada misi yang ingin ia percayakan padanya dan untuk nama si pemohon ia menggunakan nama maksim di sisi lain saran si om dan guail masih berada di gua yang tadi mereka menemani seseorang dari guild quest setelah orang dari guild memastikan semua monster komunus setelah berhasil disingkirkan orang dari guild menyatakan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan questnya dan memberikan hadiahnya sebanyak 6000 gold setelah urusan mereka selesai disana mereka berpikir mungkin sebaiknya mereka pergi ke kastil demont namun si guail berpikir apakah semuanya sedang berjalan lancar untuk hyungnya mose pasti kita dibawa kedua jam yang lalu saat mose masih berada di gua saat mereka sedang berdiskusi mose mengusulkan ia ingin keduanya hadiah untuk quest dan balas dendam kepada penguasa kastil saran juga setuju dengan hal tersebut tapi menurut guail bukankah rasanya itu terlalu rakus si om menimpali pasti ada cara untuk melakukannya mose menjelaskan memang ada seperti yang sudah kalian ketahui sirkuit memberikan tingkat kelepasan yang sangat tinggi dalam bermain arti dari tingkat kelepasan yang tinggi adalah segala hal yang bisa kita bayangkan jadi bisa terjadi asal mengikuti aturan di dalam game inti dari quest kali ini adalah membasmi semua komod jadi itulah alasannya aku menyuruh anak itu untuk meninggalkan tambang kalau semuanya berjalan sesuai rencanaku kita bisa balas dendam sekaligus menerima semua hadiahnya kita beralih kepada sekelompok orang yang dipimpin oleh orang yang menunggang kuda yang sedang memasuki kastil demon saat kelompok orang itu memasuki kastil para orang di sana mulai membicarakannya mereka anggota pasukan kesatria kan apa mereka akhirnya tiba untuk menghukum penguasa kastil ketika sekelompok orang itu berhenti orang yang sedang menunggang kuda berteriak sampai mengacungkan pedangnya penguasa kastil demon lari tujuanku berada di sini adalah untuk menyelidiki segala kesalahanmu Mose yang sedang bersama dengan partinya yang juga berada di sana berpikir dia tiba tepat pada waktunya Kea ternyata orang yang sedang menunggang kuda itu adalah si manis Kea rekan sworder Mose mendengar keributan depan kastilnya sesaat kemudian datang seorang penguasa kastil demon yang bernama Larry ia berjalan sembari berkata begitu mengejutkan para tamu terhormat bersedia untuk mengunjungi kastil ini yang tidak enak dilihat para warga yang melihat penguasanya keluar menemui Kea terlihat ketakutan salah satu warganya tiba-tiba bersujud lalu menjelaskan Nyonya tolong dengarkan penjelasanku putriku memiliki semasang mata paling indah yang pernah aku lihat aku mendapatkan ancaman katanya aku akan dibunuh kalau tidak meninggalkan putriku di tempat penambangan hanya karena diambil ke suatu keselainan melihat salah satu mengarungkannya ada yang mengadu para warga lainnya mulai mengadukkan keluh kesahnya pada kelompok yang bersedia datang itu setelah mendengar keluh kesah para warga itu salah satu orang yang berdatang bersama Kea membuka tudung kepalanya ternyata orang itu adalah Tuan Hayer Tuan Hayer mengatakan astaga rasanya jadi tidak perlu menjadi bukti apa-apa penguasa kastil Larry mereka yang sedang berduka mengatakan hal yang sebenarnya kan setelah melihat Tuan Hayer yang merupakan anggota pasukan 14tholic Knights si Larry menuturkan ah seorang anggota pasukan 14tholic Knights tadinya timbul pertanyaan di benakku tentang identitasmu tidak ada yang lebih setia kepada negara ini selain diriku prajurit yang hebat membantu membuat negara menjadi hebat mereka yang terkutuk dari lahir tidak memiliki tempat untuk berada di dalam negara ini oleh sebab itu hukum ini ditetapkan dengan autoritas milik penguasa kebijakan milik wilayah peodal ini tidak bisa diganggu kalau bukan sang kaiser sendiri yang turun tangan Saran dan si om yang mendengar penjelasan si Larry terlihat sangat geram mereka tak menyangka bisa-bisanya dia sekejam itu tuan hayar membalas perkataan si Larry apa iya begitu kah tapi ada suatu masalah tujuanku bukan untuk mengganggumu dalam hal itu kedatanganku karena sudah mendengar kabar angin yang menarik perhatian katanya ada misi yang diberikan build informasi pada seorang sworder dan isi dari misi itu adalah untuk membalas dendam terhadap seorang penguasa si Larry sontak terkejut mendengar perkataan tuan hayar apa sworder bahas dendam siapa yang berani membuat perpintaan untuk melukai penguasa kastil tangkap mereka sekarang si Larry langsung menyuruh kesatrianya untuk menangkap tuan hayar dan orang-orang yang dibawanya melihat si Larry yang sudah kurang ajar kepadanya tuan hayar langsung berteriak sekarang Larry kenapa bertingkah seperti itu di hadapanku aku adalah hayar dari pasukan 14 Holy Knights dan seorang pelayan setia untuk sain menurut hukum yang dibuat olehnya semua perkataanmu sudah menyimpang manusia busuk sepertimu mengotori kontingen tanpa sadar tentang siapa serangga sebenarnya namun si Larry tetap bersikukuh dengan meratabatnya kak kau berani menghinaku seorang penguasa kastil tuan hayar yang sudah terlanjur kesal ia meluarkan aura listrik sekelilingnya ia menegaskan apa aku memiliki kesabaran menghadapi sikapmu lihatlah dengan baik siapa yang berdiri di hadapanmu tapi karena ini bukan misiku aku tidak akan ikut campur lebih lanjut tuan hayar kembali tenang ia meredam amarahnya dengan senyumannya di saat si Larry sedang kebingungan melihat tingkah tuan hayar tiba-tiba ada sesuatu yang menyelimuti tubuhnya saat sesuatu itu menempel di lehernya dengan cepat kayak memenggal kepala si Larry awalnya para warga yang melihat kejadian tersebut ketakutan tapi saat Larry sudah dipastikan telah tewas mereka semua langsung bersuka cita dan berterima kasih kepada pasukan ksatria itu sesaat kemudian sebuah notifikasi muncul di orang-orang yang berparti dengan mose yang menunjukkan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan questnya tadinya si om tidak begitu yakin kalau rencana mose akan berhasil tapi sekarang ia mempercayainya sebuah kuas bisa diselesaikan dengan cara seperti itu kemudian saran memanggil mose ia menemukan sebuah kertas di dalam tambang menurutnya orang itu yang sudah meninggalkannya untuk mose mose pun menerimanya dan membacanya temanku yang berapi-api pertama terima kasih seperti janji kita pergi setelah pergi menuju lubang besar itu aku tidak pernah melihat jelas karena takut tapi ada kapal besar di sana pergilah dan lihatlah saat mose sedang memikirkan kapal besar yang dimasukkan orang itu tiba-tiba ada yang mengunggilnya dari belakang ternyata ternyata orang yang memanggil mose adalah kaya ia mengeluh kepada mose karena tempat itu sangat jauh dari rumahnya namun saat kaya akan mengeluh lebih lanjut mose mendekatinya ia tersenyum sembari mengatakan sudah lama tidak ketemu ya aku jadi kangen padamu kaya melihat tingkah mose yang seperti itu kaya langsung terpana dan tidak melanjutkan mengeluhnya langsung dulu gak tuh guys beberapa saat kemudian di sebuah bar terlihat mose dan kaya beserta perkan partinya sedang berkumpul dan minum-minum di saat mose dan kaya sedang mengobrol saran tiba-tiba bertanya pada kaya apa hubunganmu dengan mose kaya kaya yang terlihat agak bingung dengan pertanyaannya ia menuturkan hubungan hmm bagaimana ya kalau harus memilih kata aku rasa kita adalah rekan kerja haha pemain lainnya akan berpikiran seperti itu bukan layaknya dihantam oleh sebuah palu yang besar seperti ribuan anak panah yang menusuknya mose ditampar oleh keadaan dimana dirinya hanya dianggap berkan kerja oleh kaya si om langsung menenangkan mose yang melihat lunglai untuk jangan terlalu sedih sempel menengah keminumannya mose berpikir kiranya akan lebih spesial daripada itu tapi apa daya tangan tak sampai meraih bintang aku harus fokus dengan yang lain untuk sekarang omong-omong aku harus mengunyi lambang bawah tanah itu sekali lagi sebelum kita berangkat waktu pun berlalu setelah realita menamparnya mose kembali mengunjungi tambang yang sebelumnya saat ia memasuki gua nya ia melihat sepertinya tempat itu menjadi lebih bersih mungkin saja itu terjadi karena mose dan partinya berhasil menyesaikan questnya mose berjalan menuju sebuah sungai yang mengetah jauh jadi sana ia berpikir apakah tempat ini yang dimaksud oleh surat itu apa benar ada disini tapi waktu tidak melihat kapal bahkan eh tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari bawah sungai itu video ini diakhiri dengan mose yang terlihat sangat dan kejut saat melihat ada sesuatu yang muncul dari bawah sungai tersebut ternyata yang muncul dari sungai itu adalah sebuah kapal yang lumayan besar mose dikejutkan dengan kemunculan kapal tersebut ia tak habis pikir kapalnya benar-benar ada di depannya kemudian sebuah notifikasi muncul rentuhan ditemukan the ship of the sky lord setelah mose menemukan kapal besar itu mose mendapatkan notifikasi bahwa ia telah menemukan rentuhan the ship of the sky lord dan juga ia dapat menggunakan skillnya lucky rain dimana mose dapat mengubah rain ship of sky lord menjadi sebuah core meskipun mose terlihat agak heran karena ia bisa mengubah kapal sebesar itu menjadi sebuah core tanpa perlu dipikirkan lagi mose langsung mengubahnya setelah mengaktifkan skillnya kapal besar yang ada di depannya bersinar kemudian berubah menjadi sebuah core kecil seukuran bola takraw di depan mose core tersebut berdeskripsi namanya adalah sky lord classnya adalah vehicle atau kendaraan dengan rank legendary outputnya 140 ribu magic power atau sama dengan dua kristal gravitasional super besar kecepatan maksimalnya bisa sampai 861 km per jam setara dengan kecepatan gainar memburu mangsanya kecepatan perputaran 102 setara dengan awan hujan yang bertemu dengan dewai angin penumpang maksimal sebanyak 850 orang beberapa saat berlalu setelah itu saat mose keluar dari gua tambangnya dia bertemu dengan seseorang yang langsung menyapanya orang itu adalah tuan hire dari pasukan 14 holy knights akhirnya kita bertemu lagi aku tidak tahu sudah berbabannya kita bertemu aku merasa tertarik dan terkejut di waktu yang bersamaan ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang yang imortal berulang kali mose juga tak menyangka tuan hire akan datang kesana tuan hire beralasan bahwa pasukannya memang sedang mengawasi kastil demon kemudian mose bertanya apakah tuan hire akan tetap membuat kaya bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan namun tampaknya tuan hire tidak mengerti maksud dari perkataan mose bertanggung jawab dalam hal apa mose menjelaskan berdasarkan prinsip dasar nomor order of 14 holy knights kaya telah melakukan sebuah dosa mendengar hal itu tuan hire menuturkan yah kok memang benar order of 14 holy knights memang melakukan sesuatu menurut prinsip dasar tapi asal kau tahu aku ini juga manusia sepertimu pemandangan saat itu cukup menyegarkan aku sangat membenci orang-orang yang mengendalikan orang lain lewat rasa takut dan teror karena itulah aku ingin berterima kasih padamu dan young sworder lainnya sampai jumpa setelah mengatakan hal itu tuan hire pun langsung pergi meninggalkan mose sambil menetap kepergian tuan hire mose berpikir manusia sama sepertiku waktupun berlalu setelah itu mose telah kembali ke penginapan ia bertemu dengan kaya yang baru bangun dari tidurnya kaya terlihat agak pusing saat bangun mungkin karena semalam ia telah terlalu banyak minum tapi berkat hal itu kaya berhasil mendapatkan teman mose juga bersyukur akan hal itu jika kaya sudah menganggap mereka itu teman sembari berjalan kaya menuturkan mose aku aku menyukai player karena pikiran mereka tidak terkekang dengan dunia ini mereka tidak peduli apa rasmu mereka memperlekukanku seperti orang biasa dan itulah yang kuhargai dan kusuka darimu juga sudah waktunya makan siang ayo cepat mose terlihat kembali memikirkan perasaannya pada kea lalu mengikutinya ke bawah untuk makan siang bersama setelah berada di kantin dan makan siang bersama dengan yang lainnya mose kembali ditanyai apa rencananya selanjutnya mose rasa ia akan mencari quest berikutnya lalu mengajak mereka apa mereka mau ikut dengannya lagi atau tidak mendengar ajakan itu si om langsung mencujuinya si goel juga mengatakan hal yang sama jika ada mose ia tak perlu mengkhawatirkan apapun saran yang mendengar hal itu langsung ajak semuanya untuk segera bergegas walaupun dirinya masih menggigit roti di mulutnya nampaknya saran lah yang paling bersemangat diantara mereka akhirnya mereka bertiga langsung bergegas ke kamarnya masing-masing untuk bersiap-siap tinggal mose dan kaya yang masih berada di sana kaya bertanya pada mose mau kemana mereka kali ini mose yang belum memikirkan rincian rencananya hanya mengatakan bahwa mereka akan kembali ke kota asparagan mendengar hal itu raut wajah kaya terlihat sedih kemudian mose mengelurkan tangannya ia mengajak kaya untuk ikut bersama mereka kaya terdiam untuk beberapa saat ketika mendengar ajakan mose lalu ia tersenyum manis dan merima ajakannya beberapa saat berlalu setelah itu kini mereka sedang menaiki sebuah kapal yang dimiliki oleh mose sebelumnya masih ingat kan kapal yang diubah jadi kor nah ini adalah kapal itu si om saran dan guay tanpa terkagum-kagum saat melaki kapal tersebut selain ukurannya yang sangat besar interior di dalamnya juga sangat mewah saat semua orang sedang melihat interior kapalnya kaya bertanya pada mose dari mana yang mendapatkan kapal ini mose tertawa kemudian dia menjawabnya bahwa ia tak sengaja menemukannya di jalan kaya yang penasaran kembali bertanya tentang sosok elf yang berada di belakang mose karena lupa mose pun memperkenalkannya ah biar aku potongan kenalkan dia namanya adalah Elsa dia adalah fondasi dan kor dari kapal ini dan dia adalah pri dari radio 3 Elsa langsung menyapa kaya halo saya sudah menerbangkan kapal ini di bawah perintah master baru saya mose sebentar lagi kita akan sampai di tujuan kita asparagan kaya tampak agak terkejut sekaligus heran saat Elsa berbicara kepadanya lalu menyampaikan bahwa mereka akan segera tiba sebentar lagi mose juga agak kaget karena itu lebih cepat dari dugaannya beberapa saat kemudian mereka telah sampai di asparagan setelah memarkirkan kapalnya mereka pun keluar dari kapalnya di jalannya kaya bertanya apa jangan-jangan mose adalah penyihir dari white tower yang menyamar tentu saja mose menyangka hal itu kemudian mose mengajak mereka semua untuk langsung pergi menuju guild betualang namun sampai mereka di sana mereka dibuat terkejut saat melihat banyak sekali orang di depan guild betualang dengan agak susah mose mencoba memasuki kerumunan tersebut nyinggah nyinggah awas saya panas saya panas setelah tepat berada di depan pintu guild masuk guild betualang mose bertanya kepada orang dari guild yang tengah berjaga di sana apa ada masalah orang tersebut menjelaskan kami meminta maaf atas keputusan menelak ini semua guild betualang di benua ini akan ditutup sementara waktu saat mereka bertanya-tanya tentang alasannya tiba-tiba seseorang berteriak semuanya pergilah ke lun-alun sekarang mendengar teriakan orang itu meskipun mereka tidak tahu alasannya mereka semua yang berada di depan guild betualang langsung pergi ke lun-alun saat mereka semua tiba di lun-alun mereka melihat sebuah layar live stream yang masih aktif mereka awalnya mengira itu jatuh saluran live stream mukbang sir kuit namun ada sesuatu yang aneh karena live streamnya menampilkan sesuatu seperti mayat manusia mereka pikir mungkinkah ini prank atau cuman sebuah konten semata saat semua orang bertanya-tanya apa yang sering terjadi di sana tiba-tiba seseorang berbicara dari live streamnya kami berhasil membajaknya para player tidak akan bisa menghentikan live stream ini aku umumkan pada kalian immortal kalian telah senaknya datang ke tanah kami dan siapa yang mengijinkan kalian melakukan itu belika sang dewa matahari atau pelus sang dewa bulan tidak satupun kalian memasuki dunia ini tanpa izin siapapun tentu saja tidak ada yang membuktikan keberadaan kalian karena kalian menjejah dunia kami kalian telah menginjak-injak kami merampas dan menjarah kami kalian pikir kami akan diam saja melihat perbutuhan keji tersebut saksikanlah pemandangan terakhir dari orang-orang yang tidak bisa kabur ke dunia mereka sendiri player immortals aku leader the prince of logis mendeklarasikan perang melawan kalian di saat semua orang sedang terkejut marah kesal takut karena melihat streaming tersebut bahkan kea yang merupakan orang asli dari dunia itu pun merasakan hal yang sama sebuah notifikasi muncul event quest diaktifkan quest kelompok skala besar prince of rebellion tingkat kesulitan adalah s kalahkan prince of logis yunusua genius lidorn sejarah quest pangeran kerajaan logis lidorn telah meninggalkan reputasi publiknya sebagai seseorang yang tenang dan berbibawa sekarang dia mengunuskan pedangnya kepada para player dengan kebencian tunggu sebentar kenapa lindorn menang bijaksana mengunuskan pedang kepada para player yang tidak bersalah tentu saja tidak semua player itu baik ada beberapa player yang banyak melakukan kejahatan dan menikmatinya karena mereka tidak bisa melakukannya di dunia mereka inilah tanggapan lidorn pada player troll yang jumlahnya sangat sedikit diantara para immortals yang telah menyebabkan kekejian dan kejahatan di dunia ini setelah kejadian tersebut situs web kompresir kuit berada dalam keadaan panik banyak pemain yang menganggapnya sebagai event yang sederhana tapi ada beberapa yang menyuarakan kekhawatiran tentang AI atau artificial intelligence virtuality yang terlalu realistis dari komunitas sirkuit banyak orang yang mengirimkan kata-kata untuk menunjukkan rasa simpati ke sirkuit TV sebuah trade yang mengerti lidorn muncul dari waktu ke waktu menggunakan cara apa saja para pemain dengan cepat menulai mencari parti untuk quest tersebut hampir jutaan pemain telah berkumpul untuk mengalahkan dan menghentikan tirani lidorn kita beralih kepada mose yang sedang berada di kapalnya saat mose sedang menatap keluar jendela sampai memikirkan kejadian sekemarin kaya menghampirinya sembari memberikan minuman teh daun kefil yang telah ia buatkan mose menerima sangkir tehnya mose menatap tehnya lalu ia bertanya pada kaya apa pendapatnya tentang kejadian berbaru ini setelah menyuruput tehnya kaya menuturkan hmm ya memang membuatku sedikit terkejut tapi tidak ada yang terlintas di benakku tentang kejadian itu mungkin karena aku sudah terbiasa berada di bandan perang sejak lahir supaya tidak ditelantarkan oleh orang tuaku menjadi santapan untuk serigala agar aku bisa bertahan hidup sebagai seorang Buddha supaya tidak kalah dengan orang-orang yang telah mengutuk darahku sebagai seorang half-help aku membicarakan perang yang seperti itu saat itu sulit untuk menjaga diriku tetap aman jadi aku tidak memiliki waktu untuk memikirkan perang milik orang lain mendengar hal itu masih berminta maaf seharusnya ia mengatakan sesuatu untuk menghibur bukan bertanya sesuatu yang terlagi seperti itu namun Kaya tidak mempendulikannya Kaya melanjutkan sudah tidak apa-apa semuanya sudah berada di masa lalu menurut seorang penyihir dunia ini dalam keadaan yang tidak stabil banyak dimensi lain yang terbuka dan tertutup setiap ras lainnya yang bukan dari dunia ini berasal dari lubang-lubang itu Elf juga termasuk salah satunya tampaknya awalnya terjadi banyak pertempuran sekarang dua peradaban itu telah bersatu tapi tetap saja diskriminasi terhadap ras campuran seperti Halp Elf masih ada kali ini para immortal seperti mu muncul Mose mereka adalah orang-orang yang berani dan memiliki nyali ya mereka memang membuat kekacauan karena memiliki sifat itu tapi peradaban telah berkembang berkat mereka banyak orang-orang dari sini yang menyukai para player Mose terlihat terkejut mendengar cerita Kaya kemudian ia kembali bertanya kalau begitu Kaya apa pendapatmu tentang para player Kaya melanjutkan seperti yang sudah aku bilang aku lumayan menyukai mereka karena mereka tidak melihatku sebagai ras campuran atau Halp Elf hanya sebagai Kaya player itu adalah kamu Mose Kaya melihat Mose sembari tersenyum penuh arti Mose dibuat gelagapan karena senyuman itu wajahnya memerah ngeblas selalu berterima kasih karena menganggapnya seperti itu Kaya penasaran akan jadi seperti apa nantinya jika semua player mengerti orang-orang dari dunia ini seperti Mose dan teman-teman lainnya mendengar pemikiran Kaya Mose berpikir beberapa player tidak mengerti mereka karena itu orang-orang seperti Lindor ada di dunia ini Lindor pasti punya pendidikan sendiri sangat disayangkan melihat seseorang yang telah menderita melalui rasa sakit tapi dengan metode milik Lindor yang bahkan melukai orang-orang tidak berdosa masalahnya tidak akan bisa terselesaikan tidak peduli apa alasannya hal itu tetaplah salah aku akan menghentikanmu Lindor beberapa saat berlalu setelah itu kita beralih kepada sebuah dataran di tengah hujan yang mulai turun dengan deras dimana disana terdapat begitu banyak mayat yang bergelimpangan seperti telah terjadi sebuah pertempuran terlihat salah satu seorang player yang masih hidup meskipun ia telah kehilangan satu tangannya ia terlihat ketakutan dan putus asa hal yang mustahil baru saja terjadi disana pasukan player dan NPC yang digabungkan bisa dikalahkan dengan mudah oleh kapelri Black Gripins dan orang itu pun menjadi orang terakhir yang dibunuh oleh kapelri tersebut kita beralih kepada streamer yang sedang memicelakan kejadian baru-baru ini sebuah event bersekala sangat besar yang diadakan sirkuit kami baru saja mendengar bahwa Gildress Holy yang pergi terlebih dahulu untuk event ini sudah kalah dengan telap tepat setelah pertempuran pangeran Lidorn memimpin pasukan kapelri dan menyerang Koika juga kuil-kuil Majis Mose dan juga anggota partinya yang bersedang bersama Kea juga mendengar berita tersebut mereka menyimpulkan bahwa situasinya bertambah genting saat itu Mose rasa mereka harus bergabung dan membantu orang-orang itu si om bertanya pada Mose apa Mose berencana untuk bertarung mulai sekarang menurut Mose itu adalah hal yang harus dia lakukan lalu Mose bertanya kembali bagaimana dengan mereka bertiga kalian bebas melakukan apa saja nantinya akan berbahaya mereka bertiga terdiam beberapa saat lalu berpandangan kemudian mereka memutuskan mereka ingin mengikuti Mose Mose pun terkejut dengan keputusan mereka si om beralasan tentu saja kita sadar kalau kita lebih lemah jika dibandingkan dengan Mose tapi kalau yang memimpin adalah kamu maka kami siap untuk mengikutimu saran menambahkan benar kita harus mempunyai seorang pemimpin aku rasa pemimpin itu adalah kamu Mose si gue juga setuju akan hal itu menasaran benar siapalagi kalau bukan dirimu Mose Mose pun tampak keberatan saat diberikan tanggung jawab sebesar itu saat Mose akan berdalih dia bukan seseorang yang pantas untuk memimpin mereka Mose melihat Kea yang mengganggukan kepalanya Mose terdiam untuk sesaat kemudian ia berkata tapi memang benar situasinya bertambah penting dengan setiap detik yang terlewati kalau kalian benar-benar ingin mempercayai tolong ikutlah bertarung bersama aku si om saran dan juga Guail serentak memberikan dukungannya tentu saja kami akan ikut kenapa harus takut kalau yang memimpin adalah Mose kan aku akan mengikutimu sampai keujung dunia Mose Huyung Nim Kea juga memberikan hormatnya aku Kea Soldier of Asparagan tidak akan bertanya kepada siapa-siapa selain dirimu tentang keberadaan gagangnya dengan begitu Mose pun semakin percaya diri ia berterima kasih kepada semuanya ia berjanji akan selalu berdiri di depan mereka semua bisa percaya dan mengganti dirinya kita beralih kepada sekumpulan orang yang sedang berada di area padang rumput yang sangat luas salah satu orang disana bertanya kepada rekannya bagaimana situasinya sekarang rekannya menuturkan kalau mereka memiliki 20 tanker 10 diantaranya memiliki HP yang rendah saat orang itu berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan serangannya bola kristal komunikasi yang berada di pinggangnya berdering kemudian seseorang berbicara dari bola itu Mose-mosi punten selur bisa dengar aku gak kalau bisa tolong jawab ini adalah Tiger King kebanyakan dari kita sudah gugur lalu bagaimana situasi disana orang itu memegang bola kristalnya ia mengatakan situasinya sama kita hampir kalah kita tidak bisa bertarung lebih lama lagi si Tiger King mengusulkan untuk sementara waktu biarkan kami bergabung kami saat ini berada di tepi sungai di atas dataran saat orang tersebut mengerti dengan usulannya dan mencoba untuk bergabung dengan si Tiger King rekannya tiba-tiba berteriak lihat di sebelah sana mereka datang lagi pelajaran itu menunjuk kepada sekumpulan pasukan dengan menunggang grippin yang sedang menuju ke tempat mereka berada melihat pasukan tersebut mereka tak habis pikir pasukannya akan datang secepat ini lalu player lainnya langsung berteriak untuk lari ke darah tinggi di tengah sana mereka harus bergabung dengan sekelompok player lainnya player yang tadi berteriak memutuskan untuk menahan pasukan tersebut agar bisa mengundur waktu untuk rekan-rekannya berlari namun pasukan itu dengan cepat berada di depannya dan saat player itu pasrah akan kematiannya tiba-tiba ada seseorang yang mengucapkan mantra atrak cek rono dan sebuah cahaya tiba-tiba bersinar yang membuat pasukan grippin itu berterhenti kemudian orang itu menyuruh si player yang berniat mengorbankan dirinya untuk segera bergabung dengan rekan yang lainnya player itu pun berterima kasih dan segera berlari menuju rekannya para player yang tadi sudah berlari lebih dulu menghentikan larinya karena melihat sihir yang dikeluarkan oleh orang yang baru saja datang melihat outfitnya player itu berpikir tunggu dia orangnya bukan pemain pertama yang memasuki white tower penyihir yang mendapatkan peringkat ketiga dalam ranking resmi kelion kita beralih kepada sebuah camp yang didikan oleh para player di sebuah camp terlihat beberapa player sedang berdiskusi si rambut biru terlihat marah dan mengebrak meja di depannya ia baru saja mendengar informasi bahwa pasukan gabungan para player dan NPC bisa dihabisi dengan mudah oleh pasukan dengan jumlah segitu si kelion menegaskan kau melihatnya langsung kan jauh lebih baik untuk tidak menganggap mereka sebagai pasukan NPC biasa untungnya dalam situasi ini masih banyak orang yang selamat namun salah satu bawah si rambut biru tidak setuju dengan perkataannya untung guild kita benar-benar hancur apa sih yang kau lakukan di belakang sana ketika mereka semua sedang membinasakan kita bahwa si kelion pun tidak bisa membiarkan ketidak sopanan itu terjadi ia langsung menarik kerah orang yang tadi bicara jaga dengan bicaramu apakah kau tahu sedang berbicara dengan siapa menit mereka berdua malah berkelahi di tengah kondisi yang sangat genting itu si kelion langsung menengahi mereka karena saat itu bukan waktunya untuk bersikap egois mereka harus membangun pertanah secepat mungkin tiba-tiba orang-orang yang berada di camp itu mendengar suara kegaduhan dari luar mendengar suara itu mereka langsung menghentikan aktivitasnya lalu langsung pergi keluar dari camp tersebut saat itu juga mereka melihat pasukan yang begitu banyak sudah berada lumayan dekat dengan camp mereka salah satu player berteriak mereka datang semua tanker yang terpisah segera pergi ke badasan depan DPS pergi ke badasan belakang cepatlah cepat apakah kalian semua mau mati seperti ini ingatkan kalian masih belum punya ayang jangan mati dulu eh itu yang disana tankers jangan lupa membawa armor kalian pulihkan health dan mana kalian dan para player pun langsung riwa akan dituka dia kesana kemari mempersiapkan perang yang akan terjadi sebentar lagi si kelion yang melihat pasukan musuh dan sudah mengetahui seberapa kuatnya mereka ia berpikir apakah ini bisa dimenangkan diisi lain di pasukan pengeran kerajaan logis pengeran lidorn selang berbicara kepada para pasukannya aku minta maaf padamu teman-teman lamaku aku telah membuang negaraku tahta dan bahkan kehormatanku namun kalian semua memilih untuk mengikutiku dan kesetiaan kalian padaku bahkan belika sangsan god tidak berani menentangnya aku telah menyerahkan jiwaku pada ini wanitaku yang telah dirusak oleh para player sejaran itu para prajurit yang mengikuti pengeran yang benuh kebencian ini ayo maju jika aku bisa menanggung seluruh aib kalian sampai ke api neraka aku rela mati seratus kali lagi black grippens rentangkan sayap kalian ikus so mina sinyo sekyo dengan ababa dari pangeran semua pasukan grippens langsung menerjang maju dan perang antara pasukan pangeran lidorn melawan maaliansi sementara para player sirkuit pun dimulai pertempurannya terlihat berat sebelah pasukan pangeran lidorn terlihat lebih mendominasi dibandingkan dengan pasukan aliansi para player para tanker sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk menahan serangan dari pasukan pangeran lidorn tapi tetap saja lawan mereka menunggangi makhluk grippens yang sangat kuat dan pertahanan para player bisa ditembus dengan mudah akibatnya formasi yang mereka buat jadi acak-acakan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu si kelion berpikir aduh si angin mana aku berada di ambang terakhir kalau begini kami semua akan dihabisi apa yang harus aku lakukan tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di depan si kelion yang menyatakan Elsa meminta mana asisten pada anda mana yang dibutuhkan adalah seribu mana poin melihat notifikasi tersebut si kelion berpikir ini kan apakah ada orang yang sangat kuat untuk meminta seribu mana poin di antara para player aku tak pernah mengingatnya namun tidak ada waktu untuk ragu aku tidak punya pilihan lain aku harus menyetujuinya setelah si kelion mengkonfirmasi permintaan Elsa sebuah kapal besar tiba-tiba muncul di atas langit area pertempuran kapal besar tersebut langsung mengeluarkan meriam light shower di sisi-sisi kapalnya dengan target maksimal 1871 orang di dalam kapalnya terlihat Elsa yang sedang mengatur target meriamnya setelah menentukan targetnya meriamnya langsung ditembakkan semua orang yang sedang bertempur di sana sangat terkejut melihat kedatangan kapal udara itu namun yang lebih mengejutkannya lagi adalah kapal udara tersebut menyerang para pasukan pangeran Lidorn di tengah momentum itu salah seorang player langsung berteriak apa yang kalian tunggu sekarang saatnya serang mereka saat mereka masih kebingungan di sisi lain parti Mose dan Kea yang berada di kapal tersebut sedang bersiap Mose bertanya Mina apakah kalian siap kita harus bergabung dengan mereka Markirun mereka turun dan mereka pun langsung turun ke medan pertempuran dari atas kapal udara dengan langsung meloncat layaknya kedatangan superhero dan berubrak saat mereka telah tiba di atas tanah mereka berposes seperti Epenger terlebih dahulu baru kemudian mereka berlima langsung maju menghabisi prajurit pangeran Lidorn yang di depan mereka arah pertempuran berubah setelah kedatangan mereka berlima kini pasukan aliansi para player bisa menyerang balik pasukan pangeran di saat Mose terus maju karena posisi sebelumnya akan ditangani oleh si Om dan Gwail ia hampir saja terkena serangan oleh salah satu pasukan pangeran untungnya ada sebuah serangan sihir yang menggunuh orang yang akan menyerang Mose terlebih dahulu ternyata orang yang menyelamatkan Mose adalah si Kelion ia berkata terima kasih banyak kami bisa menghindari situasi yang terburuk namaku Kelion aku tidak pernah mengira kalau ada seorang player dengan kapal melayang yang sebesar itu Mose menyambut tangan si Kelion yang membantunya berdiri lalu Mose pun memperkenalkan dirinya namun tiba-tiba kayak berteriak kepada mereka berdua hai kalian berdua ini bukan saatnya bagi kalian untuk berdua saling sapa seperti itu mendengar teriakan tersebut mereka berdua pun langsung sadar situasinya dan berniat akan berbicara lagi nantinya Mose kembali mengikuti ritme serangannya namun Mose berpikir serangan mereka cepat ini tidaklah semudah yang aku duga para prajurit ini mereka sangat kuat dan masing-masing dari mereka merupakan mesin pembunuh kalau begitu aku harus mengeluarkan skill itu dan Mose pun mengeluarkan kemampuan Artoria Sword Manship namun kaya terlalu fokus pada tekniknya tanpa sadar Mose melangkah terlalu jauh hingga berada di area yang dikuasai oleh pasukan pangeran saat Mose sedang mencoba bertahan di sana ia melihatkan habis oleh pasukan pangeran hingga Mose terdorong mundur punggungnya menabrak seseorang saat Mose berbalik ia melihat kaya di belakangnya kaya apakah kau tidak apa-apa kaya mengangkukan kepalanya kemudian Mose mengenggam erat pedangnya lalu melanjutkan jangan khawatir kaya aku pasti akan melindungimu mendengar perkataan Mose kaya tersenyum lalu ia meninggalkan Mose sembari mengatakan tidak terima kasih aku bisa menjaga diriku jadi jaga dirimu sendiri Mose Mose berpikir benar tentu saja jadi aku harus melakukan apa yang aku bisa saat Mose akan bersiap untuk kembali bertarung ia terlihat terkejut matanya menemukan sosok yang pernah ia lihat di layar streaming sebelumnya Mose berkata akhirnya kita bertemu Lidorn di bukit depan Mose kini berdiri pangeran kerajaan logis Lidorn yang telah menatap tajam Mose dengan penuh kebencian Mose dan Lidorn yang sudah saling bertatapan sebelumnya langsung menyerjang secara bersamaan mereka langsung beradu mekanik meskipun baru bertemu saat itu juga namun karena perbedaan level mereka yang terlalu besar Mose tidak bisa menahan pedang Lidorn terlalu lama karena hal itu telah Mose terbuka lebar dengan mudah Lidorn memenebaskan pedangnya Mose yang terkena serangan tersebut langsung terpentar ke belakang ia juga terkena efek stun sehingga tidak bisa bergerak untuk sementara waktu namun Lidorn memanfaatkan momentum tersebut dengan baik ia langsung mendekati Mose dan kembali mengoyokkan pedangnya melihat Mose yang tidak bisa bergerak si Om yang kebetulan berada dekat si Mose langsung bergegas mendekat ke sana dan menahan serangan pedang Lidorn tentu saja di pen si Om tidak sebanding dengan kekuatan serangan Lidorn efek serangan tersebut membuat si Om meluarkan darah dari tubuhnya melihat si Om yang berada di depannya Lidorn menunturkan betapa bodohnya kau untuk menghalangiku apakah kau tahu alasannya kenapa aku dipanggil dengan sebutan White Wolf of Logis karena mereka yang berani menghalangiku selalu mati dihancuran wayah taringan yang kumiliki sang White Wolf setelah mengatakan itu tiba-tiba muncul sebuah pedang dari atas si Om lalu menusuknya tepat di reda si Om sebelum si Om dipaksa logout si Om berpesan kepada Mose aduh angin mati dengan satu serangan rasanya sakit sekali sepertinya aku akan pergi duluan Mose setelah kepergian si Om Lidorn mengacungkan pedangnya pada Mose sekarang iliranmu untuk mati Mose yang melihat si Om terusuk pedang di depan matanya kini amarahnya semakin meledak Mose mengaktifkan efek set Atoria skill solar rampage diaktifkan skill solar rampage berkelas restricted active skill sebuah skill yang bisa diaktifkan setelah melengkapi seluruh set Atoria dan diaktifkan dalam bentuk force activation ketika dalam keadaan marah 3% HP akan digunakan setiap detik pengguna skill akan mati setelah HP habis HP tidak bisa bertambah kembali meski telah mengkonsumsi item atau menggunakan sihir untuk memulihan jika efek solar rampage belum menghilang statistik selain HP akan bertambah sesuai dengan jumlah HP yang digunakan dengan pedang berapi-api di tangannya Mose berteriak aku akan berusaha sekeras mungkin untuk mengalahkanmu dan mereka pun kembali beradu mekanik karena efek dari skill solar rampage setiap HP yang digunakan per 10% akan meningkatkan stat strength dan speed milik Mose sementara waktu contohnya karena skill solar rampage telah mengonsumsi lebih dari 10% HP maka stat strength dan speed milik Mose meningkat sebanyak 50 poin jika 20% maka stat yang meningkat adalah 100 poin dan berikut seterusnya di tengah adu mekanik mereka Lidorn berpikir rasanya dia menjadi lebih kuat seiring bertambahnya waktu pada saat skill solar rampage mengonsumsi lebih dari 30% HP Mose berhasil menyerang Lidorn yang membuatnya terpental cukup jauh Lidorn yang tertunduk setelah menabrak tebing di belakangnya menuturkan tampaknya para immortal juga mengerti caranya untuk merasa marah atas kematian seorang teman Mose berteriak tutup mulutmu Mose kembali menerjang maju serangannya disambut oleh Lidorn saat pedang mereka beradu Lidorn menanjutkan temanmu adalah seorang immortal yang bisa hidup kembali bukan jika bisa meraslakan amarah karena kemalangan itu beranikah kalau membayangkan amarahku saat aku terpaksa harus mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya amarah yang semakin meluap-meluap membuat Lidorn menyerang Mose dengan lebih membabi buta level Lidorn meningkat dengan cepat level 175 kemudian level 235 Mose yang terus ditekan hanya bisa mencoba untuk terus bertahan semampunya Mose berpikir mustahil dia sudah cukup kuat tapi sekarang kekuatannya justru bertambah semakin edun Lidorn kembali berteriak player immortal kalian adalah penjahat kalian tidak pantas untuk menginjakan kaki di tanah ini jadi matilah sekarang inilah hukuman yang akan kuberikan padamu player sama seperti dengan si om sebelumnya Lidorn mengeluarkan skillnya sebuah skill yang bisa menembakkan pedang dari belakang musuhnya dan karena kedua tangan Mose fokus menahan pedang Lidorn dari depan ia tidak bisa menahan pedang yang mengarahnya dari belakang pedang tersebut berhasil menusuk Mose dan membuatnya tersungkur Lidorn melanjutkan kalian bukan pemilik dunia ini tapi kenapa kalian senaknya yang merusak dunia kami kenapa kalian memutuskan nasib orang-orang yang kucintai dengan tangan kotor kalian jawab aku immortal saat Lidorn sedang dalam pasir marah-marahnya tiba-tiba saran dan gulil datang untuk membantu Mose melihat hal itu Lidorn yang mengetahui bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang berharga bagi Mose ia langsung menetap tajam dan mengeluarkan skillnya mengetahui si Lidorn akan melakukan skillnya Mose meneriaki mereka agar segera lari dari sana namun teriakan Mose sudah terlambat sebuah pedang telah lebih dulu menusuk Goyle dari belakang saran yang tepat berada di samping Goyle terlihat bingung panik dan ketakutan Goyle bisa dibunuh dengan mudah oleh si Lidorn ini tak cukup dengan Goyle Lidorn kembali menargetkan saran biarkan rasa ketidakbarian itu meresap ketika pedangku melukai orang-orang yang kau sayangi meskipun Mose mencoba untuk menghentikan Lidorn dengan meyakinya skillnya sudah terlanjur aktif dan sebuah pedang sudah muncul di belakang saran di tengah kondisi saran yang sedang bingung dan ketakutan ia tidak bisa bereaksi dengan pedang itu namun beberapa detik sebelum pedangnya mengenai saran entah menggunakan magic seperti apa Sikelion dengan cepat berada di belakang saran kemudian menghilang tepat di depan mata Mose dan si Lidorn di sisi lain awan hitam mulai bergerak ke langit dan pertempuran hujan mulai turun membasahi raga-raga yang sedang bertempur saat menyaka air hujan yang membasahi dirinya ke atas sengaja melihat Mose yang sedang berhadapan dengan si Lidorn Mose mencengkram kerah Lidorn ia memintanya untuk menghentikan semua kekacauan ini meskipun begitu mata Lidorn tak menunjukkan sedikitpun keraguan mata yang dipenuhi oleh rasa ketidakpedulian Lidorn berkata hentikan apa dasar munapik munapik egois monster-monster terkutuk yang sudah menyalahgunakan berkah dari belika yang buta kesedihan yang kau rasakan sebagai makhluk yang memiliki nyawa tak terhingga di dunia ini itu tak lebih dari sekedar emosi palsu terlebih lagi itu cuma membutuhkan waktu beberapa hari waktu bagi kalian yang mati untuk kembali ke dunia ini nyawa air ini tercintaku diranggut oleh para imortal yaitu para yang sama sepertimu mereka terus saja kembali tak peduli seberapa banyak aku sudah membunuh mereka tapi apa kau tahu apa yang mereka katakan di akhir mereka mengatakan ayo berhenti bermain game ini itu benar ini tak lebih dari sekedar angin lalu bagi kalian semua mendengar penjelasan Lidorn Mose tak bisa menyangka perkataannya perkataannya sesuai dengan fakta yang ada Mose mulai terbayang apa yang dikatakan Lidorn sesuai dengan apa yang ia alami hal itu membuat inginan Mose untuk bertarung luntur karena itu skill setelah rempek telah dinonaktifkan meskipun begitu Mose masih mencoba untuk menyangkalnya bahwa tentu saja tidak semua player seperti itu Lidorn langsung menyanggahnya namun yang selalu seperti itu hanyalah kalian para player sama sekali tidak bertanggung jawab itulah mengapa aku datang untuk menyelesaikan masalah ini lalu sekarang apa kau masih yakin kalau kau punya hak untuk menghentikanku apakah kau sanggup menerima amarahku Mose kembali memikirkan semua hal ini apa yang Lidorn katakan itu benar tapi dirinya tak boleh mundur disini untuk yang lain yang sudah mencoba sebisa mereka dan sebagai sesuatunya orang yang bisa melawannya saat ini hanyalah dirinya bahkan meski skill selarempek dinolak tipkan Mose harus bisa menghentikannya sesaat setelah itu Lidorn dan Mose kembali beraduk pedang saat Mose berpikir ia melihat ada celah dari Lidorn dan bersiap untuk menyerangnya Lidorn bertanya apakah kau yakin yang burusan kau lihat itu adalah celah terlalu cepat memutuskan sesuatu itu sama saja dengan menjemput ajamu ternyata itu telah gerakan tipuan Lidorn karena Mose telah mentermakan tipuannya Mose tidak bisa menghindari skills Lidorn sebuah pedang muncul dari belakang Mose dan langsung menebas pundak Mose karena serangan itu HP Mose tersisa hanya 20% Mose terjatuh ia tak percaya demagenya sebesar itu ia berpikir apa sungguh akan berakhir begini saat Mose terjatuh tiba-tiba ada seorang meneriaki namanya Mose langsung menyadari dari suaranya bahwa yang meneriakan namanya adalah Kea Kea berteriak tunggu aku aku akan segera kesana Mose dan Lidorn langsung melihat ke arah dari teriakan itu melihat Kea Lidorn langsung menyadari bahwa Kea bukanlah seorang imortal Mose yang mengerti niat dari Lidorn langsung meneriak kei Kea untuk menjauh dari sana sekarang juga si Lidorn menodongkan pedangnya ke arah Kea lalu bertanya apa kau tahu kalau orang ini adalah player Kea menghentikan larinya kemudian dia menjawab bahwa ia mengetahuinya Lidorn melanjutkan apa kau bersedia mengorbankan nyawamu yang tak tergantikan itu demi seorang imortal ini Kea terdiam untuk sesaat meskipun Mose mencoba untuk menghentikannya Kea tetap menjawab disempat tersenyum tentu dia adalah orang yang spesial bagiku dan bahkan meski dia merupakan makhluk imortal aku tak akan membiarkan kau mendekat bahkan sekejap saja jadi aku bersedia membahayakan nyawaku demi menyelamatkan Mose fakta bahwa dia adalah yang merupakan seorang imortal itu tak penting bagiku tapi itu bukan berarti aku mencampuri segala rencana dan tujuanmu karena itu adalah pilihanmu ya ditunjukkanlah tekadmu Kea mengangkat pedangnya namun mendengar jawaban dari Kea Lidorn sudah memutuskan bahwa Kea juga merupakan musuhnya ia menetap tajam Kea dan juga mengaktifkan skillnya dari atas belakang Kea muncul sebuah pedang yang sudah siap menusuknya melihat Kea yang sedang dalam kondisi bahaya Mose melemparkan pedangnya ke arah pedang yang akan menusuk Kea dengan begitu Kea masih bisa selamat Lidorn yang terkejut dengan aksi yang dikandalkan oleh Mose langsung menetap tajam kepadanya saat Lidorn sedang mendekat kepada Mose dan akan mengingatkan pedangnya Mose langsung mengyumun pedangnya yang lain ia memposisikan tangannya ke arah Lidorn saat pedang Sarma muncul pedangnya langsung menusuk Lidorn yang berada tepat di depan Mose Lidorn nampak sangat terkejut oleh kemunculan pedang yang menusuknya sebelum amruk di saat terakhirnya Lidorn berpesan kau bener-bener berpikir kalau ini sudah berakhir bukan? aku tak lain hanyalah percikan yang menyalakan api kecil dengan ini pekerjaanku disini sudah selesai segera percikan lain juga akan menyalakan api ngobrik lainnya Lidorn mengembuskan napas terakhirnya di medan perang diringi hujan yang semakin deras di hadapan Mose dan Kea karena Lidorn telah tewas sebuah notifikasi pun muncul yang memberitahukan bahwa questnya telah selesai Prince of Rebellion berhasil mengeliminasi target utama Lidorn dan sistem pun mulai membagikan hadiah secara otomatis Mose naik dua lepa berkat itu lalu ia mendengar Kea memanggilnya Mose langsung berbalik dan menghampiri Kea ia terlihat agak marah Kea kenapa? kenapa kau melakukan hal itu? kalau kau sampai mati maka aku aku akan Kea menyentuh wajah Mose ia beralasan itu harus dilakukan demi bisa mengalahkan Lidorn Mose memeluk Kea dengan lembut Samarin mengatakan jangan kamu lakukan hal seperti itu lagi Kea memeluk Mose dengan erat ia menjawab baiklah jadi untuk sekarang ayo kita mendoakan kepergiannya Mose menirik mayat Lidorn dan menyetujui Asul Kea beberapa waktu berlalu setelah itu kisah mengejutkan Lidorn menyebabkan banyak perubahan terjadi dalam sirkuit di kekaisaran logis dan negara di sekitarnya Lidorn sebuah grup anti-player mulai berkumpul dengan cepat mereka bersama-sama mengklaim untuk melanjutkan kehendak dari Lidorn dan player tidak bersalah sekali lagi menyerita karena ulah mereka sementara itu White Tower telah mengumumkan stigma magic yang membuat siapapun termasuk para NPC serta player untuk dapat mengidentifikasi troll player guild informasi menurut Bounty pada troll player yang terdeteksi melalui shield tersebut para player dan NPC yang memanggil diri mereka sendiri sebagai dengan sebutan Bounty Hunter mulai bermunculan dan juga memburu mereka sebuah troll sanction patch patch yang isinya untuk menghukum para troll player pemain yang mengganggu dalam game dan Mose karena Skylord sudah menjadi topik hangat di berbagai komunitas Mose jadi tak bisa bergerak dengan bebas menggunakannya untungnya orang-orang masih sibuk berargumen mengenai apakah kapal itu punya seorang player atau NPC tapi kalau tidak seperti itu Mose bisa saja berada dalam situasi dimana ia tak bisa bergerak dengan bebas mereka malah ribut sendiri cuma karena begituan memangnya apa urusannya mau kapal itu milik player ataupun NPC setelah pertarungan melawan Lidon hati Mose tidak sangat berat Kaya selalu membantunya di saat Mose memilihkan dirinya dan dia menyarankan Mose untuk mengunjungi rumahnya bersama dia selama masa liburan ini jadi mereka sekarang sedang menuju ke rumahnya Kaya di Azarus setelah Mose mengecek situs web komunitas sirkuit Elsa memberitahu bahwa persiapan latihannya sudah selesai dengan begitu Mose pun langsung menuju tempat latihannya yang berada di kapal udaranya setelah sampai di sana Elsa memberitahunya bahwa ia akan memberikan sir penguat ke dinding di lantai paling bawah setelah Mose bersiap ia pun langsung memulai latihannya ia mensummon sarma di tangan kirinya lalu kemudian di tangan kanannya ia mensummon pedang yang lain sebuah pedang yang merupakan ingrepsport lainnya yang Mose peroleh setelah berhasil mengalahkan Lidon namanya adalah Korma bukan buah khas Arab ya itu itu adalah pedang yang Lidon gunakan untuk membunuh rekan-rekan Mose sedikit deskripsi tentang pedangnya ingreps 11 swords Korma rangnya legendary kelas long sword penciptanya adalah lapoger dengan berat 9,8 kg attack power satu tangan yaitu 654 sampai dengan 671 poin attack power dua tangan 881 poin sampai dengan 968 poin ketika kurangnya selesai pedang ini akan menghilang dan otomatis terukir di tangan aktif milik pengguna kurang lebih sama seperti Sarma karena Mose mendapatkan pedang Korma ia juga mempelajari skill baru berkat epek set dari engrave sword epek dua set Sarma dan Korma seluruh skill engrave summon akan merubah menjadi will summon memperoleh skill aktif goh meningkatkan attack power dari engrave sword sebesar 8% goh merupakan skill aktif yang membuat penggunanya bisa menembakkan pedang melalui perintah rune keuntungan terbesarnya adalah Mose sekarang punya cara untuk menyerang dari jarak jauh dan bahkan itu meningkatkan attack powernya tapi ada sebuah masalah saat pedangnya terbang kembali kepada Mose ia dapat menggenggam Sarma dengan tangan kirinya namun untuk mengegam Korma di tangan kanan secara bersamaan masih terlalu sulit meskipun terkadang berhasil mengegam keduanya bersamaan Mose selalu kehilangan keseimbangannya setelah itu Mose yang bangkit setelah terkapar setelah mencoba mengendalikan skillnya terlihat sangat kesal karena ia masih belum bisa mengendalikannya dengan benar jika terus seperti itu Mose berpikir maka dirinya tak akan bisa melindungi siapapun dan cuma akan melihat orang-orang yang mempercayainya mati di depannya lalu pada akhirnya Mose akan kehilangan segalanya ia harus jadi lebih kuat dirinya tak boleh berhenti di sana dengan begitu Mose berniat akan terus mencoba sampai berhasil dan mengendalikannya beberapa saat berlalu setelah itu tampaknya Mose memutuskan setelah menyelesaikan latihannya sambil melangkah keluar dari tempat latihan Mose masih memikirkan tentang latihannya namunnya dikejutkan saat melihat Kaya yang sudah menunggunya Kaya bertanya apakah kamu sudah selesai? lihat dirimu bajumu kotor semua ini ambillah lalu mandi sana kemudian pakai itu itu adalah baju yang kami pakai di kampung halamanku kamu harus menggunakan sesuatu seperti itu karena kita mau menuju ke kampung halamanku Mose menangkap baju yang dilemparkan Kaya sebuah atasan pakaian Azaru style line shirt lalu berterima kasih pada Kaya kemudian ia pun pergi untuk mandi dan juga berganti baju sambil melangkah pergi Mose berpikir aku harus menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi orang-orang yang aku sayangi kita beralih kepada selangpok orang yang sedang melakukan transaksi videonya diakhiri dengan orang yang berambut biru bertanya kepada bawahannya apa kau membawa barangnya bawaannya menjawab iya direktur saya baru mendapatkannya hari ini jadi ini masih sangat hangat setelah mengambil barang yang disebutkan dari bawahannya si rambut biru mengatakan ah ya ini dia inilah yang kubicarakan karena inilah aku tak bisa berhenti bermain cirkuit Mose dan Kaya telah sampai di kampung halaman Kaya Free City Azarus Mose dibuat terkagum saat melihat-lihat keadaan kota di sana di saat perhatian Mose tertuju pada sebuah bangunan yang diubur dominasi warna putih menjulang tinggi di hadapannya Kaya menjelaskan ini adalah Free City Azarus The White Tower para alkemis dari Rouge dan mengikuti rahasia Empire konon mereka semua pernah melakukan percobaan tanpa batasan di tempat ini pada masa lalu setelah percobaan percobaan itu tempat ini berubah menjadi wilayah yang tak bisa menopang kehidupan tapi Gaisa seg dari kaum Elvis memberi berkah kepada wilayah yang tandus ini dengan bayaran jiwanya dan itu asal-usul Free City Azarus kota ini dimakan Free City karena kami para penuduknya tidak memiliki penguasa sampai berjalan-jalan di kotanya mereka pun menunjukkan percakapannya mendengar hal itu Moses bertanya tidak ada penguasa lalu apa yang terjadi kalau ada penuh kriminal disini Kaya melanjutkan maka perwakilan dari setiap ras akan berkumpul untuk melaksanakan pengadilan perwakilan itu dinamai dengan The Adults of Azarus oleh karena itu kamu bisa mendengar banyak opini dari berbagai macam ras sampai membayangkan perkataan Kaya Moses berpikir menarik sekali belum lama ini aku memainkan game ini hanya untuk mencari nafkah aku mendapatkan banyak berkah yang tidak matas aku dapatkan aku bertemu kolegaku dan mencoba untuk bermain party dan melalui perjalananku aku berhasil masuk ke dalam organisasi yang bernama Sworders sebagai Moses dan Li Kiho aku mulai membuat sebuah hubungan yang berharga dengan orang lain saat pertempuran terakhir melawan Lidor aku akhirnya dapat mengumpulkan tekadku yaitu tekad untuk melindungi orang-orang ini namun lamunan Moses buyar saat Kaya meneriakinya Moses Moses kamu sedang memikirkan apa dengan santai Moses menjawabnya eh ah bukan bukan apa-apa sambil tersenyum Kaya menirik tangan Moses baiklah kalau begitu ayo pergi masih banyak tempat yang ingin aku tunjukkan padamu melihat senyuman Kaya yang menghiasi wajahnya Moses semakin yakin dengan keputusannya ia berpikir setelah melihat senyuman Nizia aku kembali bersumpah pada diriku bahwa aku akan melindunginya dengan segenap ragaku beberapa saat berlalu setelah itu setelah puas berkeliling kota dengan Kaya akhirnya mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah bar di sana sekalian beristirahat di saat Kaya dan Moses sedang menikmati minumannya tiba-tiba ada seorang yang menghampiri meja mereka oh siapa ini Kaya sedelah lama aku tidak melihatmu ternyata orang itu adalah teman lama Kaya yang bernama Lorat ah Lorat lama tak berjumpa Moses ini Lorat dia adalah temanku dia adalah seekor burung dengan telingap terbesar di Azharus dan merupakan pokalis yang tidak pernah melupakan suara yang dia pernah dengar dengan begitu Moses dan Lorat pun berkenalan namun saat mereka berjabat tangan Lorat tiba-tiba menjadikan sesuatu hmm kau jelas seorang sewarder juga ada urusan apa kau datang ke Azharus mendengar perkataan Lorat Kaya pun menjelaskan bahwa mereka datang di sana hanya untuk berlibur bukan untuk pekerjaan Lorat pun terlihat lega ah begitukah maaf karena telah bersikap puas pada Kaya melanjutkan aku mengerti sewarders memang sering membawa masalah namun tampaknya Lorat mempunyai suatu dugaan lain tentang kedatangan mereka itulah kenapa aku mengerti kalian datang ke sini untuk menginvestigasi insiden itu perkataan Lorat mengubah situasi di sana Kaya yang penasaran pun langsung bertanya insiden insiden apa sampai mengeluarkan sebuah benda dari sakunya Lorat balik bertanya bisakah kalian melihat benda ini sebuah butiran berwarna hitam yang dimugus dengan sebuah kertas awalnya musim mengira mungkin itu hanya sebuah butir obat biasa tetapi kemudian Lorat menjelaskan benda ini bernama fanatic ini adalah narkoba jenis baru yang bisa menyerap lewat kulit sangat mudah untuk mencari ini di Azharus bahkan anak-anak pun bisa mendapatkannya jika mereka mau Kaya dan Mos tersentak terkejut secara bersamaan mereka tak menyangka butiran hitam itu adalah narkoba jenis baru Kaya yang merasa heran dengan hal itu bertanya tapi narkoba kan dilarang oleh adult of Azharus tidak mungkin mereka membiarkan benda ini berjual bebas Lorat melanjutkan seperti yang kalian ketahui sudah banyak player yang berkumpul di Azharus dan kota ini menjadi makmur berkat tabrik yang mereka bangun situasinya masih bagus waktu itu tetapi aku tidak tahu kapan pastinya tapi di setiap bar narkoba bernama fanatic ini mulai dijual dan orang-orang yang menjual narkoba ini adalah sesat Lorat akan menyebutkan namanya tiba-tiba ada beberapa pria yang memasuki bar yang mereka tempati yang dipimpin oleh seorang pria berpiercing bertato di lehernya karena memang belum tahu namanya kita panggil dia sunia wajah ya milip soalnya Lorat terlihat terkejut saat menoleh dan melihat keletangan mereka sembari terus memperhatikan pria-pria itu Lorat melanjutkan itu mereka orang yang menjual narkoba ini mereka bergerak sebagai guild dan juga mempunyai pabrik kosin besar dan kurasa pabrik itulah tempat mereka memproduksi narkobanya sambil mendengar penjelasan Lorat Morat menatap mereka dengan tajam karena orang-orang itu adalah player sama seperti dirinya kaya juga melakukan hal yang sama dengan Morat ia bertanya apa nama guild mereka Lorat menjawabnya guild itu bernama pick up artist kita berlihat pada sebuah klub malam yang tampak sangat ramai banyak muda-mudi di sana yang sedang menghabiskan waktu senggangnya di suatu ruangan di sana seorang direktur sedang bertanya pada anak buahnya berapa yang tersedia untuk malam ini anak buahnya menuturkan ah iya direktur ada 3 hal Elvis dan 6 melimpus namun hal itu malah membuat direktur itu berteriak memarahinya apa hanya 3 hal Elvis sudah aku bilang kalau aku perlu minimal 5 melihat tingkah direktur yang sudah seperti itu salah satu penjaga botak di sana mencoba untuk menenangkannya tenang dulu direktur tidak perlu kecewa seperti itu tampaknya yang tersedia malam ini berasal dari volume mendengar perkataan itu direkturnya kembali tenang volume? hah benar juga hal Elvis dari volume memang sangat bagus oke akan kuambil mereka untuk malam ini memberi kesini dan jangan sampai melukai mereka sedikit pun direktur itu pun menjilat di birnya ia tak sabar untuk segera bertemu dengan para HP Elvis itu setelah berterima kasih karena direkturnya merasa puas dengan orang yang dibawanya anak buahnya pun meninggalkan ruangannya berbarengan dengan anak buahnya yang melangkah pergi Sunyao yang sebelumnya terlihat di bar memasuki ruangan itu Sunyao bertanya harus sudah menentukan pilihanmu dengan santai direktur itu menjawab iya kenapa emang? sampai meluarkan suat dari saku bajunya Sunyao menuturkan aku melihat suatu yang menarik di bar kemarin dia seorang half elf tapi dia bersama dengan seorang player yang aneh direktur itu langsung tersentak kaget half elf katamu apakah punya fotonya? dengan cepat direktur itu langsung mengambil foto yang diberikan oleh Sunyao sini wow mantap ini dia inilah yang aku inginkan cepat bawakan yang satu ini sekarang juga hehehe hehehe direktur itu tertawa kirangan saat melihat foto keel yang senang bersama dengan Mose waktupun berlalu kita berlik kepada Mose yang sedang berani di rumah Kaya di pagi hari yang cerah itu Kaya menyuguhkan sebuah masakan buatannya pada Mose si midroto al azarus saat Mose memakannya Mose kembali dibuat takjub dengan Kaya tak hanya jago gelut Kaya juga jago dalam memasak sambil melihat Mose memakan masakannya Kaya menuturkan ah iya temanku akan datang kemari nanti nama mereka adalah Syir dan Farah aku ingin memperkenalkan mereka padamu namun belum sempat Kaya menyelesaikan kelimatnya Mose tiba-tiba masuk ke rumahnya sembari berteriak Mose kita harus ke sana sekarang juga setelah bersiap secepat mungkin Kaya dan Mose langsung mengikuti Loran setelah beberapa saat akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan besar yang tempatnya rumah sakit namun saat mereka memasukinya mereka dibuat terkejut karena memiliki situasi di sana dimana para perawat dan dokter di sana terlihat sedang panik menangani pasien-pasiennya kerasenan macam apa ini apa rukunya dari makanan sial tak ada habisnya yang lebih menjutkannya lagi adalah pasien-pasien yang berbaring di depan mereka itu adalah teman-teman yang akan kekenalkan pada Mose naasnya selain terus membuntahkan darah para pasien itu menonton rontel teriak-teriak meminta dibedakan sebuah obat ketika Mose melihat kondisi pasien yang terdekat tiba-tiba ia menjadi sesuatu hmm eh kenapa lahirnya seperti itu jangan-jangan kayak yang tak tahan melihat kondisi temannya seperti itu langsung bertanya pada Loran Loran ada apa ini katakan sesuatu Loran terdiam setelah itu dengan berat hati ia berkata mereka berdua dipaksa untuk mengonsumsi obat oleh orang-orang itu tentu saja perkataan Loran membuat Kate dan Mose tersebut tak kaget dugaan Mose ternyata benar Mose berpikir pick up artis ini ulah mereka selain menyelidupan obat-obatan terlarang ke kota mereka juga memaksa teman-teman kayak memakainya aku tak akan memaafkan mereka tak akan pernah setelah Mose memikirkan hal itu dan mengingat dirinya juga sudah bersumpah Mose yang telah membuatkan tekadnya langsung mendengar pilih Kea dengan menurut wajah yang sangat serius Mose menunturkan Kea aku akan menghabisi mereka semua yang menyebabkan hal ini aku akan melakukan apapun untuk melakukannya menurut perkataan Mose Kea yang sudah berlindungan air mata kebanjian karena semua hal yang terjadi pada teman-temannya yang menanyakan keseriusannya apakah kamu bersumpah atas nama Bellica dengan tegas Mose menjawab iya aku bersumpah diisi lain saat itu sirkuit master komunitas online terbesar dari sirkuit sedang dihebohkan oleh dua insiden besar yang pertama adalah Altsource tim eksplorasi yang dibentuk oleh good informasi menemukan Socrates Treaser setelah mencari selama 9 bulan nama The Star Retreat yang ditemukan adalah Eye of the New Mankind mata kiri dari Ortopus seorang giant yang dijeluki Great Prophet di masa lalu dan ditemukan ternyata peradaban baru yang diramalkan olehnya dahulu adalah mereka para player yang menyebabkan kehebohan di kalangan player dan insiden terbesar kedua di sirkuit master adalah fanatic jika obat ini tidak dikeluarkan dalam tubuh selama 24 jam ginilah keracunan berat disertai kanji yang akan muncul efek keracunannya bisa menyebabkan kematian dan efek keracun tak bisa dihilangkan oleh antidote manapun maupun potion heal diketahui kalau cuman alkemis tingkat tinggi atau magisian yang telah mempelajari kartsian di detoks yang bisa menghilangkan efek keracun ini namun kebanyakan alkemis seperti itu sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga harga mereka sangat mahal dan mencari seorang magisian bukanlah hal yang mudah karena jumlah mereka yang sedikit jadi para korban tak punya pilihan lain selain ketergantungan dengan obat tersebut tanah membuang banyak waktu malamnya dengan pakaian kekinian kaya dan mose mendatangi bangunan klub malam yang disebutkan oleh loran beberapa saat sebelumnya sampai berindangan air mata loran menjelaskan seri dan parah mengatakan kalau mereka mendapatkan undangan jadi troll tongyu sebentar lagi ulang tahun mereka dan penyerpa polid mereka akan datang ke sana jadi mereka sangat senang bisa diundang ke sana tapi ini semua salahku harusnya aku menghentikan mereka saat itu kebencian dendam kemarahan sudah merasuki badan hati dan pikiran keser bersamaan ada sebuah nama yang akan menjadi permulaannya yaitu klub malam yang bernama troll tongyu di jalan menuju tempat klub malamnya kayak menuturkan terima kasih telah menemani kumosu biar kuberitakan menjadi sekarang aku akan merobek robek tubuh mereka bahkan meski harus menjual jauhku pada iblis mendengar kaya yang sulit serius seperti itu mosu menjawabnya tenang saja aku juga takkan pernah memaafkan banjingan-banjingan itu orang-orang seperti mereka lah yang membuat Leon murka namun sampai mereka berdua di klub malam itu kedua penjaga yang berada di pintu masuk menentikannya berhenti kalian tidak boleh masuk karena hari ini yang ditemukan VIP dia menyewa seluruh bangunan ini selama sehari ah tapi ada pengecualian bagi half elf nona ini bisa menggunakan semua posibilitas disini secara gratis mendengar hal itu mosu pun tak bisa menerimanya begitu saja dan terjadilah cek cok antara mereka penjaga itu yang kegeh dengan aturannya dan mosu yang ingin masuk bersama dengan keah namun di saat mosu sedang berdebat dengan penjaga itu keah berjalan masuk melewati mereka melihat hal itu mosu pun malah semakin ingin memaksa masuk saat mosu bertirak memanggil namanya keah menghentikan langkahnya ia berbalik sembari tersenyum ia menaturkan jangan khawatir aku akan masuk dan melihat keadaan di dalam tak akan lama jadi tunggulah disini meskipun begitu perkataan keah tak bisa menenangkan kekhawatiran mosu tak tapi kalau suatu terjadi padamu aku aku akan kepalan tangan mosu bergetar ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada keah jika jernya sedang tidak bersamanya melihat mosu yang mengkhawatirkan yang sampai seperti itu keah kembali mendekat lalu memegang tangan mosu 2 jam beri aku waktu 2 jam kalau aku tak kembali selama 2 jam kau bisa melakukan apapun yang kau mau saat mosu melihat mata keah yang penuh dengan keyakinan akhirnya mosu pun mengerti keinginannya setelah mengenggam tangannya mereka pun berpisah dengan sebuah salam seorang sewarder kebenaran hanya ditanyakan pada pedang dengan begitu keah pun masuk ke gelup malamnya didingan tetapan mosu yang mengantarnya sembari berpikir aku sangat ingin mengecon tempat ini tapi untuk sekarang aku harus menunggu karena aku percaya padanya nampaknya saat keong masuk ke klubnya suneo yang sedang berada di lamjana juga menjadinya ia terus memperhatikan keah sembari menunggu waktu yang pas untuk mendatanginya di tengah suara musik yang bergema hampir seluruh ruangan di bawah lampu gemerlapan para muda-muda disana menari mencari hiburan di tengah telah kerumunan para orang-orang itu yang sedang lupa akan segalanya keah berjalan melewatinya sembari berpikir dimana mereka orang yang membuat seri dan farah seperti itu disaat keah sedang memikirkan hal itu suneo yang terus menguasinya dari awal kini menghampirinya permisi apakah kau datang sendiri halo melihat tampangnya suneo keah berpikir pria ini penjual lobat yang aku lihat kemarin ketika bersama dengan lorat keah langsung mengubah sikapnya lalu menjawabnya dengan ramah iya aku datang sendirian dan menyadari kalau otomat ini menarik tanpa rasa malu suneo merangkul pinggang keah sembari mengatakan ah kalau begitu aku akan mengantar berkeliling jika kau mau tentu saja perlakuan itu membuat keah amar dan risih sampai-sampai ia berniat akan menebas kepalin saat itu juga namun keah harus menahannya untuk saat ini karena itu belum saatnya keah pun melanjut konektinya oh iya benarkah kok awi aku sangat berterima kasih jika kau memang mau suneo pun tersenyum melihat sikapnya yang seperti itu yang menurutnya seperti memberikan lampu hijau baginya kita berlihat keluar bangunan kelompang malam itu terlihat mos yang sedang monderman dari bulak balik tidak kearungan ia sangat khawatir dengan keadaan keah mos berpikir bukankah sekarang waktunya dia ngobrol lebih lama tidak kuduga disaat mos sedang memikirkan hal itu tiba-tiba keah datang mengampirinya mos yang langsung mendekat dan bertanya apa kau baik-baik saja apa jadi sesuatu padamu kaya menunturkan aku baik-baik saja hanya kupingku agak mati rasa mungkin bisa kau tanyakan pada pria ini ternyata kaya terlihat sendirian ia membawa suneo yang sudah babak pelur bersamanya suneo yang merasa kesalah karena telah diperlakukan seperti itu langsung mengancam mereka apa kalian tahu siapa aku lepaskan aku sekarang juga apa kalian tahu seberapa banyak yang sudah aku lakukan untuk kota ini kalian pikir bisa lari setelah melakukan ini semua padaku namun ansamanya tidak berpengaruh pada mose mose hanya menantapnya dengan datar lalu tanpa basa-basi ia mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas pundaknya tebasan mose langsung membuat suneo yang terikat tangannya jatuh tersungkur ia berteriak kesakitan namun mose tak mempendulikan hal itu ia menetap tejam suneo sembari balik mengancamnya lebih baik kalau kau menjawab pertanyaanku dengan jujur kalau tidak maka akan kupastikan kau merasakan neraka yang sangat-sangat menyakitkan menyejadi situasinya yang sekarang suneo pun berpikir untuk sekarang kutulit saja apa yang diminta lalu suneo menuturkan baiklah bapak aku itu salahku aku tidak akan melakukannya lagi sampai menulis obat yang ia disimpan di sakunya mose bertanya terserah angkat kepalamu dan lihat kesini obat ini kalian yang membuatnya kan melihat obat yang sedang dipegang oleh mose suneo tersental kaget namun melihat suneo yang tidak ingin membuka mulutnya mose kembali mengancamnya aku tahu apa yang kau rencanakan jangan coba macam-macam kau bodat mendengar itu suneo pun langsung membuka mulutnya itu itu dibuat oleh pria bernama jason aku tidak tahu bagaimana caranya dia membuatnya mose bertanya jason apa ada seorang player juga suneo yang membenarkan hal itu iya iya benar dia adalah alchemist level 57 yang dibekerja untuk direktur seseorang direktur perwakilan dari n-g-tech cokai cokai sufo mendengar penjelasan suneo ke pun memberikan pendapatnya n-g-tech apa itu salah satu perusahaan yang dikelola oleh player yang dikatakan loran sebelumnya suneo melanjutkan benar itu dia aku sudah mengatakan semua yang gua tahu kalau aku ketahuan menyebarkan informasi ini aku pasti mati ketika aku membali tolong tolong tolonglah biarkan aku pergi tolong ampun aku kali ini saja meskipun kaya masih merasa kesal dengan semua kelakuan suneo kaya memutuskan untuk meninggalkan suneo kita sudah mendapatkan apa yang kita cari tinggalkan saja sampah itu melihat kaya yang berjalan pergi dari sana mosepun mengikutinya baiklah ayo pergi di saat suneo melihat kepergian kaya dan mosepun ia berpikir apa mereka pergi besar bajingan aku sudah melihat wajah kalian berdua akan kubunuh kalian di saat suneo sedang memikirkan hal itu mosepun tiba-tiba menghentikan langkahnya ah sebenarnya dia memang melakukan beberapa kesalahan kan dan untuk memastikan agar dia tidak balas dendam akan kubuat dia menyesal sekarang kau harus menerima apa yang pantas kau terima bukan mosepunuh kembali berjalan mendekat pada suneo sembari menetapnya dengan aneh di isi lain di salah satu ruangan yang berlilang kulup malam itu terlihat Direktur Choi yang sedang teramat kesal bahkan setelah dirinya menghabiskan beberapa gelas minuman orang yang ditunggu nyita kunjung datang apa yang dia lakukan sampai selama ini aku memberinya sedikit longgaran dan inilah yang dia lakukan melihat bosnya yang sedang kesal seperti itu penjaga botak yang ada di sampingnya pun mencoba untuk menenangkannya anda tidak perlu buru-buru hal itu sebentar lagi akan menjadi milik anda Direktur alih-alih menjadi tenang Direktur Choi malah semakin marah mbak jingen sekarang aku tanya kapan itu terjadi kenapa aku tak menjawab menurutmu aku cuma tidaklah menunggu apa kau pikir itu sudah cukup membuat obat yang bagus jadi kenapa saat kamu membuat obat itu aku harus menunggu selama ini lalu sekarang aku harus menunggu hal ini juga meskipun sudah diperlokokan seperti itu penjaga botak tersebut masih menjaga kesabarannya maafkan saya saya akan mencari orang untuk mempercepat proses produksinya Direktur Choi yang sudah terlanjur kesal dengannya pun melanjutkan somelannya enyah hal dari pandanganku selalu saja mau kosong tanpa melakukan apapun dan kalian kenapa kalian masih disini pergilah apa kalian ini jadi gue pick up artis pergilah sekarang juga dasar serangga dimana si bajingan itu setelah semua pelayanan penjaganya pergi Direktur Choi pun kembali melenggak minumannya kita berleh kepada Sunil yang sedang duduk di bawah sebuah pohon sampai just mengumamkan sesuatu penjaga botak pun akhirnya menemukannya setelah berkeliling disana bersama dengan dua anak buahnya melihat kondisi Sunil yang sudah seperti itu mau tak mau penjaga botak itu harus memberikannya sebuah potion yang cukup mahal agar Sunil bisa menjelaskan situasinya setelah Sunil sudah cukup tenang meskipun tubuhnya gemantaran Sunil menjelaskan seorang wanita dan seorang player menjelaskan tiba-tiba dan mendengar penjelasannya penjaga botak itu berpikir seorang wanita dan juga seorang player bukankah mereka itu yang dibijarkan oleh diri Lazarus mereka harus membayar apa yang mereka lakukan pada kami ini perang beberapa saat setelah itu kerusuhan mulai terjadi di sebuah desa kebakaran pendidasan orang-orang banyak yang terluka di jalanan disaat Moses sedang dikejutkan dengan kondisi disana ia mendengar teriakan Kea dan langsung menghampirinya pada bajingan itu aku tidak akan membiarkan mereka ternyata Kea berteriak kesal seperti itu setelah melihat suatu tulisan yang berada di sebuah tembok datanglah ke troll Tongyu jika kalian ingin menyelamatkan doa percil ini tentu saja hal itu membakar kemarahan Moses sialan mereka ini apa karena mereka mengincar kita lalu mereka menghancurkan desa seperti ini hal itu juga menyulut api yang berada dalam diri Kea video ini diakhiri dengan Kea yang berkata aku tak akan pernah memaafkan mereka aku bersumpah pada Lord Adiat aku akan menebas mereka menjadi potongan kecil-kecil tanpa menyesalan ayo Moses kita pergi ke troll Tongyu halo semuanya selamat ayah kia ya dimanapun kalian berada kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin Manuasi Paling Hoki kita masuk di part 13 di video sebelumnya di saat Moses sedang berlibur di kampung halaman Kea Prince City Azarus dirinya malah terlibat dengan sebuah guild yang bernama Pick Up Artist yang mana guild tersebut adalah dalam penyebar narkoboy jenis baru yang bernama Fanatic yang meresahkan warga kota Azarus di awal video ini di suatu kota besar di dalam sirkuit terlihat Jihyun seorang streamer di sirkuit TV sedang mengulai siaranya halo user pecinta sirkuit halo kali ini aku berada di tempat dimana sakrat artipak yang ditemukan oleh Azarus akan tiba sebentar lagi sakrat artipak Eye of the New Mankind akan menunjukkan kuatannya aku menanti apa yang akan terjadi sebelum Jihyun menyelesaikan kalimatnya tanah yang ia pijak tiba-tiba bergetar hebat mengguncang dirinya dan para player yang juga berada di sana sesaat setelahnya sakrat artipak yang ditunggu-tunggu pun menampakkan bentuknya di sebuah atap bangunan megah di sana kemudian tanpa menunggu lama sakrat artipak yang berbentuk sebuah bola bulat itu mulai terpecah dan mengeluarkan sebuah sinar yang begitu terang menerangi hampir seluruh kota tersebut setelah sinarnya menghilang di tempat bola sakrat artipak itu hancur muncul sebuah simbol yang bila diartikan akan menjadi seperti ini aku akan menggali hingga ke akar dari segala sesuatu yang terbentang di dunia ini kalian akan mengetahui yang terkuat sejak kalian datang ke dunia ini tepat setelah itu muncul sebuah notifikasi di depan semua player sirkuit yang mana frame point milik semua user akan ditampilkan dan sebuah rank akan diberikan berdasarkan jumlah pem yang dimiliki oleh user pem akan ditambahkan sebagai komen baru pem milik semua user akan ditampilkan 42.923.923.112 quest terkait pem telah ditemukan pem rank saat ini di posisi pertama ditempati oleh Mosel dengan 178.332 pem di posisi kedua ada player charisma dengan 93.891 pem di posisi ketiga ada player rify dengan 83.755 pem dan di posisi keempat ada player keleon dengan pem 81.181 pem sorak horai para player pun mengiringi pemberitahuan baru tersebut kita bisa melihat pem semua user keren sekali di saat yang bersamaan dibangunan kastil troll tongyu para player yang berada di sana juga menerima konotifikasi pem ranking tersebut sebut saja sipuk menuturkan ah apa ini pem ranking hei hei apa ini rekannya sebut saja siki membalas bukannya itu apa namanya ah iya bukannya itu sesuatu yang ada hubungannya dengan soklet artifak sipuk pun menimpali sepertinya ada pem ranking yang baru rekannya yang lain sebut saja simak menambahi hei lihat poin di posisi pertama orang seperti apa dia sipuk membalas sepertinya orang yang terpunyai pekerjaan lain si pengangguran pro hahaha tak jauh dari sipuk siki dan simak yang sedang berjaga terlihat direktur coy yang sedang bersama dengan kepala penjaga di sana jadi si banteng hitam itu akan datang kemari kapan datangnya kepala penjaga itu pun membungkuk dengan hormat lalu menjelaskan aku dengar si banteng sudah berangkat jadi mungkin akan segera sampai akan tetapi aku dengar kalau hewan itu sedikit liar jadi kita harus menaklukannya meskipun tubuhnya tampak menghitam karena emang langsung si narkoboy buatannya direktur coy tampak tenang sekali dan malah semakin ingin menantangnya sampai menuangkan minuman direktur coy menuturkan memangnya kenapa itu keahlianku tidak seru jika mereka jinak seperti ayam kampus cepatlah bawa mereka kesini sebelum direktur coy menesaikan kalimatnya benteng yang ditunggu-tunggu pun akhirnya telah tiba yang ternyata adalah keah dan moze setelah keah dan moze mendekat direktur coy pun langsung menyendirinya wah cepat sekali kau tampak lebih baik dilihat langsung kau melebihi harapanku aku tak bisa menahannya lebih lama lagi bahwa mereka terhadapanku mendengar perintahnya para anak buahnya yang dipimpin oleh kepala penjaga di sana mereka semua langsung mendekat pada moze dan keah si botak kepala penjaga pun menuturkan baik aku build the monster pick up artis jason sepertinya kamu menemukan hal menarik bagi teman-teman kami jika kau melakukan sesuatu yang tidak bisa kau tanggung aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi satu demi satu orang yang mulai pestanya hanya bahwa gadis itu hidup-hidup bersamaan dengan perintahnya di saat para anak buahnya berlari untuk menyerang moze dan keah jason dikejutkan saat melihat ada sebuah notifikasi yang muncul di depannya build pick up artis telah memiklukan hubungan yang buruk dengan moze awalnya jason tak terlalu peduli dengan notifikasinya namun melihat nama moze yang tertera di sana sontak membuat jason tersentak dan berpikir hmm apa moze rasanya aku pernah mendengar tunggu moze itu apakah mungkin pemerang yang pertama di saat yang bersamaan moze yang sudah dikuasai oleh rasa dendam di seluruh tubuhnya langsung meluarkan skill miliknya goh pedang sarma dan juga korma pun muncul menuhi panggilan moze dan langsung melesat menghabisi buncah-buncah bawahan jason dengan mudah ah apa-apaan melihat anak buahnya yang begitu mudah dibantai oleh moze jason pun hanya terdiam membatu pikirannya sibuk mencerna apa yang terjadi di depan matanya oh orang itu rang pertama kenapa kenapa orang seperti itu ada disini aku aku harus melarikan diri aku tak punya kesempatan menang melawan rang pertama sepertinya setelah berpikir seperti itu jason yang akan melarikan diri sana pun terpaksa menghentikan langkahnya karena melihat dari sebuah pedang yang melesat ke arahnya sontak jason yang seorang magician pun refleks membuat berir untuk melindungi dirinya namun sayangnya berir miliknya bisa ditembus dengan mudah oleh pedang korma tentu saja jason dibuat kebingungan dengan situasinya namun jason semakin dibuat tersentak kaget setelah melihat deskripsi pedang yang telah menembus berirnya yang mana adalah item legendari berirku hancurnya dalam satu serangan bagaimana ah sebuah legendary item item itu berada di level yang berbeda kami mengusik seorang yang seharusnya tidak kami usik tepat setelah berpikir seperti itu pedang korma kembali menembus tubuh jason dan kembali ke tangan mose saat itu mose menatap tajam area di depannya ia mencari keberadaan direktur choy karena karena dia satu-satunya orang yang masih tersisa di isi lain direktur choy nampaknya berhasil kabur setelah melihat keganasan mose dia tampak terengah-engah berlari ke parkiran sembari mengerutu banteng sialan apa-apaan dia pengen berangking pertama kenapa orang seperti itu berada di tempat perasaan seperti ini sialan kau banteng beraninya dia mengusiku aku choy 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 dari andy choy choy apakah kau kira aku bisa dari seperti itu dengan tergesa-gesa direktur choy menaiki mobil yang terparkir di sana di jalannya dengan sebuah communication ball ia menghubungi halayanan keamanan dari andy choy hey aku si choy segera kumpulkan semua tim keamanan ketua tim atau siapapun yang penting kumpulkan mereka semua aku menuju ke sana sekarang juga dan kalian semua akan mati jika ada satupun orang yang tidak datang mobil yang dikitarainya pun melaju dengan kencang menuju pabrik andy choy yang berada dalam sirkuit tak lama setelah itu akhirnya direktur choy telah sampai di pabrik andy choy bisa direktur choy berjalan dengan gontai karena rasa panik yang menghantuinya sesuai perintah yang telah ia berikan sebelumnya tim keamanan yang bersiaga di sana pun langsung menyambutnya anda telah tiba direktur choy kemudian kepala tim keamanan di sana langsung menyapanya direktur choy memanggil kami semua tengah malam apakah anda memakai obat-obatan lagi direktur choy membalas diam aku disini bukan untuk mendengar mengatakan hal itu meskipun begitu si kepala tim keamanan malah terus mengomelinya sampai kapan anda akan seperti itu jika persiden mengetahuinya beliau sebelum kepala tim keamanan menyesaikan kalimatnya direktur choy yang semakin kesal langsung menarik kerah lehernya hey reser bajingan bukannya aku bilang diam aku bilang kalau aku disini bukan untuk mendengar hal itu darimu brengsek meskipun begitu kepala tim keamanan itu memberitahunya direktur choy apakah anda tahu kalau information guild menandai guild pick up artis untuk dihabisi mendengar hal itu direktur choy pun berteriak hal seperti itu tidak penting saat ini direktur park bahkan jika kau mengucap seperti itu perusahaan berada diambang kehancuran karena beragam hal jika kau tidak menghentikannya partner bisnismu akan hancur satu demi satu mengerti lakukan apapun untuk menghentikannya pergi dan alihkan hal itu alih-alih menyesa hatiku buka pintunya dengan begitu direktur choy pun meninggalkan area itu dan masuk lebih dalam ke dalam pabriknya selepas kepergian direktur choy direktur park yang bertugas sebagai kepala tim keamanan disana langsung bergegas ke depan pabriknya dasar kepad sialan kita akan mencegah orang yang berusaha masuk anak buahnya dengan serentak menjawab baik direktur park sementara itu direktur choy yang tadi memasuki bangunan pabriknya lebih dalam ia tampak kedirangan setelah mengambil item pamungkasnya itemnya ketika berdipakai skill strength body level 7 magic akan diaktifkan kita beralih pada musuh dan kea yang nampaknya sudah memasuki bangunan pabrik milik ng tet namun langkah mereka terhenti bisa direktur park dan anak buahnya menghalanginya berhenti jangan melangkah lebih jauh lagi kalian tidak boleh masuk kesini mendengar perkataannya musuh pun menetap tajam mereka dan mengancamnya berisik suruh coy supo keluar setelah itu baru aku akan membiarkan kalian hidup melihat respon mosei yang seperti itu direktur park pun memberi kode pada bawahannya kemudian satu bawahannya melangkah maju dan membuka koper yang telah ia siapkan sebelumnya yang berisi uang yang begitu banyak lihatlah ini lebih dulu sebelum berbicara bagaimana ini bukan jumlah yang sedikit sebelum direktur park menyelesaikan kalimatnya kayak yang terlanjur emosi pun menyelahnya tutup mulutmu coy supo bajingan itu berani macam-macam dengan temanku dia yang membuat temanku jadi kejambuan obat-obatan kalian kira ini suatu yang bisa diselesaikan dengan uang hah mendengar hal itu dengan santai direktur park membalas hah kalian punya bukti kalian tak boleh gagabah seperti itu kan padanya bukti reputasi perusahaan kami akan terodai mengerti tentu saja monster yang dari awal tidak peduli dengan semua mukosongnya pun kembali menekannya aku tak peduli dengan bisnis kalian suruh orang itu keluar sekarang juga nampaknya direktur park pun sudah tak bisa menahan emosinya oi aku tak tahu siapa kalian tapi seharusnya kalian tahu diri direktur coy tak bisa bertemu orang-orang seperti kalian secara asal tingkat sombongnya pun tentu saja membuat amarah kayak semakin naik kalian benar-benar sampah bisa-bisanya berpihak dengan seorang pembunuh direktur park pun tersenyum dan malah mengejeknya hah dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup memangnya NPC sepertimu tahu apa monster yang tak tering pujian hatinya diajak seperti itu pun langsung menghardiknya diam aku akan merebek mulutmu itu kalau kau sekali lagi mengatakan hal yang bodoh namun alih-alih merasa waspada direktur park dan anak buahnya malah menetawakan tingkah mose kau terlihat cukup mudah orang tuamu sudah tahu kau sedang menurunkan ini misalnya masalah ini menjadi lebih besar memangnya kau bisa mengatasi kalau kau memutuskan untuk mengambil jalan hukum sekutu kami tak hanya ada dalam dunia nyata tapi salah satu dari adults opajarus juga berpihak dengan kami sebaiknya kau persiapkan diri untuk berhenti bermain sirkuit kalau punya rencana untuk menyerang kami mendengar semua wajah itu mose yang sudah muak pun langsung meluarkan pedangnya sempat di menuturkan terus udang bocetnya bersamaan dengan itu di depan direktur park muncul sebuah notifikasi pemberitahuan yang mana mose telah mendeklarsikan perang dengan NG Tech hubungan dengan NG Tech berubah menjadi agresif meskipun begitu direktur park masih saja meremehkannya apa? perang? hanya kalian berdua? memangnya kami terlihat seperti orang-orang yang gampang namun sebelum direktur park menyelesaikan kalimatnya tiba-tiba kaya langsung menerjang maju dan menghabisi dua anak buah yang berdiri di sampingnya aku bersumpah pada Dewa Pedang aku pasti akan bunuh kalian semua sontak aksi yang baru saja kaya lakukan membuat direktur park dan juga para anak buah yang merasa panik bersamaan dan tak menunggu lama kaya yang berlepar satu-satu yang mempunyai julukan The Flash langsung menunjukkan tariknya pada mereka semua satu persatu anak buahnya dipaksa logout oleh kombo kaya dan mose dan kini hanya tersisa diakupak seorang diri yang ketakutan dengan situasinya kak kalian nak jangan melakukan sesuatu yang akan menimbulkan konsekuensi besar untuk dirimu sendiri kau akan menyesalinya dan ah namun mose tampilkan direktur park nyesaikan kalimatnya dengan dinginnya ia menebas direktur park sembari menuturkan kau sendiri yang sedang melakukan itu bukan kalau kau mengira bisa melakukan semuamu nanti setelah ini saat login sebaiknya kau menyerah karena tempat ini tidak akan ada lagi tepat setelah mengatakan itu mose kembali mengunduskan pedangnya pada direktur park dan memastikannya untuk melakukan ciri kuit kita beralih pada direktur coy yang nampaknya telah memakai air tanpa mungkasnya ia terlihat duduk di dalam gudang bersama dengan lorat yang tubuhnya terikat yang telah diculik sebelumnya sambil mengeluarkan sebuah korek api dari sakujasnya direktur coy menuturkan hah sia padahal aku tak ingin menyingkirkannya tapi tampaknya aku harus melakukan itu yah itu semua sudah tidak penting sekarang dengan begini semua bukti-buktinya akan musnah setelah menyalakan korek apinya direktur coy pun berdiri melangkahkan kakinya mendekat pada tumbukan kotak kayu di depannya dan sempat menempelkan korek api yang telah menyalah itu pada tumbukan kayu di depannya direktur coy tersenyum ke arah lorat lalu berkata penyebab kebakaran adalah player yang masuk tanpa izin ke dalam pabrik ini salah satu dari adults of ajarus yang berpihak pada kami swap seg dia yang akan memimpin investigasi bagaimana apa cerita itu sudah cukup bagus rasanya sesuatu yang serau tidak lama lagi akan terjadi kan beberapa saat setelahnya direktur coy meninggalkan lorat disana di gudang yang sulit terselut api dan menunggu kedatangan mose dan kaya tak jauh jadi gudang tadi dan benar saja tak menunggu lama mose dan kaya muncul disana yang langsung disambut oleh direktur coy dengan golok besar di tangannya oh ya oh ya siapa itu disana tuan mose yang terkenal dia jadi disini kalau datang jauh-jauh kesini ya ah dan disebelahnya oh ya oh ya ekspresimu sangat bagus nona kemarin tak ada darah campuran yang memiliki ekspresi seperti imo hahaha tentu saja provokasi direktur coy berhasil memancing kaya dengan mudah kaya langsung menerjang maju sembari berteriak dasar brengsek namun meskipun pedang kaya berhasil mengenai lehernya pedangnya sama sekali tidak bisa menggores direktur coy malahan dengan mudah direktur coy menggenggam pedang kaya dan kembali mengejeknya wah gerakanmu cepat lumayan hebat mengajarkan senjata yang kuat itu baru hebat di saat kaya sedang kebingungan dengan situasinya bagaimana bisa direktur coy pun tak tinggal diam ia mengayunkan golok besarnya sembari berteriak sekarang ilanmu untuk menerima seranganku namun belum sempat direktur coy mengayunkan goloknya dengan cepat masa melesat maju menubuhkan badannya yang membuat direktur coy terpental jauh ke belakang meskipun begitu direktur coy bisa kembali bangkit ia menetap tajam mosu dan langsung menerjangnya kembali sembari berteriak sial hama berengsek jangan berlagak rasar sialan mata sana rasar sampis melihat direktur coy yang seperti itu mosu pun tak tinggal diam ia bergerak maju dan meneladeninya namun meskipun semangatnya yang begitu mengebuk-gebuk serangan direktur coy sama sekali tak bisa mengenai mosu hiat berbah sialan sial kenapa serangku tak bisa mengenainya di saat direktur coy mengendurkan serangannya mosu pun memanfaatkan selah itu untuk meluarkan skillnya goh tentu saja kedua pedang mosu dengan mudah bisa mengenainya bisa direktur coy dalam keadaan terpojok begitu karena tak mengira legendari item yang ia gunakan sama sekali tak ada gunanya di depan mosu kaya dengan cepat melesat ke arahnya menargetkan item anting yang dibakarnya ah ceriain ceriain selain bagong sampai mengacungkan pedangnya yang mana di ujung pedangnya menggantung item anting pamungkas direktur coy dengan datarnya kaya bertanya jadi ini benda berharga milikmu kalau tak bisa lakukan apa-apa kalau tak ada ini kan di tangan direktur coy yang kesakitan karena telinganya yang robek mosu mendekat padanya menetapnya dengan tajam sembari penuturkan selesai sudah coy supoh beberapa hari kemudian akibat berbagai insiden yang terjadi dengan tiba-tiba azarus dan seisinya dalam keadaan kacau balau kemudian gil informasi azarus melakukan investigasi mulai dari berbagai macam insiden terorisme yang tak pandang mulu yang dilakukan para pelayar di dalam astro village hingga obat yang dinamakan planetik dan pembakaran di sengaja yang terjadi di pabrik milik and detach semua insiden itu yang secara beruntun terjadi mengajutkan orang-orang azarus mengikuti investigasi yang dilakukan buil informasi adats of azarus juga berkumpul dan mereka berdiskusi tapi sesuatu yang tidak masuk akal terjadi yang mana kea dan mosu malah ditetapkan sebagai tersangka utama video ini diakhiri dengan terlihat mosu dan kea yang tengah berdiri dalam ruangan yang besar tempat persidangan akan segera dilangsungkan mereka berdua dikelilingi oleh orang-orang dari adult of azarus yang terus membicarakannya di awal video ini hari itu persidangan terbesar di kala itu di azarus akan segera dilaksanakan dan yang menjadi tersangka utama adalah kea dan mosu saat itu di tengah para adults of azarus yang sedang mendiskusikan masalahnya mosu yang masih tak percaya dengan keadaannya pun bergumam aku masih tak mengerti kenapa jadi begini kami yang menangkap coy supong tapi kenapa malah kami yang selidiki sebagai tersangka utama lagi mendengar gumpaman mosu kea yang tampak tenang pun membalasnya tidak perlu khawatir tidak akan jadi apa-apa pada kita diskusinya pun semakin panas dari menit ke menit pertama kita harus menemukan sumber utama penyebab planetik adult of basis berpikiran sama adult of swamps memiliki pendapat yang berbeda kasus pembakaran disengaja itu jauh lebih penting namun kerewuhan mereka terhenti saat penting dari adult opajarus memukul palus sembar berteriak hadirin sekalian harap tenang adult of lips kami persilahkan untuk berbicara mendengar hal itu adult of lips pun menuturkan pertama-tama sebelum mengambil keputusan kami telah membawa mereka yang bersangkutan dengan kasus pembakaran disengaja kita akan mulai mendengarkan dari isi mereka adult of swamps mendapatkan yang pertama untuk bertanya sesaat setelahnya orang yang disebutkan pun berdiri ia menetap tajam keadaan mose yang membuat mose merasa aneh dengan tingkahnya kemudian adult of swamps menuturkan interogasi akan dimulai kalian berdua apa hubungan kalian dengan gold pickup artist apakah kalian menyebabkan kebakaran di pabrik itu setelah menerima perintah dari pickup artist seingatku kalian adalah swamps bukan mendengar perkataannya tak hanya kea yang merasa kebingungan eh hubungan para masyarakat yang hancur disanapun ikut berkomentar maksudnya pickup artist itu gold immortal swamps kalau begitu mose yang jadi tadi mendengar komentar mereka itu pun membenarkan hal tersebut benar kami adalah sworders tapi meskipun kami sworders namun sebelum mose menyelesaikan kalimatnya adult of swamps langsung menyalahnya sworders biasanya mengambil misi konfidensial atau bisa dibilang rahasia jadi kali ini apakah kalian disuruh untuk membakar pabrik and detach perkataannya yang menyinggung tentang sworders pun membuat keem berteriak menyangkalnya tidak mungkin tidak melihat tingkah yang seperti itu tentu saja adult of swamps memanfaatkannya dengan baik untuk lebih menyudutkannya tidak katamu tentu saja tersangka akan menyangka karena itu adalah misi konfidensial sepertinya itu yang terjadi konklusi yang paling masuk akal adalah luas sworders ini menerima pemintaan dari gul pick up artis dan menyebabkan kebakaran publik ng tete di saat mose akan membantah argumentasinya melihat tingkahnya yang terlalu agresif itu mengingatkannya pada perkataan direktur park sebelumnya saat itu mose berpikir tunggu waktu itu ada orang bernama direktur park dia bilang salah satu dari adult opat jaros berada di sini mereka tidak mungkin apa dia orangnya sesaat setelahnya adult op swamps berteriak hadirin sekalian astri pilih jadi serang secara tiba-tiba apakah otak yang merencanakan serangan itu sudah ketahuan salah satu dari adult opat jaros pun berdiri dan berkomentar semua saksi mata mengatakan bahwa yang merencanakannya adalah gul pick up artis rekan di sebelahnya pun menambahi ya benar aku juga sudah mendengar katanya mereka semua berada dalam satu guild yang sama mendengar hal itu adults op swamps pun langsung mengambil alih situasinya benar pelakunya adalah guild pick up artis dan kenapa mereka menyuruh dua orang ini untuk memenyebabkan kebakaran di pabrik itu kalian ingin tahu kenapa sini kau masih tahu ya guild pick up artis lah yang memproduksi fanatic mereka membutuhkan adult opat jaros yang berwibawa untuk mengalihkan perhatian mereka ke hal lain kayak yang tak tahan dengan cercaan itu pun langsung memantanya hai dengar jangan mingguhnya sworders kami tak pernah dan tak akan pernah mendengar permintaan yang kotor seperti itu mendengar hal dan sebut adult op swamps pun hanya tersenyum dan kembali meremehkannya heh betul sekali kalian para sworders selalu mengatakan kalau hal itu konfidensial tetapi menurut kalian tidak apa-apa untuk menyangkal segalanya saat kalian berada dalam masalah kan hadirin sekalian bukannya sudah jelas sekarang kalau mereka mencurigakan tuduhan terhadap mereka sudah jelas tetapi mereka baru berani menyangkalnya karena tak ada bukti untuk memberatkannya kita harus memindahkan kasus ini ketribunal mengharapin dan bersikeras untuk menempatkan mereka di dalam medium spell prison giringan narasi argumentasinya pun membuat jalannya persidangan itu semakin dekat dengan tujuannya yang membuat para adult opanjarus lainnya termakan dengan argumentasinya dia benar mereka berdua tidak punya bukti yang bisa ditunjukkan untuk menyangkal yang dikatakan adult opanjarus itu benar aduh pengen boker kapan persidangan ini berakhir ya melihat situasinya yang terus saja memojokkan dirinya muasa pun berpikir eh tunggu suasana ini kasarnya sedikit aneh mereka sudah mencapai keputusan bahwa kami berdua adalah kriminal apa tidak ada cara supaya kami bisa membalikkan keadaan ini di tengah situasi persidangan yang begitu tegang tiba-tiba ada seorang pria gundul yang memasuki ruangan sidangnya sembari menunturkan oh bukannya kalian juga tidak punya bukti aku dengar sedikit selagi datang kesini katamu tuduhan mereka sudah jelas aku baru-baru datang kemari karena kasus ini begitu besar sampai-sampai membutuhkan penyelidik khusus tetapi kelihatannya kalian belum melakukan investigasi dengan benar melihat kedatangan orang itu semua orang yang ada di ruangan persidangannya pun terdiam muasa yang penasaran langsung melirik ke arahnya sembari berpikir eh siapa orang itu level 211 pria gundul yang bernama Zeig pun melangkahkan kakinya lebih dekat ke tengah ruangan persidangan sembari menjelaskan pertama-tama aku akan memperkenalkan diriku aku adalah Zeig ketua pelatini dari Gun Informasi aku membaca laporan saat perjalan ke sini dan tampaknya investigasi masih harus dilakukan lagi dengan benar rasanya saat ini masih terlalu dini untuk mengambil keputusan atau ada rasa lain untuk mengambil keputusan sepat ini melihat situasi sidangnya langsung berubah setelah kedatangannya tentu saja membuat muasa keheranan dia bisa dengan cepat mengendalikan suasana di dalam ruangan ini meskipun dia baru saja datang tapi keberadaannya sudah sangat terasa level miliknya itu dan posisinya di dalam Gun Informasi dia tak terlihat seperti orang biasa tapi kenapa dia mau membantu kami dan tentu saja kedatangan Zeig dengan argumentasinya itu membuat Adult of Swamps kelabakan apa maksudnya sudah jelas mereka bersalah karena mereka telah mencemari Azarus tak ada lagi yang perlu disampaikan meskipun begitu Zeig terlihat tetap tenang melangkah maju sembari bertanya perkataan itu apakah bisa didukung dengan bukti Adult of Swamps yang panik pun beralasan bukankah pekerjaan mereka sudah cukup sebagai bukti mereka melaksanakan misi kompedensial sempat menunjuk ke arah Zeig pun memastikan tunggu kau sekarang sedang libur bukan Zeig pun benarkan hal itu benar itu adalah waktu libur yang diberikan setelah menyelesaikan serangkaian misi kemudian Zeig melanjutkan lalu kenapa kau ada di tempat kejadian saat kebakaran NG Tech terjadi bukankah kau sering menikmati liburanmu mendengar hal itu kea pun menjelaskan insiden fanatic yang terjadi belum lama ini telah merangbut nyawa teman dekatku oleh karena itu kami berdua memutuskan untuk menginspetigasi kasus fanatic itu secara independen dan hasilnya ternyata NG Tech mendukung gue pick up artis jadi kami pergi untuk berbicara dengan Chowai Shoko pelaku sebenarnya kemudian kami melihat berbicara kebakaran setelah mendengar penjelasannya Zeig pun bertanya kalau begitu apakah kau bisa menunjukkan bukti tentu saja kea yang tak punya bukti sama sekali hanya bisa menjawabnya dengan gugup itu semuanya terbakar di dalam api perkataan kea lagi-lagi mengundang adult of swamps untuk menekannya mereka tidak mungkin punya bukti semuanya hanya kebohongan dari mulut mereka namun nampaknya perkataan adult of swamps malah membuat Zeig merasa kesat kau bisa diam tidak benar-benar ya mukanya Zeig mirip si Saitama lanjut setelah adult of swamps tersekakmet sembari membaca keras laporannya Zeig menuturkan ya insiden kali ini cukup besar jadi tidak akan ada keputusan yang diambil secara mendadak rasanya kita perlu menginvestigasi mereka berdua lebih lanjut aku sudah pergi untuk menemui penyedih khusus karena para adult yang meminta tapi kasus ini bahkan belum diselikit dengan benar maksud dari perkataanku kita harus mulai penyedihkan dari awal lagi mengerti mendengar argumentasi Jackie yang sangat logis para adult opa Jarus pun kembali mempertimbangkan keputusannya kalau memang itu yang harus dilakukan yang dia katakan terdengar logis sesaat setelahnya anggota gulit informasi Jarus lainnya langsung mendekat pada Mos dan Kea sembari berkata aku meminta kalian berdua untuk segera pergi ke gulit informasi Jarus tentu saja Kea dan Mos yang merasa bersalah langsung menolaknya disaat mereka sedang meributkan hal itu tiba-tiba dari arah pintu masuk ke ruang pertidangannya ada seorang pria yang berjalan dengan gontai meskipun terengah-engah ia masih bisa berteriak tunggu tolong tunggu sebentar namaku Laurent seorang warga dari Astrid Village yang diculik oleh Choi Supo Direktur NGTJ sontak kedatangan Laurent pun menjadi perhatian dari mereka semua kemudian Laurent melanjutkan bukti yang memberikan pelaku sebenarnya berat di tanganku sekarang untuk diberikan kepada penyedih khusus perkataan Laurent pun langsung mengejutkan semua orang yang hadir di persidangannya bukti apa dia bilang bukti adult of swamps yang semakin panik pun langsung mencoba untuk mencekalnya apa yang kau katakan bukti setelah selama ini kami sudah sampai pada kesimpulan yang masuk akal tepat setelah adult of swamps mengatakan itu Laurent membuka sial bulu yang menutupi lehernya dan menunjukkan sebuah tanda yang bersinar di lehernya melihat tanda itu Zaiq pun bertanya apa itu memori kristal kalau begitu kau koneksi pokalis kan Laurent pun membenarkan hal itu iya aku dikenal karena pencapaian ku di world of land was tribe aku mengimplan sebuah memori kristal untuk bekerja sebagai informan tepat setelah mengatakan itu Laurent menekan tanda yang berada di lehernya kemudian setelah tandanya bercahaya terdengar suara direktur Choi yang mengatakan hal ini akan menghilangkan semua bukti dan penyelidikannya akan dipokuskan pada hal yang menyebabkan api salah satu elder azarus yang berada di sijikita the elder of swamps yang akan mengambil alih penyelidikannya hal ini akan menjadi sangat menarik bukan begitu suara rekaman direktur Choi itu menggembang ke seluruh ruang persidangan dan di saat nama adult of swamps disebutkan di rekaman tersebut tentu saja membuat orang-orang yang mendengarnya terkejut bersamaan dan langsung menatapnya dengan penuh tanda tanya di saat semua perhatiannya tertuju pada adult of swamps yang sedang panik Laurent pun menjelaskan aku telah diculik oleh NG Tech ini adalah bukti rekamannya mereka menculikku untuk melakukan belas dendam ketika temanku mulai menjelaskan orang-orang yang bertanggung jawab pada produksi Panetike jika saja aku tak bisa keluar hidup-hidup setelah melepaskan tali yang mengikatku aku mungkin sudah mati karena api yang dibuat oleh Choi Supo dengan penjelasan yang begitu detail dari Laurent Zack yang merasakan dibodohi oleh adult of swamps pun langsung menatapnya dengan tajam hal ini hal itu beraninya komper mainkan menjadi khusus dan mengotori kota cantik Azarus tentu saja adult of swamps yang terskagmet lagi pun terlihat semakin panik namun belum sempat adult of swamps beralibi Zack yang sudah merasa kesal langsung melompat mendekat padanya sempat menekankan 52.000 korban kecanduan narkoboy 383.000 tersangka korban penyelahgunaan obat 110 korban jiwa dan diperkirakan akan meningkat di masa depan bagaimana itu elder kau telah menjadi orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa ini aku akan memastikan apapun yang ku bisa untuk memastikan kau dipenjara dipenjara spell medium semua guild dan semua orang yang terlibat dalam masalah ini juga akan ikut bersamamu tentu saja dengan tekanan semua itu adult of swamps hanya bisa tertunduk lesu nyarinya kembali jiut saat jiut anu yang kedinginan kemudian ia berbalik menetap mose dan kaya awalnya kaya dan mose terkejut dengan tetapan tajamnya namun kesat setelahnya jahit tersenyum lalu melompat mendekat pada mereka berdua tolong maafkan perbuatan buruk saya saya hampir tidak mengenali pahlawan azarus saya patinum head dari guild informasi azarus zaik sebagai penyelidik khusus akan mengakhiri persidangan ini atas nama elder kasus ini disebabkan oleh produksi dan distribusi obat-obatan oleh ngtech dan guild pick up artist dan sejumlah besar korban dan kerusakan yang terjadi sebagai akibatnya ternyata kesaksian sworder kea yang ditapkan sebagai tersangka terbukti benar adanya berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan yang diajukan oleh korban kasus tersebut saya dengan ini mengumumkan bahwa kontributor terbesar dari kasus ini adalah sworder kea dan juga sworder mose tepat selajai mengatakan itu setelah mose dan kea bersuka cita bersama loran karena telah menyelesaikan persidangannya tiba-tiba mose menemukan notifikasi karena ikan lepelnya dan juga mendapatkan sebuah title yaitu saffier opazarus efek title yang adalah semua stat bertambah 14 poin stat telah bertambah 8 poin karena bonus spesial terakhir dan juga mendapatkan 83.276 karena item quest telah diselesaikan planks of drugs superclass battle quest disulitan A plus mose pun akan dihadiahi dengan sesuatu yang masih belum diketahui tentu saja mose dibuat terkagum saat melihat deskripsi titlenya sebuah title yang mengandung jumlah peningkatan stats yang sama seperti item unik stats spam dan item quest diselesaikan hasil dari penyelesaian seri event ini sungguh luar biasa setelah kejadian itu di sirkuit master salah satu komunitas internet di sirkuit sebuah artikel diposting dengan nama incidence and accident board yang juga dikenal sebagai AIB sisi book dari NGTAC dan mose artikel itu menjadi trending di sirkuit dengan cepat dan itu karena ada informasi yang mengatakan bahwa NGTAC telah diekspos oleh mose yang terdaftar sebagai nomor satu peringkat ketenaran dan dikenal sebagai pemilik golden ship ada banyak pendapat yang berbeda ada yang tak percaya ada yang mengagumi ada yang membanji ada yang tak melakukan apa-apa tapi melakui hasilnya namun satu yang pasti artikelnya membuat server overload jadi akhirnya artikel tersebut dihapus oleh moderator beberapa hari setelah kejadian itu terlihat mose dan kaya yang terlihat sedang berpamitan kepada para wardi yang sedang mengantarnya terima kasih semuanya kalian telah baik padaku selama ini dan sekarang kalian semua datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal padaku perwakilan adalah opa jarus pun membalas kami yang seharusnya berterima kasih mose kami mohon maaf karena cuma ini yang bisa kami lakukan untuk membalas kalian kami telah melakukanmu dengan buruk terlepas dari hal-hal yang telah kamu lakukan untuk kami itu adalah kesalahan bodoh yang dilakukan oleh elder asjarus jadi sebagai permintaan maaf kami para elder asjarus memberimu hadiah yang sedikit ini sembari memberikan sebuah hadiah yang terbungkus dengan mewah perwakilan dog asjarus pun melanjutkan item ini adalah item yang hanya para elder asjarus yang bisa memilikinya sejak dahulu kala meskipun itu adalah item yang sebelumnya dibiliki oleh elder of swamps kesucian item ini masih terjaga ternyata di dalam kotak yang terlihat mewah itu ada sebuah item yang bernama alt-intelli pergrade unite bertipe magic stone yang mana itu adalah portal stone yang dibuat dari pohon evil yang juga dipanggil mark mirror 3 penggunanya akan dibawa ke alt-intelli jika digunakan disini memang masih bingung alt-intelli itu apa jadi kita sumisikan sebagai sebuah nama tempat aja kemudian menunjuk item yang begitu berharga tepat di depan matanya muaseh yang ragu pun bertanya apakah aku sungguh boleh menerima hal yang berharga ini perwakilan adab apa jarus pun melungkuk dengan hormat sembari membalas itu cuman hadiah kecil dari kami jika dibandingkan dengan keselamatan yang kamu bawa ke azarus tolong anggap itu sebagai hadiah untuk mewakili terima kasih kami mendengar hal itu muaseh pun menerima kotak hadiahnya membungkuk dengan sopan sembari berterima kasih kembali sesaat setelahnya setelah moseh dan kea menaiki kapal dalam milik moseh perwakilan adab apa jarus melambahkan tangannya mengiring kepergian moseh dan kea semua keperjalan menjadi penuh makna hati-hati di jalan yang amat kami sembari melihat kelemahan tangan mereka moseh dan kea pun tersenyum dengan indah kemudian moseh bergumam kalau begitu sekarang kemudian kita harus pergi selanjutnya kita beralih ke sebuah tempat di dalam sirukuit dimana terlihat orang yang sedang bertarung secara sepihak di tengah nafas yang tersengal-sengal pria yang merasakan pojok itu pun bertanya kau 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 kenapa kenapa aku melakukan ini meskipun begitu lawannya sebut saja si gondrong tanpa mempedulikan pertanyaannya dan langsung menebasnya dengan pedangnya sebuah pedang unik dengan simbol merahnya sesaat kemudian ada dua orang yang mendekat dan melapor padanya master saya larif the blade of smokespen menjawab panggilan anda rekannya menambahi saya azera the blade of smokespen menjawab panggilan anda mendengar hal itu master gondrong hanya miliknya sebentar kemudian sambil membaca kertas yang ia genggam master gondrong menuturkan jadi ini immortal yang menjadi sworder bawahannya larif dan azera pun membentarkan hal itu kemudian sambil melangkakan kakinya pergi meninggalkan area itu yang mana terlihat beberapa mayat yang bergilimpangan master gondrong berkata aku kita bergegas masih banyak lagi hal yang harus kita urus dan begitulah akhir decision pertama manhwa ini cepet banget ya sama memang juga ngerasa tiba-tiba habis aja dan akhir kata memang mewakili stop down studio web yang gerak dan pre-comic addict ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kalian semua yang sudah menyukai manhwa ini kami akan kembali dengan season 2 yang lebih menarik dengan peningkatan kualitas juga kami harap kalian semua juga menanti dan menyukai season 2 yang akan datang nanti tapi tenang masih banyak manhwa yang akan memang bahas jadi pentingin terus komiks addict ya salam banget dari mamang udin buat kalian semua saya mamang pamit undur diri bye bye terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan mamang yang kurang jelas sama jumpa di video berikutnya